Kedrafiknya ternyata tidak pakai lama, EVOS SG melawan tim RRQ. Wow, dan kali ini udah ada kufra yang sudah diamankan oleh tim EVOS SG dan GPL. Ini sekarang udah pakai nama panjangnya dikit di depannya ya. Udah pakai nama panjangnya dikit ya. Oh by the way, ini line up yang sangat berbeda dari tim RRQ. Yes, jadi kalau bisa dibilang RRQ adalah salah satu tim yang bisa mempermainkan 10-10 playernya berotasi secara konstan. Jadi 10 playernya pernah merasakan di MPL contohnya. Dan kali ini RRQ juga memberikan satu line up yang baru di mana posisi kali ini tidak ada lemon berada di mid. Dan kemungkinan besar bakal ada Ayam Jago. Itu dia nih. Sedikit agak tricky di mana antara Sin atau Ayam Jago kalau kemungkinan beberapa hero seperti Gashen itu kemungkinan bakal dipegang oleh Sin. Dan Sin dan Tuturu ini walaupun kita tahu dia bermain dengan Marchman. Tapi kalau misalnya Civella sadar, Sin dan Tuturu itu bisa dibilang punya satu perbedaan. Oke. Sin bisa bermain di offlane dengan hero-hero assassin. Oke, oke. Jadi ini pasti bakal menarik banget. Yes, kalau banget. Dari tim RRQ kali ini tapi kita lihat Kufra, Hylos, Grok dan juga X-Gorg. Yang akan terbuka kali ini tank-nya adalah Kaja. Apakah Ivas SG bakal ngelok ke arah sana atau bakal coba hero lain? Kalau bisa aku bilang, ini kalau misalnya kita mau ambil Kaja, mereka masih punya Chow. Kalau bisa dibilang, Kaja masih ada Chow antaranya. Sama-sama punya inisiator. Cuma aku lebih mungkin melihat ke arah zona nyaman dari tim EVOS SG. Tapi kalau misalnya si do picknya udah Kaja, berarti dia melepaskan Chow. Melepaskan banyak hero-hero over power lainnya. Kaja sekarang udah bisa di counter, udah tahu cara mainnya. Dan kali ini tim RRQ sepertinya sudah melihat ada Kaja yang di pick oleh tim EVOS SG. Masalahnya di sini, G, udah ada 4 tank. Istilahnya kita bisa bilang expert bisa di tank juga. Yang di band begitu aja. Perebutan tank di awalnya sangat-sangat kritis kalau merupakan. Bener banget. Dan kali ini yang masih terbuka adalah Chow. Chow bisa menjadi salah satu counter dari Kaja. Akai bisa, tapi mereka lebih. Masya. Masya, berarti kemungkinan kalau seperti ini. Bisa dibilang ya Civella, ayam jago bakal berada di mid. Ayam jago bakal berada di mid. Ayam jago bakal berada di mid. Masya bakal dipakai oleh Sinkam. Mungkinan pesa dan order Bambi. Dan bersama dengan Ace, kita bakal masih menyaksikan 2 hero pick dari tim EVOS SG. Mereka mulai agak sedikit kebingungan. Harusnya dengan tank yang semakin sedikit juga dari tim EVOS kali ini. Tapi udah ada satu Aka yang diambil sama tim RRQ. Masha juga mereka harus punya yang bisa nge-lockdown ke arah Masha. Or at least yang bisa nge-shadow dengan cukup muda ya. Tapi sebenarnya yang salah satu highlight dari tim EVOS juga adalah kedua belah tim EVOS sama-sama pengguna dari Chow yang memberikan kemenangan untuk mereka. Bambi. Bambi ini berbahaya banget. Dan kali ini lebih arah tamu, Soul. Tamus dan juga Grandeur. Soul itu bisa dibilang adalah pure marksman dari EVOS SG. Dia permainan marksman yang cukup bagus, hebat bisa dibilang di EVOS SG. Dan kalau di-compare sama Tuturu, itu maksudnya dia mempunyai kemampuan yang sama. Sama-sama hebat di dalam bermain marksman. Dia pure marksman lah bisa dibilang. Oke, tapi Kimi di-lock kali ini. Berarti mereka akan bermain objektif. Ini akan bermain objektif. Tapi yang aku pikirkan adalah apakah Kimi-nya ditaruh di mid atau di bottom? Iya. Di bottom apa di mid? Kalau misalnya di bottom, aku prefer dia dengan Emblem Jungle-nya. Karena aku sempat ngetes bersama dengan para kawan-kawan. Iya, kawan-kawan lainnya. Memang dengan Masya, dengan Emblem Jungle dan Kimi Emblem Jungle itu bakal bisa menghancurkan Tour-Tour-Tour-T dengan cukup cepat. Oke. Objektif Gaming-nya. Tapi bikinnya hybrid atau? Aku lebih ke physical. Oh, physical. Oke. Tapi kalau misalnya di hybrid juga bisa. Kalau misalnya ngeliat musuh-musuhnya udah tanky. Kalau musuhnya gak terlalu tanky itu diantem pakai physical masih oke. Oke. Masih bisa masuk. Tapi kita lihat sini Granger, Kha Tamus dan juga Khaja. Dan band-nya ada Kara Lunox di sana. Harid Esmeralda dan Cha'er terbuka sangat lebar kali ini. Tapi dari tim RRQ, apa yang bakal mereka buang kali ini? Dari tim EVOS masih membutuhkan satu tank. Atau memang kalau mereka gak butuhin permainan karateng. Tapi sebenarnya kalau kita sebutnya ya di game sebelah adalah Observer. Seperti seorang sini. Kita juga jadi hal yang bagus. Itu adalah salah satu support yang cukup penting. Dan kali ini lebih diamankan Harid-nya. Mereka tidak mau ngelepasin Harid. Dan Lunox dari Ayam Jago juga gak bakal dikasih ke tim RRQ. EVOS telah mematikan pergerakan Lunox. Yang kita tahu Ayam Jago cukup tajam. Cukup panas ya. Dengan freeze, freeze. Dan ini ada pilihan yang bagus. Ini pilihan yang bagus. Dia tahu kalau dia butuh Lolita untuk cover seorang Kimi. Makanya Kimi dipik ketiga dari tim RRQ. Dan mereka mengapa melepaskan midlanernya. Karena bisa dibilang masih ada Gashen. Gashen masih bisa ditukar oleh Sin. Dan Sin kemungkinan... Mahi mungkin bisa dipakai ke Ayam Jago. Kita gak tahu perubahan role di tim RRQ yang dipersiapkan di M1. Ini bakal fleksibel banget juga sih dari tim RRQ. Dan sebenarnya kalau memang di sini EVOS terpancing. Oke, lo mau pika RRQ RRQ gak? Kayak rasa kan cuma ada dua sisi do. Yakni adalah Lolita dan juga Akai. Yang kayak masih bisa di counter di sini. Yes. Masih bisa di counter lagi sama seorang Gord. Gord, this is your time. Kalau menurut aku. Bentar ya. Kalau kan Chang'e juga gak masalah sih. Aku lebih prefer Chang'e. Kenapa? Chang'e dengan cooldown lebih cepat. Dia mobilitas lebih cepat. Dan basic attack dari Chang'e. Itu lebih sakit. Daripada... Tapi kalau misalnya di ngomongin Gord Gord. Dia punya keunggulan dari segi CC-nya. Betul. Crowd control-nya. Sebenarnya dua-duanya pilihannya sama-sama oke sih. Iya, sama-sama oke. Tapi memang kalau bisa dibilang. Ini bakal jadi tempur yang cukup sulit untuk tim RRQ. Kenapa? Tim RRQ kalau bikin punya Gord ataupun punya Chang'e. Dia agak sedikit kekurangan damage di frontliner. Mereka gak bisa kasih Masya di early. Masya bakal... Mereka akan habis-habisan dan Gord kali ini akan menjadi pilihan dari tim RRQ. Dan Tuturu akan menggunakan Gimi. Gimi, iya. Ini Tuturu dengan flickernya ya selalu ya. Dari dulu, dari jamannya season 1. Tuturu adalah Marsman dengan menggunakan flicker. Dan flickernya selalu ke depan. Flickernya ke depan. Janku banget. Bukan buat kabur, Rutan Bang. Bukan buat kabur. Jadi kalian semua kita betul lagi akan melihat permainan dari EVOS, SG, dan juga tim RRQ. Dan Civella. Apakah aku udah siap? Ini adalah match pertama di Eman Group. Stage pertama dan juga kita yang akan menemani kalian kali ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah sudah siap? Apakah kalian se-excited? Kita berdua yang ada di tempat kali ini. Untuk menyaksikan dan juga menemani kalian selama game kali ini. Kita akhirnya live di YouTube Gaming. Dan juga di sini ada beberapa yang di-presend sama Moonton kali ini. Terima kasih banyak untuk Moonton. Dan tentunya juga ini di-organis oleh MET Malaysia ya? Eh, bahwa Singapura. Oh, KBS. Di support KBS. Oh, KBS. Di sini support by KBS. Dan juga official sponsor kita ada You Mobile. You Mobile? You Mobile. You Mobile. You Mobile. Oke lah. I Mobile lah kalau gitu. Ya, tolong roaming ya kali ini. Siap. Tapi kita mau masuk aja kayaknya ke dalam in-game kali ini. Untuk melihat panasnya seperti apa. Gue pengen lihat gitu loh. Ini ada Kameh-Kameha, ada Maximum Charge. Ada segala macem arah gitu. Kayak Masya Garok-Garokan pusing juga. Aku tahu Cikelo udah gak sabar. Tapi kita harus sabar dulu kenapa. Karena di sana juga lagi mempersiapkan. Dan bisa dibilang ini, aku gak tau kenapa ya. Tim RRQ menang. Dari draft. Iya, dari draft. Dari draft tim RRQ menang. Ini yang bisa ditepis sama Lolita. Bukan hanya seorang Granger. Kita mungkin lihat Granger. Valir juga bisa. Valir juga bisa. Valir Fire, suatnya bisa. Oh iya? Bisa lihat aja nanti kalau gak percaya. Oke. Dan kita tanpa berlama-lama langsung memasuki game yang pertama kali ini. Ada Ivo C.G versus Rex Regium Camp. Dan tentunya masih dipandu oleh saya, Ranger Mas, dan juga partner saya. Velo Javeh kali ini jadi Ranger Javeh. Oke, Ranger Javeh. Tapi kita lihat scene. Yang sepertinya udah aku bilang kan. Scene bakal pakai Masya di offline. Iya, di sini kekuatan scene kita tahu sendiri. Kekuatannya dari Masya kita tahu sendiri ya. Early-nya dia gak boleh sampai bisa dapetin buff dari arah musuh gitu. Karena itu bakal bahaya banget. Dan musuhnya kehilangan buff di early itu bukan satu hal yang cantik. Tapi kayaknya gak bakal dikasih sama sekali. Karena memang di jalan-nya di block dari awal sih ya. Di block abis-abisan. Tapi kali ini ada sedikit perubahan roll juga. Dan tentunya scene kali ini udah berada di arah top lane untuk melakukan clearing mini. Di level 1 dia juga gak mungkin takut sama seorang tamus ya. Ih, scene. Karena dia masih ada flicker di sini juga. Dan kita lihat scene masih bisa survive. Dan hati-hati. Kalau misalnya tamusnya tadi Sol coba untuk Masya dapetin scene. Dia punya damage yang lebih besar tapi udah ada rotasi ke arah top lane. Kali ini job BL. Udah mencoba untuk melawan seorang scene dan scene masih harus mundur. Tersisa satu bar terakhir. Dan Finn, lihat damage yang udah besar. Mencoba dipaksa oleh job BL. Mencoba dibantu oleh seorang Sol. Kali ini masih bisa survive tapi bakal dipaksa. Oh my God, tidak berhasil Cipela. Yes, dan masih bisa untuk survive. Tapi tidak boleh terlalu memaksakan dari Xiao kali ini menurutku. Tapi Finn juga cukup sekarang. Dari ada Oh, falling star moon. Tapi saya yang tidak kena ke arah tim RRQ. Yes. Masih mencoba menjaga posisi. Dan kali ini masih mencoba dipaksa dipukul mundur. Ayam jago mistil proyeknya belum mengenai. Dan Sol mengeluarkan flickernya untuk mundur. Kali ini permainan dari tim EVOS SG terlalu agresif. Dan tim RRQ untungnya masih bisa menahan dengan cukup baik. Sedangkan itu, Tutur masih bisa bebas di arah bottom lane. Yes, Tutur masih bisa bebas di bottom lane. Dan kita lihat sini, Xiao, Ace, dan Sol. Tiga item rom di sini. Dan di sini digunakan oleh ininya juga ya. Off laner di sini seorang tamu supaya bisa lebih dapetin gold di early lebih banyak. Iya, betul sekali dan sudah diamankan satu buff di arah bottom lane. Rotasi lihat, sudah ada empat orang set up di arah bottom lane untuk mencoba mendapatkan turtle. Sedangkan itu dari tim RRQ. Juga mereka masih memiliki empat set up di arah bottom lane. Mencoba dipaksa fin. Kali ini belum level 4. Sudah ada kami-kami yang mencoba. Satu first blood didapatkan oleh tim Indonesia. First blood. Esmeralda ordi Bambi. Harus tumbang di arah pit turtle kali ini. Bisa mengenai kara Ace lagi kali ini. Turtle-nya akan segera dirisnya tanpa ada gangguan sama sekali. Dan memang tadi mystic projectile dari seorang ayam jago benar-benar jago. Tidak ada duanya apalagi dengan mystic gasnya di sana ya. Yes, betul banget. Tapi sayang sekali masih bom cas tidak berhasil mengenai keseorang Ace tadi ya, Civella ya. Betul banget. Kalau kenal lumayan, sakit banget dimensinya ya. Apalagi sebenarnya itu lingkaran cinta, pusaran cinta dari seorang Gord itu memang memberikan. Pusaran cinta ya. Iya dong. Pusaran cinta. Tapi kita rasa, oh ternyata di sisi bawah Liam dan juga tutur cepat. Dan ada divan judgment. Rasul dapat yang dikil di sana. Yes, tapi kita lihat kali ini. Dari tutur juga mencoba untuk melakukan penekanan di arah bottom lane. Tapi fin sepertinya harus mencoba untuk rotasi. Kenapa? Karena dia tahu dari tim RRQ sudah kehilangan satu tankernya. Liam. Liam harus down. Karena di divan judgment kali ini, hati-hati di boost. Udah ada misalnya proyek nil. Bakal coba dibakar aja. OPL masih harus mundur. David tidak berhasil mengenai. Ternyata Liam udah mulai datang. Belum ada Hurricane Dance kali ini. Dan apakah akan Hurricane Dance mengecepit matinya? Gak boleh pula. Tutur memberikan spray damage. Ada berhasil berapakah satu kali ini? Oh my god. Pressure sangat besar tapi di sisi atas. Kayaknya Sin juga bakal dikejar. Masih menggunakan Imperium. Tapi masih bisa plikkan untuk mundur kali ini dari seorang Sin. Masih bisa untuk survive di sisi atas. Dan benar-benar penekanan yang sangat berat kali ini dari tim RRQ. Oh, komen non-blast kali ini. Berhasil mendapatkan yang langsung disemprot saja. Langsung hilang. Potetro yang ditunjuk kali ini. Bakal didive-in oleh seorang Liam. Dan hilang di telan Mubi Jopiel. Masih mencoba untuk melakukan defense di arah bottom. Tare teri tim Ivo Sesi. Tapi gak bisa terlalu lama kali ini. 4-1 permainan yang sangat garang kali ini dari tim RRQ. Dan mereka bakal fokus mendapatkan turat pertama di sisi atas di situ. Oh, Rikennya setelah menjepit burungnya. Kejepitan dia udah diamani oleh Tuturu. Ditembak langsung sedangkan di arah top line kali ini. Sin yang mencoba itu masih melakukan steering minion. Masih mencoba dipaksa soul-nya. Dia punya item ruang. Ini adalah salah satu hal penting. Kenapa? So, dari tadi sendiri. Gold soul bakal lebih banyak daripada seorang Sin. Karena Sin tidak mempunyai item ruang. Bener banget dan disini seorang Masha di gelok. Cuma bisa berada di dalam turat-turat. Padahal biasanya kalau kita permain Masha adalah Masha-nya biasa lari ke jungle yang musuh. Nyolongin jungle-nya. Tapi itu gak terjadi sama sekali kali ini. Bener-bener ngasih pressure di landing-nya. Nge-push ke arah Masha-nya. Masha-nya diam di tempat. Dan ini bener-bener signifikan banget buat Tamus. Ya, apalagi Tamus kita tahu ya. Dia punya gelendotannya. Pasif gelendotannya ketika dia berhasil mengeluarkan senton mount-nya. Itu bener-bener bisa ngejar Masha. Walaupun Masha-nya udah jauh ya. Koncat ke arah Masha-nya dan berbayar. Dan kita lihat masih muncas. Dikeluarkan di arah mid kali ini. Udah ada setup di arah top jungle dari tim Reserium Chaos. Ya, dan disini bener-bener gini-nya bikin karamage. Karena memang mereka tahu. Damage dari Masha doang udah cukup. Sebagai asasin. Dan kita lihat disitu. Bakal memperebutkan karam Bafia. Dan Bafia bakal berhasil diambilkan. Tapi Sin udah dipelampar ke sisi bawah. Dikonceng semua mencoba dipaksa kali ini dari Sin. Hanya untuk melakukan decoy. Melakukan clearing minion. Udah di arah bottom lane. Tapi lihat. Udah ada kaja dari Jopi L disana. Udah standby untuk menangkap seorang Sin. Sin bakal dihabisin. Sin bakal diburns. Abis-abisan tapi serangan itu di arah mid. Sudah diamankan oleh seorang Fit. Fit melamankan Cross Helmoth. Bersama dengan seorang lion. Sedangkan Ayam Jago sudah punya Ice Queen 1. Benar-benar disini Ayam Jago damage-nya bakal sakit banget. Udah ada slow dari Injunction juga. Ada slow juga dari Ice Queen 1. Ini benar-benar bakal nge-push dan juga nge-pressure karam Esmeralda. Bahkan slow udah di-shadow 2 kali. Dia cuma memiliki 2.800 net worth. 2.800 net worth. Dan kali ini permainan dari tim Ararqiu. Mereka membawa permainan ini ke arah top lane. Supaya Sin-nya bisa masuk di arah bottom lane. Dan lihat. Fin-nya bakal mencoba decoy. Memberikan semua damage. Berarti tandanya. Udah gak ada source kill. Dari tim Evos SG. Mereka kalau bisa pasal dari tim Ararqiu. Ini ada sebuah keuntungan. Ya seperti yang udah aku bilang. Sin-nya bakal dikasih waktu. Dan ini akan menjadi tempat war untuk tim Ararqiu. Ararqiu bakal mendapatkan 2 objektif. Antara tarat bottom dan juga turtle. Dan apakah kita lihat. Objektif yang kedua. Apakah kita lihat apakah mereka berhasil. Udah pun coba dipasal dengan kuali starboard. Di sini. Lia masih recall dengan santainya. Dan harus mundur. Setup. Oh gak dia rifle. Rifle. Bukan recall sepertinya. Iya makanya kok gak di cancel. Gak akan cancel ya. Tapi kita lihat sini udah ada Pope terhadap turtle. Dan bakal langsung diri sabit. Tapi kita lihat Sin-sin dan juga Soul. Siapa yang berhasil dapet killnya kan. Gak Sin harus mundur kali ini. Soul masih punya damage yang cukup besar. Soul juga punya lifeguard yang cukup besar. Dia liatin 4-none nya udah keluar Sin. Masih mencoba mengejar. Masih dikocek kali ini. Falling starboard dan Sin. Gak bisa kemana-mana. Serangan itu akan menjadi pertukaran. Dimana turtle diamankan oleh tim arah RQ. Ayam jago. Ukur ruyuk. Berhasil mengamankan turtle di arah tople. Pertukaran bait dari seorang Sin. Memutuskan Esmeralda. Mengarikkan isunya ke arah bawah. Tapi kita lihat sini. Ciaw. Masih ada Esmeralda. Bakal mencetakanlah Liam kali ini. Proyek yang tidak kenal sama sekali. Dan Odir Bambi harus dipukul sedikit mundur. Odir Bambi. Oh Bambi sayang kali ini tidak berhasil melakukan dive in. Karena damage dari tutur terlalu sakit. Bener-bener damage nya liat. Sampai darah putihnya dan Sol. Kaliannya merangkap. Bersama dipasah dihilangkan disana. Sol harus hilang di telat bumi. Sedangkan itu target dari tim Rx Regum Keog. Sudah harus hilang di arah mid. Ya disini sisi atas bawah dan tengah. Turet pertama di setiap lane. Sudah berhasil dicolong sama tim Infos SG. Tapi itu akan dibalaskan sepertinya dengan pergerakan dari tim arah. Turet pertama di sisi atas. Tapi disini Wind Polker juga tidak diseskai oleh seorang scene. Dan mereka akan bener-bener ngepresur. Turet pertama di sisi atas. Yes bener banget. Lihat Misty Gas untuk mengusir seorang JBL. Liam tadi di garis depan. Masih ada di depan sana untuk memberikan space untuk tim Rx Regum Keog. Yang mendapatkan tarif kedua yang berhasil. Diaman oleh tim Ayam Jaguar Rakyu. Tapi kita lihat disisi ini Esmeralda tadi kayak mau nge-scout dari belakang. Tapi kayaknya dia bener-bener harus balik. Dia gak bisa untuk maksain war dengan kondisi dia berhasil di-shutdown dua kali di awal seperti itu. Dan dia gak bisa dapetin objektif apapun. Ruttert pertama tadi kayaknya gak diambil sama sekali ya. Oh enggak. Diambil Rx Regum Keog semua. Diambil sama Rx Regum Keog semua. Jadi dari tim EVOS SZ pada saat ini kehilangan ketinggal 6.000 network di menit 8 menuju menit 9. Dan baru saja Ayam Jaguar menyelesaikan Drawing One. Dimana ada burning efeknya lagi. Yes bener banget. Sadis sih. Udah dah gara-gara pasifnya. Tambah ada burning efek dan kita lihat sini Chow. Masih bisa untuk mundur dan buffnya bakal disolong ah. Dan yang sepertinya aku bilang Civella. Lolita bisa menangkis semua damage yang mungkin dari arah range. Itu dari kita lihat Valirnya gak dikasih bermain kali ini. Gak dikasih main stun-stun dari crowd control seorang Valir. Gak dikasih main apalagi Potato. Semua deh Sonata, semua itu bisa ditangkis oleh Tami de Lolita dan Shin. Bakal disetup untuk melakukan scroll-up kali ini. Ditinggal di keluarga berang-angkat seorang Valir. Dan lihat udah mulai terjebit soalnya disana. Tapi Odir Bambi bakal mencoba untuk melakukan rotasi. Dan ternyata tidak ada Shin berada disana. Siap-siap Odir Bambi defense yang telah membesar dari Shin. Dan ternyata polis tarbunnya. Dan U-Mobile kali ini lihat. Ada stun-replay Civella. Dan lihat itu Hurrican dan saya bener-bener ngelock. Dan Shin punya decision-making yang bagus banget untuk stop Lord-nya. Iya dia lepas. Iya. Dia lepas loh. Dia liat Esmeraldanya muter. Dia lepas Lord-nya. Dan kali ini langsung net worth-nya berbanding jauh. Perbedaan hampir 10 ribu. Betul sekali. Bisa dibilang. 8 ribu lah kalau kali ini. Iya, 8-9 ribu perbedaan. Setelah tadi hanya berbeda sekitar 6 ribu saja. Satu war dan 2 ribu langsung di kantong. Di sini kalau kita lihat Esmeralda yang memiliki satu item core. Yang ini adalah Clemente Reaper. Saat kalau kita lihat dari Gord-nya. Dia sudah punya Glowing One. Punya Esmeralda juga. Sabar. Itu Gord-nya. Lihat tuturuh. Holy Crystal. Wow. Holy Crystal. Jeniswa namanya kali ini. Udah mencapai ke ini. Bintu Sarat dari tim Ivox SG. Lihat setup dari tim Araku. Mereka masih memberikan semua damage dari tim Ivox SG terhadap Lord-nya. Mereka nggak terlalu peduli sama Lord-nya. Oh, udah didapat dengan revenge adjustment. Tapi masih ada Liam yang menyelamatkan Ayam Dago. Liam kali ini masih bisa save the day dari tim Rix Regum Keon. Dan lihat maksimum charge dari suara Kim yang memberikan damage-nya sangat besar. Dari kita lihat di sini. Dua inhibitor berhasil diambil sama tim Rix Regum Keon. Dan mungkin bakal mencoba menyolong di sisi bawah sepertinya. Bakal ngepuss. Dan ada million wave juga. Mereka akan benar-benar siap untuk nge-dive ke arah beast dari tim Ivox SG. Oh my God, damage-nya. Lihatlah damage-nya Langso dan Nemesis di pokok kali ini. Bakal ngepuss. Tiga langsung ada Liam. Berhasil menjepit burungnya. Ternyata di sini Odir Babi. Ternyata di sini menunjukkan suara So. Masih bisa ditahan. Dan feed belum ada impact. Hanya seorang Valir malah seorang Liam yang harus di-take down di sana. Di Bella. Oh my God. Satu untuk satu pertukaran. Tapi kita lihat di sini benar-benar dari tim Araku. Tidak mau memberikan nafas sama sekali sama tim Ivox SG. Dan Shin lihat dia menggaruk semua to rest dari tim Ivox SG. Maximal charge. Dan feed mencoba untuk memasak mendapatkan seorang Potato. Belum ada follow-up. Feed di garis tempat. Ada Nemesis berhasil mendapatkan satu dan dua stunnya. Tapi Mega Kill didapatkan Odir Babi juga hilang. Tersisa seorang kajak. Jopiel looking for wipe out dari tim Rex Regum. Tapi Ace-nya. Udah hidup kembali kali ini. Mencoba bukul mundur. Shin terbakar hidup-hidup di sana. Dan ternyata DC Shin. Game pertama diamankan oleh tim Rex Regum Chaos. Oh my God. Imaximum charge dari seorang Kimi. Mengelesaikan setengah HP bar dari Walid. Dengan begitu mudahnya dari sisi belakang. Yes. Betul banget kali ini. Blastin mendapatkan satu poin pertama yang cukup crucial. Bisa dibilang. Ivox SG memaksa permainan di tarli game. Agresivitas yang cukup tinggi dari Ivox SG. Ternyata enggak dibiarin begitu saja oleh tim Araku. Mereka di limit kembalikan keadaan di dalam. Bener banget. Dan Esmeraldanya kalau kita sadar. Dari awal tidak diberikan nafas sama sekali. Enggak. Bener-bener di pressure. Pressure dan pressure. Dan kehadiran dari seorang Gord. Di sana dengan Mystica. Dan juga Kameh Kameha. Itu Mystica sih ya. Dan juga projectile-nya sih. Itu ganggu parah. Iya bener banget. Setuju banget. Dan bisa dibilang. Titik terang dari Araku tadi adalah. Dimana blunder di arah top lane. Mereka mencoba untuk memaksakan mendapatkan seorang scene. Betul. Itu adalah space waktu itu seorang Turuturu. Mungkin bagi kalian itu hanya sebentar. Tapi ini yang bisa aku bilang. Permainan mikro yang cukup cepat dari tim Araku. Turuturu bisa langsung clearing minion. Dual lane di arah bottom. Dia ambil jungle dan itu lebih fan. Iya Turuturu udah punya 9.700 kali ini. Dan dia berhasil mendapatkan most valuable player. Dengan perolehan 507 KDA. 507 dengan kita lihat 33 damage. Yang diberikan oleh Turuturu seorang. Apalagi gara-gara maksimum charge-nya. Yang mengenai biasanya 23. Orang dengan HP bar yang langsung di drop. Habis-habisan. Teman progress item yang sangat cepat juga. Dari soalan Turuturu. Di sini kita lihat. Emang Kimi Match itu adalah. Salah satu Kimi yang masih favorit banget. Build-nya dengan mengarah ke arah. Ini momen-momen di mana I Am Jago sebenarnya. Ngasih pressure di semua lain ya. Tapi Turuturu di sini yang benar-benar free lah. Untuk jadi heater-nya. Turuturu. The next level marksman-nya Indonesia. Lihat. Dia mencoba untuk memastakan di arah bottom lane. Untuk seorang scene. Setidaknya decoy. Tidak ada seorang Esmeralda di arah tata. Dan berhasil diamankan. Betul. Dan itu di sini adalah. Seperti Chief yang lama bilang. Decision making cukup bagus. Ketika terlihat ada seorang Esmeralda mencoba masuk. Daripada Lord-nya terambil. Itu lebih baik dihilangkan. Dan benar-benar Finn ini. Patut banget diberikan satu applause yang sangat besar. Karena memang. Dia berkali-kali menjaga posisi dari tim Arangki sendiri. Dan membuat kondisi dari tim. Benar-benar free hit gitu loh. Entah itu I Am Jago. Entah itu Turuturu. Ini kalau gak salah nih Finn dapet point kill di sini. Kalau gak salah ya. Itu nih. Ini. Saat dibuken M1 Blast. Tapi kayak. Ini langsung dipencet. Benar. Jadi kalau misalnya dipencet kayak gitu Ci. Kita gak dapet stun. Tapi damage-nya tetap sama. Benar. Benar. Gak ada apa stun. Sebenarnya gak masalah ya. Yang penting gak ada yang bisa. Gak ada potato. Gak ada yang bisa ngejar sama sekali. Lihat itu Ace. 50% benar-benar gara-gara maximum charge doang dari seorang Kim. Dan ini permainan yang sangat galak. First impression. Di luar rekod. Hanya ada dua yang masuk dari tiap great stage-nya. Benar banget. Tapi kali ini lihat Masya sudah diambilkan tim Arangki. Tim Arangki gak mau gak sih kesempatan oleh tim E-Post SG. Untuk mendapatkan Masya nya di pelan. Betul banget. Di sini tidak diberikan kesempatan sama sekali. Dan mereka harusnya bakal bermain dengan meta yang berbeda. Padahal kalau kita lihat. Mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan first pick-nya. Tapi mereka mau gak secure yang lebih oke lagi. Aku ada feeling mereka mau ngambil para I-Loss mungkin. Karena di sini X-Lord Masya udah gak ada. Grok sudah dibual. Sebenarnya masih banyak hero terbuka. Seperti Kaja, Hylos. Dan mungkin Cholo ngomongin masalah hero-hero over power. Di sini masih memiliki Harith dan segala macamnya. Tapi masih bisa di counter lah kalau masalah Midge-nya. Betul sekali. Tapi kalau bisa dibilang ya Ci. Dari tim I-Vos mereka juga akan mempertimbangkan permainan dari seorang ini. Walaupun kalau bisa aku bilang gak terlalu crucial ya Kimmy-nya. Do team is kicking. Kimmy-nya maksudnya Kimmy-nya di tanker masih banyak hero lain. Beneran. Hero pool yang cukup luas itu adalah salah satu keuntungan dari seorang pro player. Seorang individual dari pro player. Dan kali ini Kaja. Lebih diamankan dari seorang fit. Tandanya dari sisi seberang mereka bisa mendapatkan tanker-tanker lain. Ya Hylos di sini masih terbuka sangat lebar. Tapi ingat gak semua orang memiliki meta yang sama. Tapi menurutku revitalize dari Hylos cukup sitting di sini dengan adanya Gloriel Statwy. Jadi kombo yang cukup tanki kalau mereka mau bermain cukup nakal. Tapi di sini selain Hylos masih ada juga Hylos. Aku bingung sih mereka mau ngelok ke arah apa. Mungkin mau ngelok ke arah fighter-nya kah? Karena belakangnya Thomas Leeu-nya kayak di perbutan juga. Iya tapi kalau kali ini bisa aku bilang mereka lebih amanin tank dulu sih. Mereka lihat tapi mereka lebih ke arah fighter. Tapi kali ini mungkin Chow. Tapi Chow agak ditinggalkan. Akai? Akai. Oke. Berarti dia ngasih Akai. Tadi tim Aranqi punya Lolita. Masih punya Lolita. Masih punya salah satu hero yang bisa meng-counter banyak hero. Tapi masih ada gatut kaca juga gak sih kalau misalnya dengan adanya Akai Heerken Dance. Lebih bisa ke-counter sama Avatar of Guardian-nya. Itu memang betul. Bisa meng-cancel. Bisa meng-cancel punya crowd control yang bisa langsung nge-dive in ke dalam. Cuma balik lagi concernnya adalah di sini tank cover dari tim Evos itu bagus banget. Mereka punya Akai. Mereka punya Akai, mereka punya Hylos. Mereka pasti tahu timing gimana mereka akan mengeluarkan Hurricane Dance di momen-momen krusial. Antara mereka mau inisiatur atau nge-cover. Poinnya itu. Tapi kali ini bisa dibilang apakah bakal ada Kimi lagi untuk tim Aranqi. Dan ini shadow picket dan seperti yang Kimi diamankan oleh tim Aranqi. Dan di sini Evos SG bisa mungkin nge-pick ke arah hero fighter-nya dulu sebelum mereka membuka kartu untuk Marsman atau Mace-nya. Karena mereka abis ini punya keunggulan untuk mendapatkan satu hero lagi dan mempunyai surprise pick ke nantinya ya. Jadi masih bisa untuk nge-counter pick dari tim Aranqi. Cuma di sini kalau memang mau bermain fighter yang bisa make play agak sih susah karena memang tamu sudah diambil. Apakah soalnya Lee Umur kalah laning face sih kalau ditabrakin ya sama tamu sekarang menurutku. Tapi menurutku dia bakal mengambil meet. Mereka gak ambil meet apakah. Padang. Mereka ngambil karah fighter-nya dulu kayaknya. Kornya bakal simpen untuk melihat nanti Aranqi mau bermain apalagi. Aku kira Bambi bakal dikasih lunungs dulu. Oh. Iya. Iya kan. Kita tahu Bambi berbahaya juga dengan lunungsnya. Aku kira mereka akan ngambil lunungs dulu karena. Apakah di band? Ini pertanyaannya. Dan Aranqi ternyata. Dia kasih harin buat dia nge-band lunungs. Apakah dia kasih harin pimpin Gashin belum bisa. Hati-hati loh. Oke Gashin mungkin tidak terlihat. Hati-hati. Iya. Tim Aranqi punya kasarnya adalah bukan rudal rahasia. Scene. Iya. Di season kemarin scene menggunakan Gashin-nya benar-benar bisa membuat kemenangan di bawah 10 menit. All hail scene. Gue bikin hashtagnya udah all hail scene. Hati-hati loh. Hati-hati benar. Hati-hati makanya di sini EVOS SG juga agak sedikit mempertimbangkan apa yang mereka harus band di sini. Makanya kenapa aku bilang tadi ambil mid-nya dulu. Mereka ambil Harit kenapa. Badang kemungkinan besar untuk di band-nya itu jarang. Maksud aku dari EVOS itu memiliki coin power di arah mid dengan Harit. Mereka ternyata lebih pede dengan Chang'e ya. Chang'e. Lunox kebuka. Esme kebuka. Tapi Esme udah gak mungkin sekalian bertahun. Sekarang memang udah terlalu banyak CC-nya juga dari CC-nya juga dari CC-nya pos. Kayak ada salah satu. Bisa tapi untuk tim Ararqiu. Bisa, bisa malah untuk tim Ararqiu. Mereka bisa punya CC-nya bakal menjadi rotasi roaming-nya cukup berbahaya. Kalau antara dua tank dan Esmeralda-nya melakukan roaming. Ini berarti salah sideline-nya bakal enak banget. Entah sideline-nya Tuturu yang dibuat enak atau sideline-nya Sin. Karena menurutku Lulunox buat Ararqiu gak enak banget peluang face-nya ketemu sama Chang'e. Gak enak banget ketemu sama Chang'e. Jadi ini bakal taruh di mid dari Kimi-nya. Bakal jadi jawaban buat Hylos Akai sih. Iya jawaban banget sih untuk seorang Hylos. Jawaban banget sih. Hylos bakal menjadi perubung banget kali ini. Dan kita bakal menyaksikan dimana dua marksman. Tapi marksman kali ini akan berada di mid dari seorang Kimi. Yes dan satu pick terakhir. Iposs sudah melihat adanya dua marksman dari Kipar Arqiu. Mereka akan bermain seperti apa di sini? Karena memang udah ada Chang'e juga. Mungkin di landing base-nya Kimi harus sedikit berhati-hati. Tapi ingat dia dari Kimi. Kalau terbuka bebas. Kimi itu sangat-sangat apa ya. Punya range-nya sangat jauh. Dewan-nya kan dengan seorang Chang'e. Terutama komparasinya masih menang dari seorang Kimi. Dengan skill pertamanya ya. Iya tapi. Bisa dibilang. Kalau Kimi-nya gak terlalu terbunuh-bunuh. Mainnya ini bakal bisa dimakan Chang'e. Tapi apakah Cloud kali ini? Aku gak tahu kenapa Cloud bisa untuk mengantar para pemain dari tim Arqiu. Dan mereka malah lebih memilih untuk mengamankan Granger. Maksudnya aku kenapa aku bilang Cloud di sini. Di early mungkin bisa dijentung oleh para main trainer. Oh ho ho. Tuturu bermain Baxia. Scene bermain Kari. Dan mereka akan bermain seperti itu. Tuturu Tamus. Oh sorry. Iya. Tuturu Tamus. Iya. Yes. Ini bakal rotasi ulang. Scene lebih dipercayakan dengan Kari-nya kali ini. Dan kita bakal menyaksikan. Kenapa bilang itu Baxia ya? Otaknya udah mulai erot. Mirip-mirip. Dan wow. Ini bener-bener. Ini kalau bisa dibilang. Flexible-nya lebih parah sih daripada yang Civella bayangkan. Kenapa? Karena di dalam satu pertandingan. Masih bilang ini adalah satu match. Masih dibilang satu match. Best of three. Dan di game kedua. Rotasi yang lebih. Rotasi roll. Rotasi roll lagi dari pemain tim RRQ. Ini yang membuktikan kalau profesional player itu mempunyai pool yang hero yang banyak. Itu suatu keuntungan. Kemarin kita udah ngeliat Lemon, Scene dan juga R7 bertukar roll dengan sadis. Kali ini kita tambah pool-nya dengan kehadiran Tuturu dan juga Ayam Jago. Dan Evos dari SG masih dengan roll yang sama. Tapi kita bakal melihat ini adalah pertandingan yang kedua. Apakah draft pick dari kedua tim ini mampu? Tapi aku jujur ya, Gia. Aleh. Aku takutnya adalah early pace-nya. Oke, Kimmy itu sangat kuat dengan attack speed yang sangat kuat di early. Tapi burst early-nya kita gak bisa menyaksikan seperti yang kita bilang. Chang'e dengan mature shower dia punya burst early yang gede. Oke. Kini dia bisanya lebih karab saja. Ya, bertakung. Oke, berarti poin-nya adalah di mana di sini Kimmy harus lebih cepat landing pace dan rotasinya. Mereka akan mengganggu kesetiannya lebih cepat lagi. Supaya ini sideline dari salah satu tim RRQ mendapat keunggulan yang cukup tinggi. Sedangkan itu udah ada seorang kajak, Finn. Di aramit bersama dengan seorang Ayam Jago. Kukuruyu. Kukuruyu. By the way, buat teman-teman yang datang tadi ada ya tiket diskonan M1. Kalau yang memang mau berangkat ke arah M1 di sini masih ada tiket diskonan. Kalian bisa cek aja di sini di pop up di bawah. Kadang-kadang ada kode promonya berapa. Dan jangan lupa untuk dukung teman-teman yang dari Indonesia jadi Indopride di M1 Mobile Legends. Dan kali ini Liam maksudnya dengan revitalize. Dia sangat membantu dan sedangkan itu belum ada dampak yang cukup banyak dari tim RRQ. Dan tentunya Tuturu bakal mencoba untuk melakukan cutting minion. Untuk melakukan seliri dengan cukup cepat di arah top lane. Dan Ivoce SG Ace mencoba untuk mengusir Tuturu di arah top lane. Dan rotasi. Seperti yang aku udah bilang, mereka akan bermain dengan cukup barbar harusnya dengan Kimmy-nya. Karena kalau enggak mereka akan menyiam-nyiakan seorang Kimmy. Bener banget, bener banget. Harus memanfaatkan keunggulan Kimmy di early phase. Tapi kita lihat sini Liam akan kami seselamat dengan adanya. Oh diri Pak Ambi dengan Meteor Shower sayang sekali. Revitalize gak bisa menahan. Tapi setidaknya itu adalah waktu yang cukup banyak ditahan oleh seorang Liam dengan revitalize-nya. Lihat Liam memberikan waktu yang cukup banyak. Dan so, hampir terpikirkan saya masih dipaksa. Dan kali ini flicker udah gak ada dari seorang Sid. Masih mencoba dikoceng. Udah terkena Sun. Kau serpander dan juga Blender. Sena harus takedown di arah bottom lane. Dia menggunakan flicker yang untuk maju kali ini. Lagi dan lagi. Dua kali Sid. Terkena jebete. Ini Sid yang kemarin kita lihat. Iya. Melakukan hal yang sama gak sih? Tapi gak apa-apa. Sid mencoba untuk dapetin killnya di awal. Tapi sayang sekali tidak berhasil. Dan kali ini mereka akan dipaksa agak sedih. Bermain sedikit tenang. Mungkin kiminya yang harusnya lebih sedikit barbar dibandingkan dengan seorang Kari. Kari harus memupuk pundi-pundi goldnya. Agar nanti bisa dapetin attack speed. Biar true damage-nya keluar. Dan memecahkan di sini. HP bar yang terlalu tebal dari seorang Hylos dan juga seorang Akai. Tapi kali ini kita bakal menyaksikan ada sedikit persempuran di arah Pit Turtle. Dia jauh PL pada di depan. Ayam Jago mencoba mengusir soul. Masih bisa dihindari face crack-nya dari seorang Ayam Jago. Tapi Turtle-nya diamankan. Mencoba dimarikan damage-nya cukup besar. Masih ada koal di Spadeway. Diusir dengan Dead Sonata oleh tim Epos SG. Ya ini power yang tadi aku sempat mention. Kemampuan dari seorang Chang'e di early dibandingkan dengan Kimi. Kimi itu bagus untuk permainan objektif. Tapi untuk burst damage di early. Di sini lebih diungguli oleh seran Chang'e. Di sini PR banget buat Kimi dan juga Kari. Kari di sini harus diberikan space. Biar bisa farming dan tidak diganggu mungkin dengan keadilan dari seorang Badang. Tapi Fit. Oh disembur dengan Meteor Shower kali ini cukup panas dan liap. Masih berada di depan. Ini aku bilang kalau misalnya Kimi-nya gak terlalu objektif. Agak berat. Tapi menurut Kimi-nya harus barbar. Dia harus coba maksa tim Epos SG untuk berhenti dari agresifnya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu keuntungan untuk tim RRQ. Mendapatkan... Oh nice. Dan berhasil mendapatkan bab langsung ada defense. Mencukur seorang Chang'e. Order Bambi mencoba dipaksa masih ada jauh PL dengan Uriki Indonesia. Menjelamatkan Order Bambi kali ini. Dan benar-benar Sin disini masih mencoba untuk membukul. Sol tidak boleh terlalu gegab. Tapi lihat ya Roto Flat. Pada glute pathway dikeluarkan untuk mundur dari Ace. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Dan berhasil harus recall. Gak bisa berbuat banyak. Sin ditinggal sendiri oleh para tim Rex. Regum Care untuk mendapatkan gold yang maksimal. Dan juga Ace yang maksimal. Betul banget. Mendapatkan semua yang maksimal. Tapi kita lihat di sini. Ditu Turu juga berhasil mengakukan cutting. Minion wave di sisi atas. Dan memberikan sedikit pressure di sini. Hanya berbeda tipis antara LRQ dan juga E-Boss SG. Tapi itu akhirnya dengan permainan yang cukup baru-baru. Tapi kali ini dengan dua poin yang dimiliki ya Pak SESG. Tidak sejauh di Gumpion bisa mengejar gold yang tertinggal. Oh liam. Misalnya misalnya membeliap posisi dari Oudir Bambi. Dan berhasil untuk kabur saja ya. Ini enaknya Baxia gak sih? Lu kayak punya Johnson. Tapi punya apa ya. Bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Tapi bisa dibilang di sini Baxia itu bisa membuat lebih dari itu. Seperti dia punya yang ultimate itu sakit banget. Yang cukup panas bisa kita bilang ya. Oho lagi-lagi di sini. Ini sebenarnya kayak tipikal ngasih vision juga. Ini musuhnya lagi ngapain dan apa yang lagi mereka lakukan gitu. Apakah mereka bakal nge-ganking atau enggak. Itu momen yang bagus. Kayak apalagi kalau mereka lagi coba untuk melakukan turtle seperti ini. Tapi ini gak ada kimia jadi agak sikit susah. Oh scene. Harus berhasil. Iya fast breaknya berhasil mendapatkan satu serangan itu. Liam bakal diloncatin. Apotato yang dituju kali ini. Tertangkap oleh seorang Baxia. Kali ini lihat udah ada Tortoise House-nya. Yang dikeluarkan oleh seorang Liam. Dan tuturuh harus mundur. Kalau aku bilangnya Tortoise House. Tortoise House? Sebenarnya bukan Tortoise Pui Saints. Tapi saus itu kayak... Karena dia kayak saus di jalanan tuh. Lihat tuh. Tuh panas kan. Ah gitu ya. Aku bilang Tortoise House. Saus pedes. Iya. Saus pedes gitu ya. Iya. Saus pedes yang sangat pedes dari seorang Baxia. Tapi lagi-lagi disini. Glundung. Dari seorang Liam. Coba untuk mengarahkan suara Jopiel. Hanya untuk melakukan crowd control. Kali ini ditarik. Dipaksa. Karena ayam jago memberikan spray down-nya. Jadi tidak berhasil mendapatkan suara Jopiel. Serangkan itu Odibaby Meteor Shower. Untuk menyelamatkan kawanannya. Dan Soul. Kali ini adalah bisa dibilang... Hero yang cukup capable untuk lawan scene ya. Di scene bener-bener bisa ditekuk. Bisa dibilangin kali ini. Bertekuk lutut banget loh scene. Gak bisa punya leading phase yang nyaman banget. Dan dia kalau mau lari ke atas pun gak akan nyaman juga. Karena bertemu dengan Granger. Butuh farming-an juga masalahnya Jivella. Kalau scene ke atas. Scene bakal kekurangan farming-an. Dan kecuali ini ketika ada rotasi karat omplen. Dia bisa ngambil mid-nya. Bener-bener. Karena memang di atas juga ada dua yang selalu nemenin gitu. Kayak ada Granger plus Hyalos lah. Apa sama siapa. Dan kita lihat sini. Dan itemnya kita lihat udah ada terjepit kali di scene-nya. Belum ada bantuan. Tapi gak ada follow-up damage juga. Masih ada remit oleh dari seorang Lia. Berhasil menyelamatkan seorang scene. Salvers break yang tidak berhasil mengenai. Tapi scene Lia di Meteor Shower. Dan di take down. Oleh seorang jang. Tapi kita lihat sini ada Defiance mencukup mengarah ke arah seseorang Jivella. Tapi masih bisa untuk mundur kali ini. Tidak akan terlalu gegabat. Sepertinya dari tim RRQ. Tapi kita lihat sini Ace masih memantungkan. Satu stun ke arah tim RRQ. Tapi tidak akan dilanjutkan. Yes teman-teman. Terus break yang dan dilihat. Masih ada first strike yang berhasil mendapatkan dua. Tapi tidak terlalu impact. Fin menyelamatkan seorang yang jago Jivella. Yang terlocat malah di amankan oleh tim RRQ. Terlalu barbar dari Jivella. Dan kali ini tim dari RRQ. Tidak berhasil di shuntlet. Padahal tadi momentum ini udah sangat bagus banget untuk tim E-Post AC. Tapi memang tim RRQ. Fin menahan damage dari Meteor Shower. Dan memberikan kesempatan buat teman-teman yang masih bisa untuk diselamatkan. Lihat posisnya. Yes bener banget. Fin menahan. Am jago sekarat. Sebenarnya semuanya cukup sekarat. Tapi Inverno dari Tuto juga cukup membantu pada momen itu. Pas banget momennya. Ketika ngontak. Jopialnya langsung dibuka Inverno. Tapi kali ini Liam berhasil mendapatkan keberadaan dari seorang Ace. Dan dari tim E-Post AC. Terus kelilangan seorang Soul. Coba dipaksasin. Menghindari Meteor Shower dari seorang... Odir Bambi. Tuturu. Ngemasalkan Inverno. Jopial udah gak punya 1000 pounder. Dia hanya punya Uriken Enzo. Untuk kabur-kaburannya terkembi. Tapi DMSL iya terlalu besar. Tuturu. Di sana masih bisa menyelamatkan seorang Fin dan Fotato. Coba dipaksasin. Sonata yang gak berhasil keluar. Lihat Tortoise House-nya. Panas. Panas sekali. Tapi kita lihat disini ada Meteor Shower. Yang buka lagi oleh seorang... Di sisi bawah Odir Bambi. Coba untuk membuat progress dari tim Anarki. Tidak terlalu masuk ke dalam tim Evose RJ. Karena kalau kita lihat. Kalau kita main kini. Sebenarnya kita harus memiliki turret dari awal. Tapi itu gak terjadi. Cuma dapet satu di sisi atas. Dan itu pun bukan lane dari kini. Melainkan lane dari seorang tamus. Jadi bener-bener permainan Arlinya itu... Tidak maksimal sama sekali. Betul banget aku bisa bilang disini. Memaksimalkan draft terhadap seorang kini. Agak sedikit kurang dari tim Anarki. Tapi hebatnya adalah ketika mereka berhasil melakukan buying time. Buying time untuk terhadap seorang Sin. Dan juga disini. Di Aramid bisa aku bilang Anarki sudah menunjukkan taringnya. Sudah menunjukkan the king of the king. Berhasil mencoba untuk menyusul dari sekitian network. Disusul berbeda hampir seribu di Aramid sembilan. Masih perbedaan yang sangat tipis disini. By the way disini Kimmynya bikin ke arah Glowing One. Ice Queen One dan juga Raptor Masjid. Jadi masih ada physical. Tapi masih lebih banyak ke arah magicalnya disini. Dari Kimmynya. Dan scene-nya sudah progress. Untuk Endless Battle mungkin bakal ngarah ke arah... Demon Hunter kalau enggak ke arah Golden Stuff dulu kali ya. Bener banget. Dan gak bakal dipaksa war di mid. Karena lihat Lord yang pertama. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini. Sudah di line up down untuk pertama. Di game yang kedua. Mereka bakal set up ulang lagi. Civella kali ini sini udah punya item Endless Battle. Dia bakal lebih spam dan damage-nya bakal lebih masuk... Dengan true damage-nya dimiliki oleh seorang Sin. Tapi walaupun dia sudah punya item-nya. Tapi dia sudah terpikam tiga kali. Dia masih harus sabar. Dia enggak bisa terlalu terburu-buru. Seperti di game update tadi. Serangan itu dari Liam mencabut ke menaksa. Mendapatkan suara J.O.P.L. Lalu ada spray down dari seorang ayam jangkul di sana. Meteor Shower dikeluarkan terhadap seorang kajian. Dan juga Sin tetap berhasil mendapatkan target kedua di arah bottom. Betul. Tapi ya... OG kita harus ingat juga walaupun Sin juga di shot down 3 lalu. Tapi OT itu juga berhasil di shot down 2 kali tanpa adanya asis. Aku pun kill sama sekali. Tapi kita lihat sini. Bakal coba untuk mendapatkan sesuatu dan berhasil dapetin ke arah turret di arah tengah. Sudah berhasil nge-secure 4. Padahal barusan belum lama aku baru bahas. Kalau mereka tuh belum bisa bermain objektif selalu sekali. Karena cuma mendapatkan satu turret aja. Tapi abis ini mereka langsung ngebalikin dengan pengambilan 3 turret objektif sekaligus. Bener banget. Tapi kali ini lihat ini bakal menjadi decoy. Mereka bakal recall dulu baru set up karang Lord. Ini adalah hal yang bagus. Ini adalah hal yang penting. Mereka set up dulu tankernya recall dulu. Regain dulu baru mereka siap ke posisi Lord. Dan gak langsung memaksa untuk mendapatkan Lord kali ini. Dan juga ada salah satu jawaban dari kill seorang Hylos. Di situ dengan adanya necklace of Durance dari seorang ayam jago. Di tampil sini ada win. Win power juga dari seorang kari. Iya tapi lihat udah ada set up kali ini tuh turun. Mencoba untuk membuka map. Dan OD Baby udah stand by. Lihat dia mencoba untuk memberikan MS. Tapi Lordnya kali ini dihilangkan saja. Langsung menunjukkan seorang sosok di takedown. Jopi yang terlalu jauh di sana. Sedangkan para tim Iphos SG. Mereka dikala diam dengan tortoise sausnya. Kali ini masih bisa selamat. Revitalize dikeluarkan oleh tim Iphos SG. Tidak ada revitalize untuk team fight selanjutnya. Dan scene berhasil mendapatkan target kedua di arah min. Dan mereka benar-benar bermain objektif. Mereka hanya memancing-mancing. Dan Liam salut banget. Dia berhasil menahan damage yang dikeluarkan oleh tim Iphos SG. Tapi kita harus meet your shower. Cukup membuat pin sekarang. Malah berhasil di satu di shutdown di sana. Dengan adanya dead sonata. Dan terlalu banyak damage yang diterima Liam. Tadi Liam benar-benar menahan semua tim Iphos SG. Kalau bisa dibilang dipecah dua tadi tim fight-nya. Dan yang hebatnya adalah scene berhasil mendapatkan soul langsung di arah sana. Di arah jungle dari Iphos SG. Langsung diamkan soul-nya. Dan kali ini enggak bakal coba ngambil Lord lagi. Masih sabar, masih nahan. Dan udah menuju ke arah Lord kali ini dari Iphos. Malah yang memiliki momentum. Sedangkan scene masih jauh. Lihat, bakal coba dipaksa kali ini. Coba maku. Berhasil diapak oleh sona main. Steel Lord diamankan V. Tapi lihat damage di arah belakang scene print. Mencoba mengamankan di babi. Tapi damage dari potato. Selalu besar maksimum chance. Berhasil mendapatkan tiga damage yang cukup besar di sana. Dan kali ini dari tim Iphos SG. Terdipaksa untuk berdiam di dalam base dan meteor shower. Berhasil mendapatkan karam utuh. Walaupun inhibitor menjadi tanggungan selanjutnya kali ini. Genius One telah diselesaikan. Ini meter-nya dua sudah hilang di sini. Dan masih punya Lord dari tim Rex Regum Keon. Dan bakal ada minion wave dengan buff Lord di sini. Minion-nya bakal jauh lebih tebal. Dan lihat di sini. Perbedaan network berbeda jauh sekarang. 8 ribu sudah dipegang sama Rex Regum Keon. Tapi ingat Tuturu gak ada kali ini untuk team fight. Tuturu gak ada untuk menjaga Lord-nya. Karena di sini posisi yang bagus dari seorang pin. Dan Tuturu juga ngebukain Vennonya. Untuk maksat. Di sini scene-nya juga memberikan free hit. Bagus banget posisi ini dari tim Ararkey di team fight sebelum ini. Betul banget. Dan kita lihat Lord-nya bergerak ke arah bawah. Sedangkan teman-teman dari tim Ararkey mencoba memfokuskan di arah. Atas memberikan sedikit gangguan dan fokusnya terpecah. Oke kali ini Lord-nya udah mulai masuk. Mereka bakal set up masih punya super minion. Walaupun Lord-nya sudah tumbang tapi Tuturu sudah datang. Kali ini masih boom charge cukup panas. Mencoba dipaksa Venn masih menunggu momentum. Siapa yang bakal ditarik kali ini? Minion masih ada lagi. Apakah bakal coba? Oh udah keluar dari base. Venn mencoba mendapatkan Bambi kali ini. Berhasil dah lihat Tuturu langsung di arah depan sana. Laku ada baksian dengarnya vital line. Tapi Sin gak bakal diambil dan jauhkan terlalu jauh. Sedangkan itu Potetor takedown. Dan Zain juga takedown. Satu-satu tutur objektif gaming. Berhasil mendapatkan base-nya. Well played dari tim Ararkey. Berhasil mendapatkan 3 poin pertama. 3 poin clear. Cantik sekali kali dari tim Ararkey. Berhasil mendapatkan poin yang sangat indah di pagi hari ini ya. Dan E-Foss SG di sini. Menelan kekalahan yang cukup berat. Berat banget. Kenapa kali ini 2-0 masalahnya. Tertinggal cukup banyak dari tim Ararkey. Ararkey yang bisa dibilang adalah tim yang berhasil mengamankan 2 poin. Eh 3 poin pertama di Group Tate M1 World Championship. Dengan permainan yang agak sedikit berbeda. Cukup deg-degan di awalnya. Karena memang kita mikir. Ini the early first damage-nya bakal seperti apa. Tapi ternyata benar-benar berhasil di sini. Benar-benar. Pemainannya setelah ada sedikit pergerakan. Mereka agak sedikit memanfaatkan momentum sih kalau menurut aku. Iya benar-benar. Ketika mereka lihat oke-nya ada sedikit mistake dan pergerakan dari tim E-Foss. Dan potato-nya benar-benar di burst 2 kali di awal. Potato pun jadi agak sedikit takut untuk farming di laning-nya dia. Benar-benar ini ayam jago persiapkan MV Pink. Tidak tertik dong sama sekali dengan KDA 205 Cipela. Dan bisa dibilang, ini adalah Finn ya aku bisa bilang plot buat Finn. Dia mendapat plot. Bukan hanya itu doang, Finn selalu ngambil core-core dari tadi. Oh dia baby benar-benar tertik tohon yang lebih baik. Dipaksa disabarin dulu sama Finn. Dan ini adalah sedikit highlight-nya itu ya. Iya dan di sini sebenarnya first plot yang ya agak sedikit buying time banget dengarnya virtualized. Tapi menurutku ini adalah salah satu misik dari Finn juga dengan dive-in yang terlalu jauh. Tapi di sini Hurricane Dance dari Chow itu sebenarnya bagus. Tapi gak ada follow up yang dilakukan oleh tim E-Foss ASG ketika ada setup yang cukup baik. Walaupun memang order baby akhirnya menggunakan mid-year shower dan berhasil melakukan ininya ya, pick off-nya ya. Tapi sayang sekali aku kira tadi bakal ada memanfaatkan early-nya dari Kimi. Tapi udah ada ini yang cukup bar-bar. Ini nih momentum yang gede banget buat hierarchy menurut kami. Benar, mereka masih mendapatkan satu. Dan ini adalah salah satu timing yang bagus banget. Lihat pre-hit dan soul yang ditarik oleh seorang Finn. Finn-nya nunggu, Finn-nya ngasih semua damage. Lihat Liam di sana. Semua damage diterima oleh seorang Liam dan masih survive. Benar-benar Liam di sini. Dan ini ring of order-nya bagus banget dari Finn. Sebenarnya itu hoki-hokian. Karena ada mid-year shower yang udah fokus banget ke arah Lord. Yang benar-benar ngebuat E-Foss Finn kayak pede. Oh iya, kita berhasil pasti bakal dapetin ke arah Lord. Tapi ternyata ini ring of order yang sangat kacau dari seorang Finn. Benar banget. Bisa dibilang adalah tadi kalau gak ring of order Inferno. Dan Tuturu gak peduli apapun yang terjadi. Langsung dibuka revitalize di sana oleh seorang Baksia. Supaya Tuturu bisa sustain memenangkan pertandingan yang kedua kali ini. No matter what happen. Mohon maaf, salah Edi. Edi tapi aku sayang kamu. Oke kali ini tim Ararki akan melawan Fanta Seaman. Bentar, itu ada siapa No Limit? Ada just no limit. Ada just no limit itu loh. Ada just no limit di sana. Main di Vietnam. Tapi, iya. Kita lihat kali ini Fanta Seaman. Mereka sudah mengamankan Kufra dan juga udah ada X-Ball. Selangat dari tim Ararki, Grok sudah dinamankan. Kali ini belum ada pergantian pemain ternyata. Oke. Belum ada pergantian pemain. Mungkin ada regulasinya mereka tidak boleh terlalu banyak mengganti pemain. Dan sepertinya mereka dengan line-up seperti ini sudah memberikan kejutan tersendiri untuk Vietnam harusnya. Tapi kita lihat sini, Masya Grok. Kaja lagi-lagi terbuka lebar. Tapi ada Hylos juga. Tapi kembali lagi, kita gak tahu meta Vietnam seperti apa. Yes, benar banget. Tapi sebelum kita itu... Uh, Harith dilepas kali ini. Oh my God, surprise attack. Berarti kalau dia belum lepas Harith, berarti dia udah tahu dia bakal ada sesuatu yang bakal diambil dari tim Ararki. Kaja Hylos. Kaja Hylos sudah diamankan kali ini. Oke, buat kalian semua yang di kolom komentar viewers, terima kasih banyak yang udah lockcaster. Kita bakal nge-cash dulu ke arah in-game dan kita bakal sapa-sapa kalian lagi nantinya, oke? Oke, kali ini udah ada kaja dan juga Hylos dari tim Ararki. Tandanya dari tim Fantasiman, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan core core dan juga tanker yang benar-benar bisa membantu pergerakan dari seorang hari. Akai. Akai bakal ngelock ke arah fighter-nya Katamus. Bisa jadi salah satu pilihan juga. Kalau memang mereka mengopil ke arah fighter, tapi selain fighter juga masih, oh badang, badadang, badadang. Badadang, tapi nih aku tuh baru sadar badang sakit banget ya. Aku tahu memang sakit banget untuk DMTL karena memang pro player yang pake. Pro player yang menggunakannya. Tapi kamu nyobain? Enggak, aku ranket lawan badang. Oh, oke. Aku kan sering banget solo kan, sering banget solo. Terus kok lawannya badang, karena aku pakai cloud biasanya kan. Karena aku pakai hard carry di samping itu dipukul-pukul, badang itu satu kali pukul kurangnya seperempat. Waduh, sadis banget. Satu kali pukul, bukan skill ya. Bukan ulti ya? Bukan basic. Oh, basic. Hah? Kalau basic seperempat, makanya aku kaget di situ sakit banget. Belum kalau face crack-nya kalau itu seperempat lebih. Kalau pakai yang satu kali, kalau pakai ultimatnya face crack itu udah bonyok aku, benjol. Oh my God, oh my God. Terus karena di sini Esmeraldo juga udah dipiksa, Mati Irogy. It's time. Tak must di band kalau ini sama tim dari Vietnam. Dan kita lihat sini, mereka masih membutuhkan satu tank dan juga satu markman. Kalau mereka bonyok-bonyok, apakah yang bakal di band sama RRQ? Karena ini juga blight, kayak lu mau band apa gitu loh. Hati-hati, hati-hati. Dia punya pemain Hell Card. Mereka punya pemain Hell Card. Mereka punya pemain Hell Card dan tanker dari AK-nya tuh bahaya banget. Ini pemain Hell Card-nya. Aduh aku lupa si Hell Card. Dan baksi ya ternyata. Jadi kayak agak sedikit blan juga. Mungkin Hell Card, mereka kayak masih bisa, oke ko masih bisa gak nge-handle kali permainan dari Hell Card-nya. Tapi gue gak mau ngelawan apa gitu aja kali mungkin dari AK-nya. Tapi yang hati-hati adalah kenapa? Karena Hell Card bisa nge-silent dan diambil. Pinter banget. Pinter banget. Pinter banget diambil baru aku omongin. Karena memang berbahaya banget, Ci. Permainan Hell Card dari tim Phantasimen. Halo, siapa No Limit? Just No Limit? Is that you? Nah, 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 nah. Tapi kita lihat disini Baxia-nya di band juga tadi kalau katanya Tuturu. Itu adalah natural counter dari seorang high loss. Ya. Jadi mereka gak mau high loss-nya bisa di counter dengan sangat mudah. Band Baxia ambil Hell Card. Disini tim Vierna bakal bingung, gue harus bermain apa? Ya. Gue harus bermain apa? Benar, benar. Karena disini bisa dibilang permainan dari tim Phantasimen itu udah bisa terlihat. Untungnya, untungnya bisa terlihat kenapa? Kemarin ketika kualifikasi itu ada videonya. Oh, masih ada sedikit-sedikit lah ya. Ya, sebenernya banget. Dan kali ini kita lihat last pick dari tim RRQ. Mereka masih memberikan Marsland dan kali ini Granger. Iya. Jadi disini Shin bakal memakai Hell Card di arah offline. Oh, oke. Iya. Dia bakal pake Hell Card di arah offline. Berarti concernnya si Vierna adalah, dimana para player dari mid dan juga tanker-tanker tim RRQ harus merotasi ke atas. Karena kalau tidak ini berbahaya. Beberapa? Dari tim RRQ bakal bisa kehilangan Hell Card dan bakal dipukul salah-salah sama badak. Tapi sebenernya ya, aku cuma mau ngeloke satu. Oke lu gak punya sepatu asis kayak dulu, jadi Hell Card nya gak bisa kayak seperti dulu. Tapi menurut aku disini bakal ngebantu banget buat team fight yang lainnya gitu loh. Kayak Esmeraldanya gak akan takut untuk kayak nge-dive. Iya. Gak ada silent. Karena Esmeralda butuh banget stand-up dance. Butuh dengan selendangnya berjoget-joget. Mereka pada digelapin tiba-tiba dia ada Falling Star Moon. Iya bener banget itu dia. Itu tuh kalau enak banget sih. Inisiasinya aku bisa ngebayangin skema inisiasi dari tim RRQ. Lalu di darkness, Falling Star Moon. Granger dari belakang cuma dare, dare, dare. Nah tadi aku yang takutkan adalah pemain dari Fantasy Mint memiliki Hell Card. Aku tahu skemanya juga. Dia gak peduli Falling Star Moon masuk dimanapun, bakal dimaksa. Kenapa? Kedika ada silent. Dan sepersekian detik di Mobile Legends itu berharga banget. Bener. Kalau silent dan crowd control dari tim Fantasy Mint masuk, Esmeralda gak bisa goyang. Bener, bener. Tapi ini bener-bener yang kayak langsung diambil itu yang kayak oke, nice, nice. Aku juga tadi pas kamu mention ada Hell Card. Aku yang kayak ini Esmeralda-nya gak gerak loh kalau bener-bener ada Hell Card. Nah makanya diambil pinternya. Itu dia. Karena pemain dari Fantasy Mint itu ada satu-satunya yang bermain Hell Card yang cukup bagus. Kenapa? Karena dia kalau gak salah di kualifikasi hampir dua match dia pake Hell Card. Ah dua match dia pake Hell Card ya. Kalau gak salah dua match pake Hell Card. Tapi bener-bener ada satu juga, Hurricane Dance ya. Jangan sampai kena Hurricane Dance yang bisa ngeluang hara Esmeralda sih. Yes. PR-nya banyak juga dari RRQ. Tapi kayaknya RRQ masih bisa untuk bertahan apalagi nanti bantuan dari Hell Card-nya. Nah sebenernya ini adalah pertarungan yang bisa dibilang adalah balas dendam. Kenapa Ci aku bisa bilang balas dendam dari tim RRQ di MSC 2018. Oke. 18. Enggak, 17. Enggak, 18 dong. 17 kan yang menang. Oke ya 18, 18 bener-bener. Ini dari Thailand. Iya, iya, iya. 18. 18 itu tim RRQ ngebantai Fantasy Mint. Iya. Tapi dengan roster yang berbeda. Betul. Tapi kali ini dan juga hati-hati. Hyde bermain Haritnya jago banget. Hyde bermain Haritnya jago banget. Jadi dari tim RRQ harus berhati-hati. Serangan itu sih bener-bener harus dijaga permainannya kali ini. Betul. Kita lihat. 2Turu bakal ditinggal sendiri dulu untuk sementara. Seupaya para pemain dari tim RRQ itu bisa untuk mencapai parmihan di early di arah top-nya. Ternyata bukan Hell Card yang dikasih di offlane. Tapi adalah 2Turu disini. Dan dia ngerasa dia bakal pede banget. Yes. Satu lane sama seorang Cloud. Tapi aku rasa sendiri pun gak akan ada yang bisa nyentuh ke arah Tuturu sih. Karena Tuturu tau batasan mana dia bisa pergi dan bisa keluar. Dan pisternya Tuturu adalah dia gak pake item jangkau dulu. Kenapa? Itu supaya minion-nya lebih dapetnya lebih banyak. Iya. Iya. Dan ini bener-bener next level marksman. Lo lihat. Dia udah ada di posisi mana. Dia roaming. Yes, dia roaming. Dia butuh parmingan. Dia juga setidaknya mengurangi di sini. Sedangkan ada bakal ada di arah bottom lane. Bakal ada perebutan gold buff. Kita bakal lihat ternyata masih ada di buff kali ini. Gold buff didapatkan oleh team Aral Q kayaknya ya. Oh my God. Sepertinya iya sih. Team Aral Q harusnya. Gak, gak. High ternyata yang dapet. Oh, sayang sekali. Retribution dia. Tapi sayang sekali ini Tuturu bakal depressing banget landingnya dengan adanya T-Max, Lucky dan juga Head di sisi bawah kali ini. Dan berarti poinnya adalah dari team Aral Q mereka memiliki kesempatan yang cukup luas untuk seorang Hell Card bergerak di arah top lane kali ini. Oh boy. Masih mencoba dibakar kali ini di arah bottom lane. Lihat objektif gaming dari harinya. Wow, permainan yang sungguh luar biasa kali ini. Tapi ada backup. Sesaman pasti keluarkan Ayam Jago menuju ke arah belakang. T-Max disuruh mundur. Oh, T-Max masih bisa survive kali ini. Hanya menjaga pergerakan dari team Rex Regum Kion. Oke, tapi di sini RRQ boleh kalah satu lane. Tapi dia sepertinya menang dua lane. Di sisi atas mereka juga menang dengan ada pergerakan Hell Card tapi juga ada nge-clear. Nge-cut minion wave berkat. Dan mereka bakal gerak ke arah tertull. Jadi mereka komit banget. Lihat di bawah menit tiga. Sudah berhasil mendapatkan satu turret. Dan mereka sudah set up di arah tertull. Lihat Ayam Jago sudah mulai masuk kali ini. Tidak ada terkena seorang Valir Kion. Berhasil mendapatkan satu poin dari Air Force. Pasti dapatkan tim RRQ. Sedangkan itu Sin berada sedikit offset. Terkena damage cukup besar. Tapi belum ada. Hight pasti bisa survive di sana. Civella dan double kill didapatkan oleh Sin. Tapi kita lihat sini. Bakal coba fokus untuk mendapatkan kill yang ketiga. Atau hanya mengukul mundur. Sedangkan mereka bakal fokus untuk mendapatkan tertullnya kali ini. Dapatkan dua kill. Ditambahkan satu tertull. Bakal worth it banget. Dan bahkan TMAX bakal kejar. Oh glorius. Pertanyaannya TMAX kali ini harus tersandung panda. Yang lucu harus takedown. Kena poling star pun harus semua damage. Dan Tine. Oh Tine yang bukan tetangga aku kali ini harus mundur. Bu Tine. Bu Tine. Tapi dengan diamond judgment. Dan harus diamankan juga di arah mid lane. Tapi sebenarnya hype nya disini bener-bener sangat agresif. Dengan ada Kronodest mencoba untuk bergerak kanan kiri. Tapi jangan lupa. Kalau Esmeralda itu adalah natural counter banget buat Aris. Upsort damage nya bakal di isap isap. Iya makanya itu udah sel darah putih. Bukan lagi isinya putih tapi. Sel darah putih. Sel darah putih ya. Sel darah putih ya. Leokimia dia. Itu kelebihan bener-bener putih. Iya kan kelebihan full. Bener juga ya. Bener juga ya. Iya. Bagus banget dia kak taruh diputer. Kenapa? Karena scene bakal ngambil satu di arah top lane. Dia bakal coba. Oh oh oh. Tapi masih ada silence kali ini. That's right. Face Cracket tidak berhasil mengenai seorang scene. Padahal face break nya kena pas banget. Lihat scene nya dikandangin gak boleh pulang maunya digoyang. Tapi untung ada silence dan juga langsung muter balik Boski. Iya untung ada silence sih. Kalau enggak itu pasti jadi keuntungan banget buat fantasy main. Masih bisa tersebar di sana. Tapi kita lihat di sini. Satu dan tiara atas juga berhasil di ambil satu sama. Tapi teammates hari ini sedikit top side. Karena apa? Karena udah ada tiga tim. Udah ada petri. Berhasil berapa kan? Kejepit burungnya. Oh my god. Kali ini teammates berhasil mendumbangkan satu pin. Dilangkan burungnya terjepit di arah mid lane. Dan cukup sakit kali ini. Cukup sakit dan berhasil jadikan burung geprek di sana. Kayaknya tapi kita lihat di sisi bawah scene. Dengan deadly voices. Dilangkan sangat deadly di sana. Dan kita dapetin satu kill untuk di par argue. Dua lima ada menit empat menuju menit. Tapi lihat di arah bottom lane bakal ada wobo-kobo. Kalau wobo-kobonya masuk semua ini bakal bahaya banget. Dan udah bakal diusir ayam jago. Untuk mencoba pergerakan seorang scene. Masuk objektif menuju ke arah turret kali ini. Mereka gak mau kehilangan juga momen untuk mendapatkan tarian di arah bottom. Dan berhasil. Betul bang. Karena memang di momen kali ini mereka sudah unggul sebesar 3.000 nyapur. Jangan sampai mereka melakukan satu mistake dan bisa ngeblondet. Lebih bagus kalau mereka bisa menjaga momentumnya. Dan lebih fokus ke permainan objektif. Dan saat ini pun mereka udah bergerak ke arah turtle lagi. Untuk mendapatkan turtle yang kedua dari game pertama. Lihat Tuturu ngasih buff turtle ke seorang ayam jago. Karena memang di sini Esmeralda dengan buff turtle bakal lebih sakit lagi damagenya. Sedangkan Tuturu dia bener-bener bisa menahan ego seorang matchman. Bener. Padahal kalau gue jadi matchman gue yang pengaku buffnya buat gue aja. Aku bakal makanin semua. Tapi kali ini Tuturu tau dia adalah seorang positioningnya gak jadi safe lane lebih tepatnya ya. Betul. Tapi kali ini udah ada set up 4 hero di arah bottom lane. Udah dipegang tapi teamnya selalu offside. Masih bisa mundur karena dia 1000 pounder disana. Tapi kita lihat situ ke Lumity Reaper. Dan kesempatannya udah dibuka kali ini sama seorang scene hanya untuk disengage aja. Tapi fit dipajak. Paliirnya terdek dan kali ini langsung diamankan oleh seorang high loss. Ada yang ngomongin aku hape batuk aku tadi ya. Tapi kali ini kita bakal menyaksikan dari tim Reksa Gumkeon. Sudah berhasil mendapatkan 6 poin. Padahal yang awalnya tadi agresif adalah dari team atas yang sudah mulai masuk. Liam harus coba mundur. Masih ada revitalize. Masih bisa survive. Dalam ada follow up damage. Liam tidak mati double regain. Glorious Pathway featuring revitalize. Save the day. Dan kali ini mereka akan mencoba mencuri disini dari seorang scene. Tapi kita lihat masih agak sedikit menakutkan disini dengan piece crack dari seorang batang. Dan Deadly Poison Stinger tidak berhasil mendapatkan baunya disana. Setidaknya scene mencoba untuk menjaga pergerakan dari fantasy main. Agar tidak terlalu cepat rotasi ke arah bottom lane. Mereka masih harus coba mendapatkan baku untuk seorang height yang bersembunyi di arah pusana. Betul banget. Tapi fresh yang diberikan oleh RRQ mempush ke arah fantasy main. Dengan perbedaan 6.000 di menit. 6.000 per menitnya. Sudah mengambil total 4 murid begitu saja. Dan kali ini tuturuh walaupun emang awalnya tidak begitu menyenangkan di landing face nya. Kali ini dia juga mengantongi gold 4.200. Dan scene benar-benar jadi Dewaris. Dengan 6.000. Telah dikantongi dengan 4 kill 1 asis. Ya sudah tentunya lihat dengan warrior boots yang dimiliki. Tandanya dia bakal lebih sustain lagi untuk menghadapi seorang badang dang 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 dang. Badang dang 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 dang. Dan chartel ketiga kali ini siapa yang bakal mendapatkan bakunya kah? Pasti dikasih ke Esmeralda. Oke. Esmeralda kenapa dikasih? Dia yang punya sustainable damage dibandingkan scene. Scene punya burst cukup besar. Betul. Tapi ingat Esmeralda juga akan menjadi damage dealer dari magical. Yang membantu pergerakan dari tim Rise Dragon game terhadap fantasy main. Oke. Tapi disini dari tim RRQ kayaknya bakal menyesuaikan aja pergerakan minion ya. Dari sisi tengah atas. Dan mereka akan coba untuk gerakan itu ke arah tim fantasy main. Betul. Karena hanya tetap disisa satu outer turret terakhir dari tim fantasy main. Bener banget. Dan kali ini lihat T-Max. Yang motor yang keren ya. Kalau ada yang tau gak? Aduar T-Max. Mau ketabok sebelah aku rasanya. Tapi kita lihat sini. Tengah ada Xbox. Hi Heavenly Fighter. Baru saja diselesaikan sama Ayam Jago. Udah mulai lebih pajak lagi. Ia bakal kecepatan. Tapi liat atas fall di tujuh. Lucky udah mengeluarkan purify nya. Berhasil menyelamaskan diri. Tapi liat udah mulai kecepit. Oh no. Ayam Jago mencoba membukul seorang high. Scene nya tersyata sekali ini. Lihat masih ada komis. Berada first strikenya. Berhasil berdapatkan dua. Tunggu turun di arah belakang. Memberingkan damage. Desonata. Mencoba mendapatkan dan membukul. Lihat Ayam Jago. Aku kuruyuk. Dan dia berhasil dapetin double kill disana. Dimana kan seorang Cloud masih mencoba untuk menggocek. Tapi pasti ada yang nungguin di arah mirror image nya. Mau lari kemana? Gua pulang. Gua pulang. Gak bisa goyang dan dikocek kali ini. Kita lihat. Oke. Tapi tu turun tidak ingin menganjakan. Gak peduli apapun yang terjadi kali ini. Yang penting gua menang. Oh. Salih sarbonnya dikocek lagi. Ayam Jago. Berhasil dikocek oleh Broly. Kali ini. Mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan bintamin cukup bagus kali ini. Masih mencoba dikejar. Bakal dapetin buff nya dari fantasy main. Ya lihat. Langsung clear. Ini bagus banget. Bagus banget Broly. Mainnya lihat. Tapi kali ini udah ada sedel. Kan sudah boleh mojo. Broly. This is your time. Ditang down oleh seorang. Ayam Jago dipatok. Kukuru yuk. Kukuru yuk. Dan kita lihat sini Finn. Bakal ngelog ke arah team main. Sepertinya. Tidak ternyata. Masih ada tolsen falder untuk kabur juga. Dan kali ini mereka udah ngeliat. Selamat datang bapak. Lord yang terhormat kali ini. Oh my god. Permainan yang cukup berbahaya kali ini. Lihat. Tapi memang dari tim Race Regum Kion. Mereka langsung setap. Mereka mau main cepat. Mereka tahu. Dilihat game Broly berbahaya banget. Lihat. Civella. Dia belum let game. Tapi udah bisa ngebuying time sebanyak itu. Bener banget. Bayangin. Kalau dia udah punya damage itu bakal di take down satu-satu. Serem ya. Iya. Serem ya. Tapi kita lihat sini. Ia coba menjadi orang yang mendapatkan vision. Dimana pergerakan dari tim Pantasimin. Tapi Pantasimin juga gak ada yang berani mengarah cara Lord. Iya. Sekarang ini berbahaya. Berbahaya banget kali ini. Dan tim Max sudah mulai terlihat. Sayang sekali. Berarti keberadaan dari tim Max. Ayam Jago bakal mengejar. Apakah ini bakal jadi debating. Untuk tim Race Regum Kion. Karena. Kita bisa melihat. Dari tim Pantasimin. Mereka udah set up langsung berhasil. Apakah seorang Palir. Palir sudah diamkan ke seorang Tuturu. Dan tandanya Lord Free. Untuk tim Race Regum Kion. Lordnya Free. Dan kita lihat sini. Mereka hanya akan menyamakan pergerakan dari Minion Wave. Dari tim Race Regum Kion. Mereka akan bawa semuanya ke arah Fantasimin. Dan Outer Turret terakhir dari tim Fantasimin. Bakal digeroboti habis sama Tuturu. Dan sedangkan itu langsung mengarah ke ini. Beater Turret dari tim Race Regum Kion. That's all. Nata dikeluarkan Tuturu. Untuk mengusir para pemain tim Fantasimin. Dan Sin juga butuh staffnya. Dia masih nunggu momentum untuk Lordnya datang di arah top lane. Betul banget. Lord bergerak di atas. Mereka gak clear terus-terusan. Berikan pressure ke arah Fantasimin. Untuk yang di dalam base-nya. Mencuri semua buff. Tidak ada yang bisa dilakukan. Sama tim Fantasimin selain bertahan. Gimana cara buat kembal comeback? Oh my God. Terlalu sakit damage dari tim Race Regum Kion. Udah mulai ada inisiat. Elah Shotek. Elah Shotek. Kali ini Tuturu masih mencoba melakukan clearing minion. Dan di arah bottom. Udah mulai masuk. Karena ini Bitter. Liam langsung ada Glorious Pathway. Ayam Jago pun coba masuk. Terbakar kali ini. Terjepit lagi burungnya. Oh my God Finn. Belum ada follow up. Ada freeze cake di arah bottom lane. Harus mundus tim Race Regum Kion. Kehilangan satu playernya. Dan Sin tidak berhasil melakukan endgame di arah top lane kali ini. Betul. Cukup baik defensif dari Fantasimin. Sangat baik defensif dari Fantasimin. Dan berkali-kali ini Finn tidak bisa berbuat banyak. Karena adanya Huriken dari seorang Akai. Akai disini menggunakan Huriken yang sangat baik. Dan lagi-lagi juga Esmeralda tadi gak bisa berbuat banyak. Gara-gara sempat kena damage yang sangat besar dari seorang Badang. Hanya itu aku udah bilang kan Badangku sakit banget Ci. Bener sakit banget. Bener-bener sakit parah. Sampai Ayam Jago juga harus dipukul mundur. Padahal posisinya tadi udah sangat bagus set up dari RRQ. Hanya Finn yang terkena lockdown. Jadi yang... Dan yang kayak abis itu sebenernya mereka masih bisa ngasih dia yang match. Tapi bener-bener Badangnya itu. Jadi aku sadar kenapa dari kemarin Team Next itu menggunakan Akai. Karena Akainya sebagus itu sih bisa aku bilang. Akainya memang sebagus itu. Lihat dia bisa ngamenin momentum. Dan dia berhasil ngejepit burungnya seorang Finn. Diturret. Betul. Ingat diturret. Damage tarret itu membantu sekali team fight tadi. Makanya team fight tadi bisa dimenangkan oleh Team FSMA Fantasimin bisa aku bilang. Betul. Karena Lord yang dimiliki Team RRQ. Diclear. Diclear. Bangat dari pukul mundur. Ini beaternya gak pecah di arah bottom. Betul. Betul. Bahkan gak kesan kebanyak. Masih ada 70% HP dari Turet di sisi bawah. Dari kali ini mereka akhirnya akan menahan pergerakan dari Team RRQ. Dari Fantasimin kali ini. Baru saja menyelesaikan Necklace of Durance dari Lucky. Dan juga ada Divine Gleeves dari Hyde. Setelah tadi menyelesaikan Heavenly Fighter juga. Bener-bener. Dan aku mau terima kasih banyak untuk para viewers. 51.000 masih pagi. Wow. Masih pagi. Ini Indopratenya langsung cepat ya. Langsung di komen terus Indopratenya di arah bottom line. Karena kita bakal melihat team Indonesia bertanding kali ini. Team RRQ versus Fantasimin. Betul sekali. Dan bener-bener support yang luar biasa banget dari teman-teman di live chat juga. Sepertinya ya. Energi positif buat teman-teman Indonesia yang ada berjuang di World Cup Mobile Legends Bang Bang. Yang pertama. Bener banget. Dan yang lebih hebatnya lagi ada yang komen. Saya mendukung EVOS tapi FIFA RRQ demi Indonesia. Oh my God. The best tadi siapa namanya. Aduh. Bener-bener luar biasa. Saya suka bendera merah putih di perjuangan oleh kalian. Bener banget. Tapi kali ini lihat. Masih berada di guys depan. Ini Finn yang harus jaga jarak. Finn bener-bener harus berada di bus. Kalau enggak burungnya bakal kecepit lagi kali ini. Dan kita bakal menyaksikan. Player dari team Fattasimin bakal memaksa. Dan Totoro. Look at that Rhapsody-nya. Berhasil mengawankan buff. Well played. Untuk turun the next level Marsman. Bener-bener. Dan kita akan menunggu. Oh tapi kita lihat di Hurrican. Dan segera Finn lagi-lagi. Tapi kita lihat di ada Feast Crack. Digurakan juga oleh seorang Badang. Langsung meruangkan Polling Star Moon. Dan masih bisa mau terus masuk. Tapi kali ini Finn masih mendapat badangnya. Dan di tujuan orang seorang Broly. Lihat damage-nya terlalu besar dari seorang Sin. Team point yang cukup baik dipecah ke belah dua. Sekarang seorang Sin tahu. Dia gak bisa ngincer langsung ke arah core-nya. Dia harus ngincer fighter-nya. Dan Tine yang bukan Bu Tine. Udah di pick off di arah bottom. Kali ini burungnya. Terjepit lagi. Dan dibakar. Tapi masih ada Immortality dan Ayam Jago. Berhasil merubahkan seorang Akai di arah bottom land. Dan tentu saja Lord telah diambil oleh harga. Tapi lihat damage dari seorang Stuturo. Oh Stuturo. A Death Zone datang ke arah yang asal Rhapsody. Lihat. Langsung dengan damage yang cukup besar. Langsung mengamankan cloud-nya. This is it. Team RRQ. Akan mengamankan koin pertama di game kedua kali. Ini will play Rex Rego Keon di Indonesia. Dan tadi sebenernya Rhapsody-nya aja udah sakit banget. Dan Death Sonata terakhir berhasil mendapatkan kill yang cantik. Dan bener-bener game pertama yang manis sekali untuk Team RRQ. Bener-bener luar biasa banget. Semangat membara dari Team RRQ juga dirasakan di sini. Oleh kita para castor dan juga mungkin para viewers di rumah. Energi kalian membantu para pemain di Malaysia sana. Bener banget. Mana komennya Indopride. Indopride ini banyak banget yang komen Indopride. Makasih banyak juga. Tapi bukan Ranger Mas Pocer. Bukan Ranger Mas Pocer ya. Responnya bagus juga kita ya. Bukan Ranger Mas Pocer tapi Indopride ya. Tapi terima kasih banyak buat. Ini bener-bener kayak dia pada bilang aku dukungnya Indonesia. Pesan ayat jago berhasil mendapatkan most valuable player lagi. Lihat Tutoro. Dia kebuka samplet. Dia gak dapet farming. BOD-nya dua. Goldnya 13 ribu. Paling kaya satu tim. Tutoro nabung dimana? Dia dapet cashback dimana dah? Tutoro pentah-pentah. Lagi 11-11. Dapet dimana ini? Dapet 13 ribu dari mana nabungnya? Gak ngerti. Dan kita lihat di 58% rate damage dari Tutoro. The next level Marsman. The god of Marsman. This is Tutoro bro. Iya King of Marsman. The next level Marsman. Dia bukan di safe lane. Gak dapet buff. Aduh dan ini kita bakal bahas sedikit sih Bella. Iya dan ini sebenernya momen-momen tuh. Sebenernya keuntungan banget di RRQ disini. Kenapa mereka dapetin double kill ditambah dengan turtle yang langsung diambil gitu. Oke. Bertukar dengan satu hero. Tapi dua itu jauh lebih bagus dibandingkan satu. Dan ini. Yang tadi Wojib sempat bilang gitu. Kalau misalnya hero can dance dari tim Max tuh selalu punya andilan gede banget. Dan itu selalu di saat tim fight yang cukup dimenangkan oleh tim fantasy man. Lihat. Dia selalu nge pick hero-hero penting. Lihat bener gak tim Max nya? Selalu. Dan ini kan dimenangkan juga oleh. Kalau gak salah tim fantasy man sebentar. Nah disini langsung mundur lagi. Iya. Mundur lagi. Cuman ini memang agak sedikit kerugian untuk tim fantasy man ya. Karena memang disitu. Cloud nya juga disini memperan. Peran penting yang cukup bagus. Karena memang dia membayangin time cukup banyak. Nah. Inilah moment yang tadi sempat dibahas sama Oji. Dimana dia hero can dance nya di depan. Turet langsung. Jadi. Finn gak bisa kemana-mana. Berhasil di shutout. Cloud nya berhasil di ambil. Tapi bener-bener disini. Tine nya yang berhasil di lock sih. Kalau misalnya Tine nya gak berhasil di lock. Ini bakal jadi bahaya. Ada first track. Itu bahwa hancur. Iya. Bener-bener. Iya kan. Dia sini tuh udah tau. Dia gak bisa nginter langsung ke core nya lagi. Dan lihat kali ini damage dari Tuturu. Wow. Dan ada yang komen. Tuturu di jokin. Manager Mas. Engga. Walai. Kebalik kebalik. Ini. Indo Pride. Dimana tim Ararki sudah mengamankan Masya dan juga Kaja. Wow. Dari tim Ararki sudah mengamankan 2 Cipela. Yes. Masya dan juga Kaja sudah dibuang. Expert. Rock masih terbuka sangat lebar. Masih ada high loss juga. Tapi kalau misalnya mereka gak nge-back ke arah itu. Mungkin bisa nge-back ke arah hero-hero lain yang mulai terlihat dipakai. Seperti badan mungkin yang dirasa-rasa. Mungkin cukup sakit untuk dilawan. Atau mungkin mereka coba yaudah gue terlalu gak pengen ngelawan ketebalan dari seorang high loss. Yes. Tapi harus juga gak jadi counter lah ya. Ini adalah naksi ya. Semuanya itu ada counter sebenarnya. Betul. Semuanya ada counter cuma itu dia minusnya Ci. Ketika ada counter kita belum tentu bisa menggunakan hero counter itu. Tapi Grok kayaknya bakal terbuka lebar dan RRQ kita tahu Finn. Kita tahu betapa sintingnya Finn menggunakan. Mekaniknya tinggi banget. Dengan Grok. Jadi dia bisa bener-bener kayak wild charge tuh flicker wild charge atau enggak wild charge terus flicker. Pokoknya bener-bener memperhatikan sekali mekanik yang cukup tinggi dari seorang Finn. Siapa sih yang gak tahu. Apalagi season 4 kemarin dia bener-bener shining bright banget kan. Bener banget, bener banget. Kita cuma punya 2 warna merah putih. Yes bener banget. Dan kita lihat sini Grok sudah diambil. Berarti ada kesempatan untuk ngambil ke arah Kufra. Kufra disini juga terbuka sangat lebar. Oke. Kufra dan juga mungkin bisa mengambil Harry. Esmeralda. Esmeralda terbuka dengan sebebas. Kali ini kalau Esmeralda jadi diambil dan tim RRQ gak menganggap. Memungkinan besar Harith bakal diband oleh tim. Dari RRQ. Benernya aku gak masalah kalau misalnya mereka mau ngeband Harry. Soalnya mereka masih punya kesempatan untuk ngambil ke arah ini sih Chang'e. Bener banget tapi aku mau terima kasih banyak dulu nih Ci. Ada player Mobile Legends di Jepang tapi dia tetap merah putih. Dan support Indonesia langsung dari negeri Sakura. Namanya Hendra Raja Gugug. Wow. Dari Jepang langsung tapi tetap Indofra. Dan Lolita sudah diamankan kali ini. Dan memang kayaknya Lolita itu dengan timingnya dan juga crowd controlnya. Itu yang benar-benar bisa ngebuat para musuh-musuhnya itu kebingungan. Karena kita tahu ini scene dengan damage dari range-nya. Itu bisa ditepis oleh seorang Lolita. Sebenarnya kalau di sini ngambil. Sebenarnya aku tadi kepikiran adalah Chang'e sih. Di atas aku tuh gak mikirin ke arah. Gak mikirin ke arah Harith. Aku mikirin kalau-kalau gak lunok Chang'e. Karena itu jauh lebih bagus untuk melawan Esmeralda dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau dengan ngelihat keberadaan dari Solo Lolita. Shieldnya ini sih benar-benar annoying banget buat seorang Chang'e sih. Benar banget, benar banget. Makanya aku gak prefer kalau misalnya dia pakai Chang'e. Kemungkinan besar. Aku lebih prefer dia ke arah Lunox. Kenapa? Meskipun Lunox bisa ditangkis. Ini Lunox bisa nge-burn damage seorang Puffra abis-abisan. Dan Lunox bisa nge-dodge. Bisa menghindari dari Tyrant Revenge dari seorang Booty. Betul. Dan kita lihat sini ke Putina gak? Granger sudah dibuang. Apa yang bakal dibuang kali ini sama tim Fantasimen? Dan ternyata Allah tamus di siur. Tamus. Berarti masih terbuka sangat lebar. Kamu mau ngambil ke arah apa? Harith? Lunox? Atau Chang'e? Pedenya pakai apa? Kalau misalnya kita bisa sangat pede bermain dengan Harith. Tapi aku yakin ini gak akan bisa sih. Harith ada Kupra. Harith ada Kupra. Harith ada Kupra. Beli banget ini bakal menjadi satu disaster. Harith ada masalah tiga crowd kontrolnya. Lihat dong udah dipegang dari yang Fantasimen. Ini Harith bakal berat banget. Kalau bisa mending Lunox sekolah aku. Kenapa? Blast of Order. Blast of Order. Ya Blast of Order. Starlight Pulse-nya juga Case Assault-nya masih bisa. Untuk nge-burst Damage. Dan Kupra pun ketika dia masuk dia bisa masih di-dodge. Tapi masih bisa ada Gord sih? Gord ini concernnya kalau Gord adalah dia punya Leomord. Leomord bisa ngedike-in. Dia punya Barbrill Damage Phantom Stepnya sakit. Dan juga inget pasif critical dari 30% Damage ketika Low HP. Itu bakal bisa ngantemin. Tapi tetap bakal diambil. Gord. Aku sih gak tau kenapa ya. Aku gak prefer Gord ya. Ya mungkin pro player kan punya pemikiran yang berbeda kan. Berbeda sekali betul. Ya pro player itu punya pemikiran yang berbeda. Tapi kayaknya tuh gini sih. Mungkin oke Leomord lu mau mati. Dia bakal jadi shield-nya untuk seorang Gord. Di sini dia bakal menemani ketika nanti war-nya. Dengan dari risk-nya ini bakal sakit banget untuk ke arah Leomord. Dia bakal fokus untuk dapetin ke arah sana. Dan sebenernya CC-nya dari tim RR ini banyak banget. Gak. Dia aku tau. Dia pister banget untuk berbeda. Gak apa? Karena kalau misalnya Civella liat. Liat ga ini 4 hero yang udah dipingat adalah hero ngedive. Iya. Percaya gak hero ngedive kan? Betul. Kalau masuk satu ke fish break terus di fish track semua. Ancur sih. Iya gak? Iya. Bener gak? Jadi memang dia 4 ini ngedive dikasih ngedive. Iya. Bukannya dilawan. Kan kita biasa nge counter kan? Betul. Dikasih ngedive. Dikasih ngedive. Buat badang. Betul. Skemanya bener gak? Aku dari tadi mikir. Oh dia badang lah last pick ya. Nah aku liat badang. Pas aku pikir ini hero nya hero dive semua. Leo Mord masuk ke kandang udah dong gimana dong. Bener bener bener. Makanya aku bilang. Kalau Harim masih bisa kabur. Bener 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 bener. Harim masih ada krono dash. Betul. Yang lainnya. Susah. Kalau udah ada fish crack. Ditambah fish crack itu dengan tempo yang cepat. Aku bisa bilang fish crack itu pace nya cepat banget. Dan ketika fish break itu kenanya dia apa ya. Pager. Pager ya sih. Iya pager nya itu kan. Pager nya itu kecil. Kecil. Jadi ngumpul semua. Jadi auto ngumpul gitu. Auto damage. Itu dia bisa dia ngeluarin damage Gord. Damage dari badang. Karena pas dibilang Gord aku masih belum kepikiran sampai ke situ. Iya. Pas aku liat. Dan itu pasti langsung mystic gas nya enak banget gitu. Iya. Injunction. Projectile dan juga mystic gas. Ini bakal enak banget. Itu. Skema yang keliatan. Iya. Dan curry nya pun cuman ngelemparin skill satunya aja udah cukup. Cukup. Free hit. Free hit. Makanya aku kok liat. Kalau Gord. Soalnya riskan banget. Riskan banget gara-gara leomord nya ya. Iya riskan. Dan kalau bisa dibilang riskan leomord. Gak cuma leomord. Esmeralda pun bisa nge dive semua. Betul. Betul. Tapi yang paling pinter adalah pick rakyat dari mereka. Badang. Badang. Ketika oke sini masuk. Kalian semua sini maju. Badang dengan fist break nya masuk. First crack. Karena first crack itu kan nambah absurd damage. Betul 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 betul. Jadi lebih sustain. Benar benar. Tapi disini yang harus dihati-hatikan adalah seorang harinya ya. Disini tuturu ya. Harusnya tuturu yang bakal make. Gak tau sih ini. Tuturu atau. Iya tuturu. Oh the next level. Mas menang kita langsung aja. Di game yang kedua. M1. Mobile Legends Bang Bang World Championship 2019. Strike Strike of Fail versus Fantasy Man. Ya. Dan disini yang harus berhati-hati menurut aku adalah tutur. Jangan sampai dia yang kena pick off. Kalau dia gak kena pick off. Aku yakin banget. Arti game nya bakal ada di RRQ. Benar. Benar benar banget. Dan kalau menurut aku pribadi sih Ci. Ini dia bakal bisa sustain banget. Kenapa? Ini map nya bakal dibuka sama seorang. Tuh. Ingat. Finn. Setiap dia main. Dia selalu ngebuka map-map yang mereka berada. Tapi minusnya dari tim RRQ adalah. Mereka tidak memiliki retribution. Mereka gak bakal. Mereka bakal sulit kesulitan untuk mencoba melakukan Steel Turtle dan juga Steel Lord. Ya. Dan kita lihat disini. Ehm. Aku lihat disini ya. Kalo misalnya Esmeralda nya bisa gak cekir level 4 lebih dahulu. Mereka bakal coba untuk ngambil ke arah Finn. Tapi ingat ya. Finn itu bisa ngabecahin juga shield dari korang Esmeralda dengan Fizz nya. Iya. Itu dia. Pecah. Yang aku bilang tadi. Dan itu terbukti di game dimana RRQ tadi. Iya betul. Sedikit kesulitan ngelawan badang. Betul. Ya kan. Dan juga RRQ ngelawan EVOS. Badangnya juga cukup kesulitan. Badangnya membuat Finn di pick off 3 kali malah. Dan sekarang I Am Jago udah memiliki level 4 Project. Excel tadi sempat dilepar. Tapi bukan. Lugerah bukan target yang dia pengen sama sekali. Dia pengen ngunci ke arah hari. Bener. Dan kalo kita lihat sekarang posisinya. Sebenernya dia juga ngambil ke arah hari. Bukan karena kasus apa. Tapi karena ngerasa Esmeralda nya kalo ada di landing tengah. Bersama dengan seorang Ghost. Bakal kena kasus banget. Gara-gara Mystic Gas dan juga Projectile. Berserta injunction dari seorang I Am Jago disini. Iya. Aku gak heran sih I Am Jago dari level 4. Tadi sebelum menit 1. Ini udah di atas. Udah di atas. Keliri Minion ini cepet banget dari Grow dengan Power of Nature. Dan juga dia dengan Mystic Strike Delight. Tapi lihat disini Tuturu. Mencoba untuk mendapatkan 1 point. Tapi Speed Delight itu Tuturu yang dituju. Belum ada Hurricane Dance. Masih bisa survive kali ini Tuturu. Masih ada Flicker. Bu Tina mengejar Tuturu. Belum didapatkan oleh seorang Tina. Dan Ayak Jago. Belum ada Mystic Gas kali ini. Masih menunggu momentum. Oh Flicker yang cukup salah kali ini. Ketarik. Itu biasa. Namanya. Karena kita pake iPhone XR biasanya. Jadi bawahnya ini tuh ketarik sih. Oh gitu ya. Iya. Kayak ke plus aplikasi gitu loh. Tapi sebenernya tadi Flicker dari Tuturu cukup bagus. Cuman emang si Tina ini posisinya lagi pentam langsung gitu kan. Iya. Dan udah langsung dapetin ke arah sana. Tapi tiga kill awal dari tim Fanta sih main kali ini. Tapi ini masih bisa dijaga temponya harusnya sampai Arathic. Iya. Karena tadi di game sebelumnya juga tempat di match sebelumnya ya. Tiga kali didiamanin Sid. Iya. Benar. Itu dia yang aku bilang. Leomordnya ini berbahaya. Kenapa? Ditambah lagi dia dengan Bounty Hunter nya. Dia sudah dapetin dua point. Dan dia bakal bisa sendai ke dalam. Untuk ancak-acak seorang buat dan juga kari. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini. Dari Ayam Jago belum ada commit dengan Misty Glass nya juga tadi padahal. Dari awal. Iya dari awal belum ada. Kayaknya temponya Ayam Jago memang pace nya gak secepat itu. Tapi dia selalu dapetin hal yang pasti. Betul. Lebih ke arah meat laner farming gak sih ya. Benar dia benar-benar seperti yang kamu bilang sih. Nyari satu yang pasti. Jadi kalau gak pasti dia gak akan mau nge-waste skill nya sih. Iya makanya dia selalu ke. Biasanya kan meat laner suka nge-buang short skill. Betul. Kalau dia gak. Iya. Karena cooldown-couldan yang dia miliki bisa lebih cepat biasanya kan. Benar. Dan reset coin buff itu satu yang wise banget. Disini dari Liam dan juga kawan-kawan. Disini nge-buang sedikit wakunya lagi. Benar banget. Lihat di reset lagi. Iya. Karena dia tau dia butuh bantuan ke arah bottom. Betul. Dan itu langsung responsif dari seorang Finn dan juga Ayam Jago. Dan. Yang dimana dia langsung mencoba melakukan set up di arah. Benar. A bottom. Dan lihat udah ada set up dari kedua tim. Oh oh oh. Bakal coba di reset lagi tapi retribution kali ini berhasil mendapatkan. Dan liap. Gas yang nge-jepit. Tapi disana. Udah ada Leo Martin yang berhasil mencoba melakukan pick up terhadap seorang gold. Dan Suturu harus mundur kali ini. Dan cukup berbahaya permainan dari tim fantasy man. Sudah berhasil mendapatkan 5 poin kali ini di menit yang keempat. Dan lihat. Betul banget. Dan kita lihat di Broly berhasil. Ada base yang sangat sakit dan dipecahkan disana. Tapi oh my god. Ternyata laki juga berhasil mendapatkan Tuturu kali ini. Tuturu berhasil ditumbangkan kali ini. Dua poin. Tapi ini masih early game. Masih bisa memiliki kesempatan. Walaupun networknya sudah hampir berbeda di angka 3 ribuan. 4 ribu lebih cepat dan kita lihat disini. Sebenarnya kita harus melihat posisi yang selanjutkan. Mungkin disini pencurian tertutup. Jangan dipaksakan untuk war di early. Kenapa? Karena kita tahu mereka punya dua match. Mereka akan jauh lebih agresif di early. Mereka harus tahan sampai ke arah mid gamenya. Seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalnya karinya bisa nyaman parmi dan set-set ping off. Dia mungkin bakal bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat. Tapi karena memang Tuturu sudah berhasil di ping off dua kali. Sebaik mereka menahan temponya. Jangan terlalu gegabah. Karena kita tahu juga di late game sebenarnya Gord gak jelek-jelek banget juga gitu loh. Sakit banget. Makanya. Mistikasnya malah. Tapi ya memang perusahaan aku dari awal itu sih. Dimana kalau mereka itu di dive asal-asalan. Bakal di dive asal-asalan. Cuma untungnya aku melihat kali ini Liam terkena Tyvernase. Hanya satu. Wild Charge Blast yang mengeluarkan scene. Masih bisa mengkocek Liam kali ini yang mau jadi korban. Masih bisa survive. Tapi lihat scene. Semuanya dapet dua kali ini. First Crack-nya. Belum ada follow-up dan disana tuh turun. Dan juga belum ada Ayam Jago dengan Mistikasnya. Masih bisa survive kali ini. Tapi gini disini bakal coba untuk dive in kuda. Tidak ada lagi kuda-kudaannya. Dan harusnya mereka tidak memaksakan untuk luar. Di-cancel Tyvern Revenge-nya sama scene. Lihat Ayam Jago kali ini mencoba mendapatkan yang bagus. Mas Liam Arrival Last to Hurricane Dance. Lihat what a play from Liam. Nice banget disini dapetin satu kill. Pertama akhirnya untuk tim RRQ. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini mereka ngedrake lama banget. Mereka menahan pergerakan dari tim Phantasyman. Agar tidak terpush dengan sangat cepat. Karena memang mereka harus menahan dengan permainan dua match. Ingat Phantasyman bermain dua match. Light gamenya tidak akan seindah itu. Walaupun gue tahu disitu ada Esmeralda. Tapi sisi dari tim RX Regium K1 pun tidak sedikit. Jadi masih bisa jadi bulan-bulan untuk Esmeralda nantinya. Udah mulai masukin ke arah mid game kali ini. Udah punya damage dari para tim RX Regium K1. Dan juga scene. Blur terbackup itu bagus banget. Tuturu masih harus pamin. Jangan terlalu memaksakan sekarang. Karena itu buat counter Esmeralda nanti di late game sih. Bener banget. Lihat tadi di arah top lane. Scene-nya sampai sabar banget. Dia dipukul mundur pakai Falling Star Moon. Masih bisa survive kali ini. Sedangkan para pemain tim Regium K1. Mereka dengan stick together empat hero-nya. Mereka nggak mau kehilangan seorang ayam jago lagi. Mereka nggak mau kehilangan tuturu lagi. Mereka COVID tetap menjaga dua core yang bener-bener cukup. Maksudnya damage yang besar di arah Ali kali ini. Yes. Dan kita lihat sini Turtle. Mungkin bakal coba disecure. Tapi kan ada dia yang memang Hunter Sword dipegang sama seorang scene di sana. Dan dari tuturu bakal gerak ke arah Endorse Battle. Hunter menyelesaikan. Iya dia masih butuh survive. Kenapa? Karena dia nggak pakai ini ya. Sepatu mana dia pakai swift boots. Jadi dia butuh mana yang cukup. Regeneration mana-nya yang cukup banyak. Tapi kali ini Turtle Revenge lagi fall up kah? Masih di cancel kali ini. Lagi-lagi buff dari tim Ara RQ bakal diganggu di arah top lane. Bakal diambil oleh para pemain tim fantasy main kali ini. Lihat Liam udah mulai masuk. Finn yang ngebuka jalan kali ini. Untuk membagikan satu. Dan berhasil diamankan oleh para pemain tim Ara RQ. Oke. At least buffnya nggak berhasil dicuri lagi sama tim fantasy main. Karena memang dari tadi mereka coba untuk menguasai ya ininya. Tapi sayang-sayang diberhasil diambil ya? Nggak-nggak. Berhasil diambil sama Ayam Jago. Cuma tadi tutur-turur saya yang keriset Jungle Neutral Famenya. Oke. At least dibandingkan di pick off sih. Tapi kita lihat sini. Oh my God. Scene bakal jadi posisi yang sangat tidak baik kali ini. Tapi misalnya Fizz mencoba untuk mempukul mundur sedikit Esmeralda. Tapi mungkin disitu baik banget perkerahan dari Scene. Dia Fizz breaknya bukan untuk mancing. Tapi lihat Ayam Jago. Kali ini bakal dipasang dan di take down. Harus hilang disitu. Langsung ada Colin Star Moon bakal di gocek lagi. Scene nggak berhasil untuk memukul mundur seorang Broly. Dan kali ini berhasil diamankan di arah top lane. Scene dari tim Rex Tregum Chaos. Sedangkan itu dari Finn masih ngebuka map. Dan tayangan revenge yang bakal di cancel oleh tim Phantasy Main. Ya. Di sini RRQ masih membutuhkan dukungan kalian. Supaya bisa lebih semangat lagi untuk menangka game kali ini. Dan tadi kita sempat lihat sedikit terpecah di sini warna. Agak sedikit dipaksakan Ayam Jago untuk berada nge-clear ke arah atas. Sedangkan teman-teman yang lainnya harus fokus menjaga tutup di sisi lainnya. Jadi mereka Phantasy Main di sini bermain pemikiran ke pemikiran. Untuk mencoba mengacaukan pergerakan dari tim RRQ sendiri. Benar-benar banget. Benar-benar mengacaukan. Dan kini bentar lagi Bapak Lord Telfer Hormok bakal datang ke Land of Dawn. Dan tapi kan untuk kali ini aku bisa bilang. Mereka agak sedikit sulit untuk mencoba memaksakan mendapatkan Lord. Kenapa? Di kontes kali ini kemungkinan besar bakal ada Steal Lord. Aku gak tahu apakah itu berhasil atau enggak. Tapi kemungkinan besar ya. Oke. Karena lihat dari tim RRQ dia set up. Cuma ini bakal menjadi game dik. Dia gak tahu pasti dia bakal bisa Steal Lord atau enggak. Lihat bakal dipaksa Lutkinya mundur. Udah gak ada Mystic Ghast Broly kali ini. Udah Charged Falling Starboard masih bisa mundur. Lihat masih mencoba dipaksa. Dan masih ada stun missile proyektif. Di cancel Lordnya tapi di arah top lane tutur. Mencoba berhasil mendapatkan satu. Udah liap. Masih ada pelikan dari Butina kali ini. Dipukul mundur dan serang. Liap. Tapi namanya Mystic mencoba dipop. Udah berhasil mendapatkan satu saja. Tidak ada follow up damage. Mereka lebih objektif ke arah Lord. Jemela Jem. Dan disini ingat ya masih ada arrival dari Akai. Lihat scene-nya. Lihat scene-nya. Scene-nya bakal coba masuk kali ini. Bakal coba datang. Dan liat best crack-nya. Berhasil dipop tapi tidak berhasil. Scene harus dipick up kali ini. Dan sedangkan itu tutur di arah top lane sudah pulang. Hampir saja ya. Bisa diambil oleh seorang scene. Tapi timing-nya sedikit. Miss. Mungkin kalkulasi ini ya. Feast-nya kurang jauh. Tapi kita lihat sini T-Max. Masih mencoba menahan perserakan dari seorang. Gortang. Berhasil dicatuh disini seorang tutur. Ya sedangkan itu. Lihat Broly masih berada di garis di depan. Masih mencoba berjoget-jogetria disana. Mystic proyektif. Mystic gas. Masih mencoba dipop up. Dan kali ini Broly bebas banget dia goyangnya disana. Betul banget. Mystic gas belum ready disini dari seorang ayam jago. Jadi belum bisa untuk dipombokan dengan adanya projectile-nya juga disini. Ya. Tim Arangki masih coba untuk di zone di dalam base-nya sendiri. Dan hampir berbeda 10 ribu ya Ci ya. Betul ya. Disitu ada 11 ribu yang jadi perbedaan network pada saat ini. Tim Arangki harus menahan pergerakan dari fantasy main disini. Dan mencoba untuk men-defense di dalam inhibitor-nya. Bener banget. Sedangkan itu ini tersisa 3 inhibitor saja. Dari tim Reset Regum Keon. Di pop-up Putina kali ini Barbrail untuk melakukan clearing mini yang di arah batang. Sedangkan itu Lord bebas di arah top lane. Ya Lord yang nyakut kakinya. Ya kesandung disana ya. Sayang sekali. Betul banget. Arangki kita lihat sini Mystic gas dibuka oleh seorang ayam jago. Tapi bakal ada tuh Menon blast disana. Dan juga Yurikanda sekarang. D-Max. D-Max harus hilang kali ini. Tuturu masih mencoba lakukan free hit kali ini. Gak ada damage lagi. Tapi Lordnya sudah tumba. Tuturu mencoba menyerang Broly. Broly masih mencoba masa mendapatkan seorang Liam. Dan Kronodese Mali Sarmon masuk kali ini Broly. Tidak berhasil mencapai. Tuturu masih ada flickernya. Dan Liam harus tertake down. Tuturu free hit. Tapi lihat disana seorang diri. Dan wipe out from fantasy main. Berhasil mengamankan Rex Regum Keon. Di game kedua kali ini. Berhasil nge-seger satu poin. Oke mimpi Arangki untuk mendapatkan 6-0. Agak sedikit terhambat. Tapi. Iya. Mereka masih bisa untuk mencoba mengembalikan keadaan di game ketiga nanti. Ya sebenernya kita masih harus mendukung game Arangki. Untuk bisa mengamankan game yang ketiga kali ini. Dan kalau bisa aku bilang. Itu yang aku concern sih. Oke. Dimana kalau dia nge-pink Gord. Bakal seperti itu gitu ya. Bakal di dive. Oke. Karena Gord pertama. Dengan channeling yang dia miliki. Beda sama Chang'e. Beda sama Chang'e. Chang'e masih bisa moving. Masih bisa. Benar-benar. Benar-benar. Itu yang aku takutkan. Dan. Tadi yang bisa menyelamatkan adalah badang. Memang badangnya bisa menyelamatkan. Cuma. Dengan. Tempoh permainan yang cukup cepat. Dari tim fantasy main juga tau. Dia harus menang early. Kalau enggak mereka bakal dibatai asal-asalan sama Tuturu. Betul. Jadi mereka memaksa. Betul. Mereka bakal paksa terus. Bakal Lord slash Lord langsung ini bitter. Lihat ini bitternya bakal dipaksa. Dari dua arah yang berbeda. Karena mereka sadar. Mereka bermain lebih lama lagi. Mereka bakal kehilangan momentum. Dan mereka bakal di take down. Benar-benar. Benar-benar. Dan Tuturnya benar-benar di press dari awal sih. Berhasil nge-sihatan Tutur empat kali. Memang early-nya enggak gitu enak ya. Karena dia dapat 3-0 langsung dari tim fantasy main. Setelah tadi pergerak ke arah buff. Di arah mid lane dari tim fantasy main gitu. Tapi setelah itu. Temponya juga. Nah ini nih. Ini momen dimana fantasy main dapetin 3 kill. Gara-gara Tina. Tina-nya sih yang benar-benar annoying parah. Dengan seorang Leomore-nya. Dengan pasifnya ya. Yang besar banget ya. Tuh. Itu annoying parah sih. Nah ini sebenarnya bagus. Cuma lihat. Ketika yang jago di pop up. Enggak. Aku udah bilang dari awal kan. Leomore gak bakal ngincar kemana-mana. Betul. Ayam jago bakal jadi titik tumpunya. Titik tumpunya dimatikan. Itu bakal tirang dari team next Regupian. Untuk damage-nya. Dan sebenarnya kalau misalnya tim. Ini nih. Ini nih. Piece-nya dari sini itu kurang panjang. Kalau cukup panjang bisa dapetin karena lorta. Kalau menurut aku sih. Dan ini sebenarnya. Tim next juga. Menurut aku sangat annoying banget. Gara-gara emang selalu coba untuk. Ngerikan damage dari tim RRQ gitu loh. Dengan shield-nya yang selalu dibuka. Mystic Galaxy coba untuk ditahan. Dan Ayam jago selalu jadi target utama. Buat tim fantasy main. Bener banget tadi. Kita lihat juga di sini. Bakal coba dipaksa di atas. Tapi damage-nya udah besar banget. Daripada tim fantasy main. Dia bakal masuk ke arah dalam. Dan scene udah gak bisa berbuat banyak juga tuh. Turun gak bisa ngasih damage yang lebih. Karena dia belum capable dalam segi item. Padahal positioning-nya. Lihat. Turun gak bisa ditangkep. Berkali-kali. Betul. Dari di atas. Dia pindah ke tengah. Cara bottom masih ada flicker. Sampai akhirnya tuh turun. Tidak. Lihat tuh. Terima kasih banyak lihat support-nya. Indopride. Eva Suror. Viva Anarchy. Dan ini dia yang. Ini dia yang. Kita tunggu-tunggu ya. Mereka tetap men-support. Tim Anarchy. Walaupun kita tidak kira-kira satu point. Yap. Dan Masya, Kaja, Ekbok. Masih hero-hero yang sama. Apakah yang bakal dibuang kali ini. Apakah Highlong atau Grog yang harus dibuang. Atau justru Kupra. Benar. Karena banyak banget pilihannya. Disini dari tim Anarchy. Tapi menurutku disini Kupra yang jauh lebih worth it. Sudah dibuang. Dan yes. Kupra udah dibuang. Ya sebenernya banget. Dan kali ini Kupra udah dibuang. Kemungkinan besar mereka masih pede dengan Haritnya. Kemungkinan besar mereka bakal mencoba pede dengan Haritnya. Tapi kali ini. Oh Grog. Dia mau ambil Grog. Ya. Dia mau ambil Grog. Tapi berarti disini masih ada Highloss. Lihat. Lihat. Ambil Grog. Karena apa gak Harit duluan. Walai. Kan gue mau pakai Harit. Walai. Ya tapi kan gimana. Gue kan emang. Disini ngambil Grog. Yes. Bener banget. Dan kali ini kita lihat. Dari Tim Haritnya sudah melihat. Sudah ada Highloss ya. Highloss. Dan apakah disini. Satu tangan lagi. Akai kalau mereka mau main-main Lok Lokan. Iya sebenernya banget. Dan terima kasih banyak. Yonki Wardannya juga. Satu bendera. Satu Indonesia. Salam. Diasitu Gwondo. Jawa Timur. Ivar Rki. Ya pas soal. Merah putih. Satu. Kita satu bendera. Merah putih. Mantap. Gila lihat kali ini. Dan Akai. Gue udah pilih banget soalnya. Mereka gak akan mau. Maksudnya Akai itu enak banget. Gara-gara emang bisa ngejaga siapapun corenya. Bener banget. Tapi kali ini. Scene kayaknya dia. Ingin merequest salah satu hero ya kayaknya. Dan ini juga kayak ngeprevent gak sih. Oh. Pantasi Min. Bisa main yang namanya. Akai lagi. Akai lu gue ambil. Akai nya bahaya banget. Tapi lolinya juga gak kalah gila. Bener sih. Lolinya gak kalah gila. Tapi kali ini kita lihat Esmeralda udah dipik. Udah di shadow. Kalau Harit udah dipik sama Tim Harar Rki. Dia bakal di bed. Harus di bed. Kira-kira. Kalau gak di band di ambil. Kayak tadi. Aku lihat dia gak di band. Aku mikir ya. Kenapa gak di band Harit nya. Karena dia udah dapet Esmeralda kan. Di ambil ternyata. Iya. Eh kenapa gak di band Esmeralda kan. Lolita. Lolita. Dan ternyata Lolita. Bener-bener mereka gak sekir ke arah tank nya. Esmeralda kan. Karena memang kayak tank nya udah dibuang dari tadi gitu loh. Yes. Bener banget. Mereka bermain dengan buang tank dan Esmeralda Lolita kali ini yang dipik sama tim Fantasy Min. Apa yang bakal dipik kali ini sama tim Harar Rki? Yes. Apakah mereka bakal ngambil ke arah Harit nya atau bakal ke arah Chang'e nya atau ke arah mana gitu loh. Karena Lunox juga agak sedikit ditinggalkan. Mungkin memang karena pergerakan Lunox ini agak sedikit susah untuk kabur. Karena tadi juga ada Kupra nya. Kalau misal dia melakukan Terkening Chaos pun susah ada Bouncing Ball. Tapi kalau misal Lunox dia punya persentase sustainable nya Cik. Kalau menurut aku bilang di luarnya. Dia masih pakai Bouncing Ball. Jadi dia bakal nge-trigger short skill yang keluar. Dan dia masih bisa hindari dengan Bouncing Ball nya. Dan juga. Jadi itu ketika lah Bouncing Ball dia bakal coba mainin Chaos Assault nya. Meskipun ketentok sama Bouncing Ball ya tetap dibakar. Tapi kali ini mereka ngambil Karai Granger ya terlebih dahulu. Hero yang pengen dipakai dulu sama si Tutur. Mereka kayak ngerasa oke tadi kayaknya karinya kurang enak deh posisinya juga gak bisa deh. Gak bisa dari jauh. Walaupun emang kontrasi Esme kayaknya kok gak mau deh. Gue mau pakai Granger aja deh Hero nya. Lebih selesai juga deh gitu. Iya mungkin dia, iya itu yang aku bilang ya. Mungkin lebih selesai sama dia lebih dari jauh. Dan mereka masih pede dengan tamu saya. Mereka masih berani melepas seorang Harit. Bener, tadi mungkin ngeliat Tuturu juga ya main. Tamu saya agak sedikit serem-serem juga gitu kan. Bener-bener. Scene dan juga Tuturu. Tadi ada game siapa ya pakai tamu? Tuturu. Scene sama Tuturu atau Tuturu? Tuturu doang. Tuturu doang ya. Scene kan pakai ini, Masya. Oh sama ini ya, Hellkart ya. Iya Masya, Hellkart terus dia sekarang tadi pakai badak. Dan akhirnya udah diaben juga Haritnya kali ini. Apa yang bakal diambil? Apakah ngambil ke arah Fighter ini untuk melihat ke arah Mitch nantinya? Iya kan Lolita lagi kan? Karena aku mikir dia Lolita lagi loh. Ini Lolita lagi karena... Sang E nya susah juga masalahnya gitu. Iya makanya dia pintar banget. Dia ngambil Lolita maksudnya dengan draft. Kayabusa. Wow. Kayabusa. Kayabusa. Kita akan melihat kembalinya. Oh, tapi Hellkart. Astaga, Hellkart di arah Sense. Berarti dia gak punya Mickey Mouse. Dan biasanya Broly yang pakai. Kalau eh gak tau deh Broly atau... Broly atau... Hellkart. Esmeralda dikasih Broly atau gak kita gak tau. Gak hide harusnya main Esme sih. Kau harusnya hide yang main Esme. Broly? Biasanya Broly main Esme. Biar Broly yang main Hellkart sih. Iya kita bakal melihat ya. Ntar kita bakal lihat sih. Iya dan Tuturu. Itu dia udah bakal pakai Granger. Kalian lihat dia masih butuh satu Midlaner. Butuh satu Midlaner. Tapi menurutmu apa sih Jay? Tapi kan kita ngelihat Word-Word gak enak banget. Gara-gara ada teamnya nih ya kan. Padahal itu counternya cukup bagus juga. Hero Mid yang bisa... Hmm... Sustainable. Tapi... Loonox? Loonox. Loonox. Aduh kenapa? Loonox yang bakal nge-trigger source kill. Source kill-nya bakal di... Esme-nya masuk. Loonox. Itu biasanya bakal... Loonox. Di follow up sama namanya on blast. Ya kan? Oke. Dan itu satu dua source kill ultimate yang cukup penting dihindari dengan Omnobelir. Skemanya begitu. Skemanya gitu ya? Skemanya kayak gitu. Skemanya kayak gitu. Tidak ada retributions. Itu yang pasti mainnya bukan... Bukan kaleng-kaleng ya? Mainnya... Pasti... 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 Tapi abis itu puka puri gimana ya? Aku dari dulu gak bisa main Lunox kalau pakai flicker. Aku... Retrib. Puri. Puri. Aku gak bisa retribalah di mid. Aku bisa retrib. Aku puri. Oke. Aku bakal jadi... Setiap player tuh beda-beda. Beda. Lihat. Tuturu. Tuturu selalu flicker. Selalu flicker. Apapun yang terjadi flicker. Flicker ya. Kiminya flicker. Iya bener juga sih gak salah. Aku kimi purify. Bukan maju. Buat maju lagi. Nah iya makanya. Kita bakal melihat kali ini. Kita bakal menyaksikan ini adalah game... Yang terakhir di match kali ini. Ya. Bukan di pertandingan hari ini tapi di game kedua hari ini. Yang terakhir karena best of three. Dari tim Restrego. Mungkin apakah mereka mampu mengamankan dua poin. Dan aku yakin pasti mampu Cipela Javi. Betul banget. Aku juga yakin mereka akan mampu disini. Untuk mengambil poin keduanya. Dari tim Alarju. Dan kita lihat disini pergerakan dari Finn dan juga Ayam. Jago di arah tengah. Coba untuk mengganggu pergerakan dari Highternya. Ternyata bener ya. Highternya bakal memakai SML. Dan juga beroli yang merupakan dari Highternya. Ya sebenernya. Dan untuk kali ini kita bakal menyaksikan gimana dari... Seorang Sin masih memiliki retribution untungnya ya. Oke. Ternyata Fanta Simen yang gak bermain dengan retributionnya. Jadi mungkin mudah-mudahan di sini retributionnya bisa mencoba untuk mencari karaktertel. Atau karakter Lord. Bener banget. Bisa mengamankan Lord dan juga Tata lebih sustain ya. Untuk dari jenis Regung Keon. Betul. Sedangkan itu ternyata di arah top lane bakal dijaga pergerakan dari seorang Sin. Dan Tuturu masih dipercayakan sebagai off lane dengan marksmennya ya. Kita lihat disini sih pede banget. Karena dia dengan retribution bisa berhasil mendapatkan gold buff di arah bottom. Di arah top lane. Dan lihat. Ayam Jago udah mulai maju ke arah bottom. Tapi kali ini Ayam Jago belum level 4. Dia belum punya gas assault spam yang dimilikinya dan belum punya order juga. Ya tapi sebenernya tadi dia mau ngambil ke arah coin buff ini gak dapet kayaknya ya. Gak dapet. Gak dapet. Iya. Karena memang tadi pergerakan juga agak sedikit cepat dengan adanya health card juga. Tapi Sin disini berhasil ngecut minion wave nya juga berhasil dapetin ke arah gold buff nya juga. Dan oh my god. Agak ada perputaran kali ini. Betul sekali. Tapi kali ini kita lihat Butina bakal dipaksa oleh Sin. Dan lihat masuk ada shadow kill kali ini di tb-in. Dan sayang sekali hampir bisa diambil. Tapi kali ini liap tersisa seperempat darah dan masih ada shing disana. Masih bisa hilang. Masih bisa untuk hilang tapi di sini juga membuang sedikit resource ya. Karena tinanya akhirnya terpaksa. Oh tapi kita lihat di sisi bawah. Kita lihat sedikit poin sesetiga. Masih ada blinker kali ini. Tapi dari Broly terkena defense cukup besar. Bakal dipaksa tuturuh tapi belum punya. Masih ada defense dari fit. Masih ada shadow urans dan fit. Dengan ring of order berhasil mengamankan seorang health card first. Boleh didapatkan timar argue. Yes ring of punishment yang membuat di sini. Perus sudah didapatkan oleh seorang highlight. Tapi kita lihat di 1000 pounder karena lucky ya. Coba untuk memukul mundur karena memang ada dipergerakan ke arah turtle. Lihat tapi Esmeralda. Poling starboard bakal dibuka. Dibiarin dulu tapi langsung diamankan seorang Esmeralda diambil. Dan langsung ada butina disana. Dipukul mundur. Tuturuh harus mundur karena lihat ya Sonata. Masih bisa dihindari ayam jago. Seperti yang aku bilang Civella. Mancing sword skill tapi di sini gak ada cover. Dan masih harus hilang dihindari. Dengan kiasa Salata. Wow. Berikan defense yang cukup besar oleh seorang. Gunung. Dan kita lihat di Poison Stinger mengarah ke arah Liam. Dan dia bakal menyerahkan diri begitu saja. Padahal ya tadi kalau kita lihat luarnya. Point itu sangat sekarat. Tapi langsung buka Glorious Pathway. Pertama dengan Revitalize. Itu darahnya hampir penuh lagi. Yang paling penting adalah ketika lihat diambil babnya Boskyo. Tapi bakal di gocek. Masih bisa wajar. Di sini Sid. Dengan momentumnya tapi gak bisa terlalu lama gak ada cover. Dan pasti bisa survive. Sid. Wada play. Kali ini cover langsung datang dari seorang. Lihat tapi masih ada. Wajar. Eh Power of Nature kali ini ya. Iya dan kita lihat sini tuturuh detonata berhasil dikeluarkan. Tapi tidak berhasil membunuh karena laki. Hanya memukul mundur di sisi sana. Dan Power of Nature dari seorang gelok memang sakit banget. Dia maksa banget loh. Untuk ngambil scene. Gak peduli yang terjadi. No matter what happen. Tapi sedangkan itu lihat. Udah ada colong buff dari tim fantasy main. Di arah top jungle dari tim Razeragum. Keon. Betul banget. Dan kita sebenarnya yang paling kaya di sisi ini. Nih lihat ya. Ini sebenarnya bagus banget. Dia punya. Yuri kan dan. Tapi saya sekarang damage dan itu juga belum cukup. Itu masuk semua. Ya tapi memang belum capable aja dari segi item. Bener. Bener. Mungkin abis blood last X critical nya bakal nongol dengan lebih sakit kali ya. Atau langsung berserkern pure. Tuturuh kayaknya bukan tipikal yang pakai blood last. Aku kalau aku blood last. Aku blood last. Aku dari dulu blood last. Karena aku pemain solo. Harus sustain kan. Jadi biasa dia lebih ke arah. Endless battle. Endless battle. Tuturuh tuh biasanya dia dengan Endless battle. Dia Gangger Endless battle jadi damage basic nya. Itu bakal sakit banget dari seorang tuturuh. Bener banget. Bener banget. Starlight Force balesan nongkrong terakhir di arah laki. Tapi kita lihat sih udah ada total. Nongkrong terakhir. Gatuh. Siap. Tapi udah dapat build kali ini Finn. Mesin masih bisa menggocek dengan shadow kill nya. Tadi damage nya cukup besar dan ayam jago. Dengan order billion sekali ini udah dipock up. Dan langsung dengan kesa salt membakar seorang luki. Luki tidak beruntung kali ini. Berhasil di take down dan berhasil mengamankan tarik di arah top lane. Tapi di arah bottom lane udah ada turtle yang diamankan oleh seorang hide. Jadi pertukaran yang satu kill dan juga satu turret. Tukar dengan satu turtle ya. Tapi disini Liam juga langsung nge-secure juga ke arah turret nya. Jadi gak kehilangan banyak banget. Dan bahkan disini ayam jago juga udah siap siaga bergerak ke arah tengah. Jadi semua udah pada nge-defense. Jangan sampai turret nya hancur lagi. Tapi barusan ada rifle dari Hellcar cuma buat bergerak ke arah bawah. Wow. Itu dia. Aku agak sedikit peninggungan sih. Disini dari gold nya udah bisa disusun kembali kan tim. Gak begitu jauh ya. Gak begitu jauh. Hanya berbeda beberapa perak saja. Beberapa perak saja. Bukan emas ya. Iya itu dia. Yang aku bilang. Iya kalau emas tuh udah kaya. Tapi kali ini bener gak kata aku. Lu nasa bisa nge-trigger kan banyak kan. Bener, bener, bener. Nah tuh turun. Lihat dia kalau gak dijaga aja udah kaya. Dan dia dijaga kali ini. Bener. Lebih kaya lagi. Dan sustainable dari seorang Finn dengan ring of punishment nya. Belum ada low end order. Kayaknya bakal dipaksa dari Sonata. Tiga, tiganya udah masuk. Tapi masih bisa survive dari seorang T-Max. Bener banget, bener banget. Tapi mereka bakal fokus untuk mendapatkan karatura. Tapi oh oh. Masih bukan glorious pathway. Tapi masih ada numen of blast juga. Tapi kali ini mega kill dapatkan oleh seorang ayam jago. Gak bisa kemana-mana Brodly. Mau kemana brother ku. Langsung ter-take down oleh seorang tuturuh Broly yang bukan brother. Masih ada shadow kill kali ini. Berhasil dihindari oleh seorang Finn. Code shadow nya. Finn gak punya code shadow. Dan masih mencoba dipaksa. Dua versus satu. Finn masih ada code shadow. Masih bisa dihindari oleh seorang Finn kali ini. Tapi Finn masih bisa survive. Dan Liam udah mulai datang. Tine. Bu Tine mengamuk kali ini. Si Luki dikejar-kejar oleh seorang Bu Tine. Tapi Liam damage-nya terlalu besar dari Bu Tine. Tapi Maltzy bisa survive dengan URIKDN-nya. Flickernya juga dihindari dan ternyata. Liam menggocek. Tapi sayang sekali power of nature harus mulangkan Liam ke mukamu. Laki bener-bener dari tadi sangat barbar ya. Cuma untuk mendapatkan kill tapi bye-bye goodbye. Buat lagi dikasih, dilelekan oleh seorang lunok di sana. Bener apa? Tapi kali ini ada yang aneh. Ada yang berbeda. Tuh-tuh pakai Bloodlust. Oh. Dia biasanya endless battle. Oke. Dia sadar. Dia tahu. Dia bakal dincar health card. Betul. Dia butuh sustainable. Betul banget. Spell fam bakal nolong dia banget untuk di war kali ini. Iya. Dan Bloodlust yang udah di secure disini. Bakal coba harap BOD kah? Atau ya harap BOD atau berserker dulu ya? Kalau beda nih. Kalau dia farming-nya well. Dia bisa farming. Oke. Orang beda kalau aku itu gak percaya diriku bisa farming langsung BOD di item ke-2. Oke. Jadi aku lebih ke berseker. Sumpahnya walaupun gak semahal BOD. Tapi aku punya DPS yang besar. Betul fam. Tapi kalau tutur, feeling aku bakal BOD. Feelingnya takal BOD ya? Karena dia dengan farming yang well. Dia dengan last set-last set yang bagus. Ya kan? Oke. Oke. Dia bisa BOD lebih dulu sih. Oke. Tapi kali ini bahaya Pak Suturu udah miss. Lihat dia tau map ordinance-nya udah mulai bagus. Lihat udah hilang lagi dari map. Dan Finn. Kali ini bakal mencempah membantu seorang Suturu. Oh. Dikandangin dua-duanya. Ini buaya darat sama kuda laut. Gimana? Gimana? Buaya darat itu. Buaya darat ya? Itu namanya buaya darat. Skin buaya darat. Oh gitu ya? Iya bener banget. Buaya darat. Tapi kita lihat sini Goldpuffnya juga berhasil dissecure. Kali ini bakal diberikan. Haruslah karena lupak. Bener banget. Tapi lihat liamnya harus mundur. Sakit banget diselepet dari seorang. Seorang Esmeralda. Dan Finn. Damagenya terlalu besar. Kali ini Finn harus backup. Harus di regroup. Belum ada di sini. Bakal di cancel. Dan lihat langsung di take down. Seperti aku bilang. Gak bisa sih. Dia harus pulang dulu. Langsung Esmeralda nya masuk ke dalam. Menuju ke seorang liam. Liam juga harus mundur. Langsung ada Dark Knight Force. Yang ditujuan seorang Tuturu. Tapi Tuturu masih bisa survive kali ini. Malah Butina yang masih mendapatkan satu. Dan Lucky lihat. Scene udah mulai datang. Flicker Tuturu mengkocek semuanya. Dan Tuturu masih survive. Tapi Mega Kill didapatkan langsung. Oleh seorang Esmeralda. Looking for Wipeout dari seorang Fantasimen. Dan Wipeout didapatkan oleh tim Fantasimen. Tadi posisinya seharusnya liam gak lompat ke arah. Tuturu seharusnya. Dan Tuturu lebih baik mundur dibandingkan. Punya posisinya. Lihat ini. Ketika liam lompat ke arah sini. Ini mancing ke arah Tuturu. Dan Tuturu tadi udah kena barier juga. Jadi posisinya gak begitu menyenangkan kalau menurutku. Flickernya juga ke arah sana. Bukan ke arah belakang. Yang gak bisa menyelamatin sama sekali. Apalagi dengan combo flicker dari Numenon Blaster. Cuma gak masalah. Mereka hanya untuk harus bisa menahan pergerakan dari Fantasimen sekarang. Benar. Karena menurutku mereka masih punya kesempatan untuk mengembalikan keadaan. Hanya 4000 perbedaan di sini di menit 9. Itu perbedaan yang cukup tipis juga. Dan T-Max kali ini diketahuin posisinya. Kalau aku lihat ya dari tadi liam itu mencoba untuk memberikan vision. Guys semuanya di sini. Guys semuanya di sana. Betul. Tapi lebih baik kalau misalnya dia bisa gak secure karena Tuturunya aja. Benar. Benar. Jadi Tuturu damage dealernya full ya. Iya betul. Gak terganggu ya. Dia jadi ngasih benar-benar pure damage-nya ke para tim Fantasimen itu lebih lancar lagi. Dan kayaknya itu yang dilakuin sekarang sama si liam. Untuk ngejaga karalunoxnya. Yang ngejagain Tuturu adalah seorang high lossnya. Gak masalah. Gak masalah. Karena di sini mungkin liat Tuturu bakal coba maksa seorang luki. Udah ada holy crystal dibiliki seorang height. Tandanya damage bakal lebih besar lagi. Betul banget. Dan kita lihat di sini Sin. Sin juga dari tadi gak bisa melakukan seperti itu. Gara-gara kalian sih tapi kita lihat di sini Vin. Lihat langsung masuk ada glorious pathway masih bisa menyelamatkan. Udah gak ada sword skill dari untuk Fantasimen. Lihat Fantasimen langsung mundur. Kalau ini bakal dipasah. Ini bakal menjadi satu momentum untuk seorang hell cut di arah bottom. Tapi di sini Tuturu lebih ngarah ke arah side. Hunter Strike. Supaya bisa kabur sih. Supaya bisa kabur supaya dia punya penetration juga. Ingat. Hunter Strike punya penetration bisa nebusin damage yang lebih besar. 15. Yes benar banget. Selain itu liat liam ngebuka map kali ini cukup berbahaya. Dia mencoba ngejepit tapi sayang sekali. Hanya dikeluarkan pop up. Dari Thousand Hurricanes untuk defensif. Yes. Laki-laki-laki. Laki-laki dari tadi berkali-kali berhasil dapetin kill. Gak sangat ciamat gara-gara power of nature-nya doang. Tapi dia juga. Benar banget Lordnya udah mulai dicoba kali ini. Lihat. Vin udah ngebuka jalan kali ini. Yang belum ada Dark Knight Falls. Barbil telah dikeluarkan. Vin udah hilang di telat bumi. Damage yang bercukup besar dari team. Restrego mungkin seperti kali ini gak bakal bisa untuk ngamanin Lordnya. Dark Knight Falls di tujuh kali ini. Untuk di-reset saja langsung saja menuju ke sana. Aswadahid mencukup sih tapi masih ada shadow kill. Serang itu Oral Billions masih bisa menghindari. Tapi sehingga bisa survive kali ini. Masuk dilapakkan dari seorang Hyde. Dia tidak bersemuji tapi dia mendapatkan monster kill kali ini. Yes. Dia berhasil mendapatkan monster kill. Dan kita lihat disitu. Tadi sebenarnya pergerakan dari sini hanya untuk menahan pergerakan dari Fantasy Man. Dan coba untuk ngebuat. Oke reset aja Lordnya. Reset aja Lordnya. Tapi setelah itu benar-benar Fantasy Man ingin kayak. Oke kita komit aja. Kita coba untuk dapetin ke arah sini. Oh udah mulai di charge Fallen Star Moon kali ini. Bakal masuk ke dalam dive ke dalam ayam jago. Belum ada Order Billions masih Starlight Pulse. Dan kali ini Lord sudah muncul. Bapak Lord yang terhormat untuk pertama kali di game yang ketiga. Best of 3 series dari tim Sreks Regum Kion versus Fantasy Man. Oke aku ngerti kenapa Lunoxa gak bisa ngasih penetration yang jauh lebih tinggi. Karena dia lebih ke arah Lightning Dragon. Gak masalah. Kalau dia bisa progres ke arah mungkin Genius Man atau ke Divine Glade. Ini benar-benar bisa ngancurin armor dari seorang Esmeralda sih. Jadi di franchise mungkin bisa jadi jawaban untuk seorang Esmeralda sih. Sedangkan kalau kita lihat disini Liam lagi-lagi mencoba untuk memberikan profisiennya aja. Terlebih dahulu diberikan dengan coba untuk mencubungin ke arah March Man-nya. Benar banget. Dan kita lihat disini scene BOD. Dan kayaknya Lord bakal dihilangkan dengan sangat cepat nih. Yes bener banget. Tapi kali ini kita bakal lihat udah mulai masuk. Wow dari arah top lane dari Super Minion. Dan tuh turun mengarah ke Thunderbill. Oh dia ingin sustainable dia. Dia punya true damage. Dan dia juga punya sustainable. Tapi kali ini Butina bakal coba digoncek saja dengan kue Shadow. Butina udah gak punya barbriel untuk kali ini. Oke udah gak punya kuda disini dipancing sedikit demi sedikit. Lord udah gak ada. Hanya ada Minion Wave-nya yang bakal bergerak ke arah tim RRQ. Tapi disini juga punya long range damage dari seorang Lunok dan juga dari seorang Granger. Benar banget. Tapi sedangkan itu dari tim RRQ. Tim RRQ masih bisa defense di menit yang ke-13 kali ini. Well play dari tim RRQ. Walaupun aku tau disini health card. Damage-nya di late game itu sangat sakit. Tapi paling enak dari RRQ adalah dia pinnya jarang yang jauh lebih jauh. Dan defense draft tadi selesai. Oh pinnya lagi kali ini yang dituju. Tapi langsung saja di game cycle. Bahkan 6-11 sudah dipop up. Broly tersandung kali ini. Yang dituju ada Broly defense yang masih diamankan dengan RRQ Punishment. Finn masih berada di depan sama. Apakah ini adalah sebuah snowboard dari tim RRQ. Godline didapatkan. Ayo Broly defense yang diamankan oleh seorang scene. Dan Tina dituju. Tina harus mundur. Lucky melakukan buying time untuk Tina mundur. Tapi Tina masih ada disana. Masih ada shadow kill. Dan dipecahkan immortality-nya. Tuturu langsung menuju ke seorang Lucky. Team X yang dituju gak peduli siapapun yang ada di depan. Bakal diamani. Dan Liam-liat. Lalu ada barbie kali ini. Harus mundur. Tina gak bisa berbuat banyak. Dan Liam-liat masih menjepit mudanya. Ya bangkan sehatan kali ini oleh tim RRQ. Dan Finn bakal ngejar Lucky. Gak peduli dimanapun kau berada. Lucky-lucky. Lucky-lucky. Dan kita lihat sini mereka benar-benar bakal ke push lanjut. Gak peduli. Karena turut. Di arah tengah. Karena memang kita lihat disini ada dua yang masih drop dari tim fantasy main. Tapi tiga second lagi. Esmeralda bakal respon. Jadi mereka harus coba untuk lebih mengambil nafas. Mengambil kembali resource mereka. Mengembalikan kembali buff-buff jungle. Kembalikan lagi wave minion dari tim RRQ. Ke arah mata si Benk. Tapi yang dituju ada Tuturu. Masih ada flicker. Dari Tuturu. Masih bisa kabur dari Broly. Malah Lucky. Bakal coba dikejar. Tapi kali ini gak bakal terlalu baru-baru dari seorang scene. Bakal mundur lagi dari tim RRQ. Dan Ayam Jago masih bisa menghindari. Dia menahan order pilihannya. Bakal mencoba memberikan damage yang cukup besar. Hyde bakal diusir. Gak bakal boleh tentu Ayam Jago. Tapi kata Cimela Javeh kali ini. Lucky. Lihat sekali jalan. Dan ada damage yang terlalu besar. Dari seorang Tuturu. Berhasil diamankan. Buaya darah tumbang kali ini. Sedangkan itu Ayam Jago. Damage yang terlalu besar. Harus mundur. Butina yang dituju. Tuturu gak peduli apa yang terjadi. Tapi masih ada Liam. Masih ada revitalize. Tuturu masih survive. 1x1 versus Tina kali ini. Oh my god. Tadi kita lihat di sini Ring of Punishment. Masih dibuka sama seorang Finn. Oke. Tim Mortality bakal bercandaan. Masih ada Yurikan Dance. Dan kali ini. This is it. Wipeout. Tim RRQ. Berhasil mengamankan Wipeout kali ini. Ini adalah satu momentum one push. Dan ada Lord kedua di Land of Dawn. Ini kesempatan buat tim RRQ. Enggak. Tim RRQ mas. Dia bakal langsung endgame. Dia bakal langsung endgame ya. Dia bakal endgame. Oh my god. Objektif Gaming bakal di tb-in sama Finn. Oh my god. Dia bakal masuk tuturut tb-in scene objektif. Kali ini. Oh my god. Vidya dia gak bisa masuk. One push. Dan Ring of Punishment. Law and Order dikeluarkan di sini. Minion yang belum sanggup. Ini harus back lagi. Mereka harus ke arah Lord lagi. Tapi Outer Turret demulai diambil. Digrogoti sama Minion dari Rex Regum Keon. Mereka bakal coba untuk mengarah ke Lord. Karena di sini kita lihat. Masih ditahan sedikit pergerakan dari Broly dan yang lainnya. Tapi memang benar-benar di sini glorious pathway. Ditambah dengan rapid lights. Save the day a lot. Well played from RRQ. Benar banget. Dan Lunox gak mengambil Divine Life. Berubah banget. Semua armor habis dimakan. Iya semua pecah. Ditambah lagi ada Malefic Roar juga dari Sin. Betul banget. Hunter Strike dari Tuturu. Benar-benar. Physical Penetration. Magical Penetration nya. Semua masuk ke arah fantasy main. Mereka mulai bingung. Mereka mulai bergejola kali ini. Team RRQ. Dengan Thunder Belt dari Tuturu. Benar kan. Thunder Belt kan. Iya. Dia masih ngamanin Thunder Belt. Karena dia True Damagenya udah gak ngambil dari End of Battle. Tapi kali ini lihat di midnya. Bakal coba dipaksa. Ayam Jago. Masih bisa survive. Tapi kali ini Ayam Jago. Terpikau. Mansur Ayas Merada. Tuturu harus mudur. Rasin juga terpikau. Dua hero udah hilang. Tuturu masih mencoba survive melawan Soratina. Rondo dikeluarkan. Tuturu gak punya Rhapsody. Masih ada flingan. Masih bisa survive. Sedangkan itu liat. Dan juga Finn. Liar. Terperangkap di depan sana. Sayang sekali. Ini tandanya adalah momentum untuk tim. Fantasy main mendapatkan Lord nya. Oh my god. 619. Benar banget. Mereka akan mengambil ke arah Lord. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Tapi kita juga yakin. Disini masih bisa ditahan sama RRQ. RRQ tadi juga sempat menahan pergerakan tersebut. Liar. Mau mencoba untuk mencari vision. Dia juga mencoba mengelihat ke arah Lord. Tapi memang dihalau disini pergerakannya. Tapi masih di juri ke dance. Hanya untuk mempertahankan dirinya. Lebih mencoba menahan dan mengembalikan Finn. Dan juga Ayam Jago. Untuk kembali ke Land of Dawn. Oh my god. Ini berbahaya banget. Benar. Dipela Jeff kenapa? Karena lihat. Tinenya benar-benar liar banget. Damagenya besar banget dari Leomord nya. Benar banget. Leomord dari satu titik tumpu penting. Dan Hell Card. Dia. Yang aku udah bilang dari sebelum game ini kan. Betul. Dari tim fantasy main. Dia tuh punya pemain Hell Card yang cukup berbahaya. Dia bisa safe banget. Tapi ternyata Shadow Kill dari suar card. Yang dituju adalah Sid. Lihat perasaan ngejepit. Tua. Belum ada follow-up damage kali ini. Langsung follow-up. Ternyata. Langsung mengawankan Hell Card nya. Tuturuh damage yang cukup besar. Diamankan oleh tim. Restoran Game Game Game. Dan harus kehilangan Broly. Tandanya. Di fight kali ini. Tidak ada seorang Hell Card. Dan Lord Temp pasti bakal bisa di clear. Oleh tim RRQ. Mereka tidak akan terlalu memaksakan. Untuk melakukan war dan hide. Mereka mencoba untuk masuk ke depan. Tapi Valistarmen udah masuk kali ini. Sedangkan itu. Langsung ada Shino Kill. Mencoba memberikan damage dan Tina. Bu Tina udah masuk kali ini. Harus mundur mereka. Boleh ternyata memaksakan. MMLS berhasil mendapatkan. Dua. Sedangkan itu udah mulai masuk. Langsung ngejepit. Tiga kali ini. Revitalize pun dikeluarkan. Lucky. Masih ada obligan. Mega kill. Berhasil mendapatnya Lolita. What a play from pain kali ini. Tapi lihat. Masih ada rival. Masih ada Liam save the day. Liam bener-bener save the day banget. Tapi kita lihat sini sih. Bakal coba untuk mengincar ke arah Hyde. Kali ini Hyde mencoba diganggu. Habis-habisan. Jurikan tapi kita falling. Malah berhasil membunuh Karasid di sana. Gak-gak. Itu terlalu berbahaya. Terlalu bernaksu. Dan ini harus mundur dari kedua tim. Finn tumbang ini bakal berbahaya banget. Tuturu langsung ada backup di sana. Langsung dipasak. Gak di cancel dengan ring up order. Kali ini point star moon. Langsung dengan tindak. Davidnya besar. Tapi Broly lihat. Dia free hit ke arah belakang. Dia bisa ngambil Tuturu. Gak ada yang jaga Tuturu kali ini. Benar-benar Tuturu mau ngabisin ke arah Hyde. Tapi masih ada immortality tadi dari seorang Hyde. Dan maka punishmentnya jadi gede banget. Gara-gara Broly ngincar ke arah Tuturu. Langsung. Langsung dihabiskan dengan David Poison Singer. Gak bisa. Gak bisa apa ya. Gak bisa memaksa untuk mendapatkan point tadi. Kalo aku bilang dari scene. Benar. Tadi kalo mereka gak faksain war nya. Walaupun emang. Aku tau mereka fight di Glorious Pathway. Cuman maksudnya. Kalo mereka agak sedikit mundur. Take time dulu aja. Tarik nafas dulu. Karena scene baru aja dipanis gitu loh. Iya. Jangan terlalu gegabah. Guys. Temen-temen RRQ. Kita mohon tarik nafas kalian. Bermain lebih tenang. Jangan terlalu panik dengan keadaan seperti ini. Benar banget. Dan kali ini kita bakal lihat. Para pemain dari tim RRQ. Masih bisa punya nafas. Lihat udah. Bakal menuju ke Dominance Ice. Kayaknya. Oke. Dominance Ice untuk prevent damage dari Broly. Seperti ya. Attack speednya bakal digerakan. Ya benar attack speednya itu. Paling penting. Dari seorang Leomort. Dengan Buda. Leomort dan juga. Kuturo udah punya Malefic Roar kali ini. Dia bener-bener semuanya. Bakal mecah-mecahin armor-armor. Betul. Ini sih Broly ketangkap sekali. Cicaknya hilang. Liwas. Iya. Cicaknya hilang. Karena damage nya udah nge-burst semua. Aku ngerti kenapa Kuturo bikin kalah perintah. Karena memang ada satu, dua, tiga, empat bahkan yang HP nya agak sedikit annoying. Tapi ada Rose Gold Meteor dari scene. Apakah tidak terlalu berbahaya dengan menghadapi seorang Esmeralda yang kita tahu bisa nyuri shield nya juga? Bukan Esmeralda. Dia buat Meteor Gold untuk seorang Hellcard. One by one versus Hellcard. Dia masih punya upshot damage. Oke. Oke. One by one. Dia jadi pengen ngiter ke arah Hellcard atau one by one? Dia pengen lebih ke arah one by one kali ini. Oke. Seorang ship. Dengan item yang dia miliki. Dia bakal. Dia dari Malefic Roar. Dia punya Meteor. Dia bakal hancurin penetration nya. Armor-armor nya. Dan kali ini Liam harus mundur. Liam gak bisa memaksai. Liam dibersama Broly. Kaliannya juga Liam udah harus tertank. Bener-bener. Bener-bener. Sayangin mortal nya. Lord ketiga di Land of Dawn. Mereka harus bener-bener berhati-hati. Tidak boleh terlalu gegabah. Dominance Ice. Berhasil diselesaikan sama air jago. Iya. Dia bakal nahan. Pergerakan dari Leomore. Leomore dan... Oke. Leomore. Leomore doang. Karena Hellcard nya sekarang. Dia lebih pede lagi untuk masuk ke Tuturu. Karena apa? Tuturu gak punya immortality. Oke. Dia bakal pede banget. Tapi kali ini lihat Lord nya udah cukup sakit. Burst damage nya cukup besar. Liam udah masuk. Sin lebih memilih untuk mengamankan clearing minute di arah bottom lane. Betul banget Liam. Finn udah gak buka map kali ini. Udah ada Ayam Jago. Ayam Jago. Yang dituju. Lihat damage nya. Besar banget dari Ayam Jago. Masih bisa dihindari Ayam Jago. Gak bisa cabut. Masih ada flicker kali ini. Dan Liat Tuturu mengamankan dengan detonatanya. Di sini. Yang dituju dengan Spin. Finn masih survive. Wow. Dan bisa light speed touring dengan clearing space. Broly. Broly. Masuk gak bisa. Dijagain Tuturunya. Finn bakal direlain kali ini. Tapi enggak gitu aja. Tuturu bakal masak. Lelaki. This is it. Timur teranggung keon. Sword skill dari Matasimen udah gak punya. Mereka bakal coba numbangin. Dan di depan sana defense terlalu besar. Dan kudanya masuk. Kandang kali ini tindang. Gak bisa perbuat banyak. Oh my god. Tapi kita lihat di sini. Heighton juga berhasil di shut down. Dan lagi. Masih ada liat. Tosan powder yang sangat cantik. Dibanggar liat. Chaos assault nya kali ini. Lihat. Bakal dipakai. Gak peduli apapun yang terjadi. Tapi kita lihat di sisi lain juga. Broly berhasil di shut down. Apakah ini momentum untuk tim hierarchy. Mereka bakal coba melakukan push. Push. Dengan Senoki langsung clearing minion. Dia gak cukup cepat kali ini. Dan mereka tidak akan berduli. Mereka bakal coba untuk ke arah base. Tapi sayang sekali tidak ada minion wave nya lagi. Tapi lihat base nya langsung di tuju. Yang dipukul ada base nya. Belum ada minion. Kali ini dipaksa. BTP in. Empat orang. Arus mundur bergantian. Immortal pecah. Disensitif RRQ. Berhasil mengamankan poin ketiga aja. Oh poin kedua. Yang diambil sama RRQ. Akhirnya mereka bisa nge-secure 5. Satu. Kali ini untuk tim RRQ dengan TB-TBN yang benar-benar gila banget dari tim RRQ. Tadi kalau misalnya di Mela Jeff lihat. Itu Tuturu udah ngambil posisi lain. Kenapa? Dia itu gambling. Jadi kalau misalnya itu gak dapet. Tuturu dapet Lord. Tuturu lagi Lord tadi. Oke. Oke. Tapi gak masalah. TB-TBN tadi masih ada immortality juga yang dipegang sama si Akai. Oh my God. Jadi mereka benar-benar berganti-gantian benar-benar untuk menahan damage dari base-nya. Dan benar-benar base-nya bisa dipecahkan kali ini. RRQ bisa sekir poin. Indopride-nya mana? Hashtag Indopride dong. Hashtag. Indonesia menang 2 game kali ini. Ya. Menang 2 match walaupun tidak clean di match kedua. Tapi tidak masalah disini Finn. Emang gua hell banget buat Finn yang tanky parah di depan. Yang selalu. Semuanya sword skill yang terakhir itu loh. Diisap semua. Revitalize. Glorious Pathway. Ya. Dan apa? Ingat ada apa? Ada Wing of Apocalypse Dragon yang dibawah 30%. Betul. Ya 39%. Dia gila banget. Dia itu ada nehen. Nahan semua damage. Jadi tim Fantasy Man itu 10 second sih lebih loh itu. Itu benar-benar semua sword skill. Iya. Dan pas Dark Knight Falls keluar. Itu yang jagain tutur 3 orang. Iya. Iya. Sumpah. Sumpah banget. Ini kita bakal ngeliat highlightnya disini. Ini dimana momen-momen masih awal-awal. Dan ini benar-benar gara-gara Finn dia bisa dapetin first bloodnya. Kalau gak ada Finn disitu gak akan bisa. Law and order. Ingat gak pas aku pakai Hylos. Iya. Jangan pernah takut kalau pakai Hylos. Bener. Jangan pernah takut. Dan ini waktu tuturum masih belum memiliki damage yang cukup ya. Iya. Masih pada berani lawan tuturum. Masih pada berani lawan tuturum. Tapi setelah beberapa saat ini. Ini momen yang bagus. Karena ini adalah yang jago berdasarkan dapetin kill terhadap lakinya. Iya lakinya kepanasan. Ntar aku bilang. Kenapa aku bilang setelah Blue Nose lebih capable. Karena itu. Dia masih bisa ngindarin sama-sama soft skill-nya. Dan lihat. Dibuka close panel untuk mengamankan seorang tuturum. Di sini Finn benar-benar. Finn dia pun masih tanky maksud aku. Masih tanky. Dia benar-benar dia ngaman. Dia ada brawling gak bisa kemana-mana disini. Betul. Gak bisa sama sekali. Dia udah pasrah aja. Gak ada Shadow Rush. Dark Knight Falls gak ada. Backupnya jauh. Gak bisa kemana-mana. Dan ini lihat. Ini masih menit-menit awal. Ini masih menit-menit awal. Menit-menit awal. Dan warnanya disitu juga. Benar. Dilihatnya warnanya disitu juga. Benar-benar warnanya juga masih disitu. Dan ini. Oh ini kayaknya warnanya yang cukup kalah. Kalau menurut aku dari tim RRQ. Karena memang kalau Finn dia juga. Ya Finn dia dimakan. Ya Finn dia dimakan. Ayam jagonya makanan tapi Finn dia dimakan. Kali ini lihat. Dan Sonata udah gak bisa ngebantu seorang Finn juga. Dan ini love-nya berhasil diambil yang disitu ya. Benar banget. Ini bagus banget. Emang dia. Dan tim 4 disini juga bagus banget ya. Finnnya lihat. Finnnya di depan. Ya. Revitalize featuring Glorious Fight. Ya itu udah gak ada obat sih. Sudah Regennya mah. Gak ada obat sih. Itu bener-bener. Dan Hyte ini thanks get sih. Hyte masih bisa untuk di-shuttle sama seorang Finn sih. Ya. Walaupun gak bisa dapetin banyak ya. Banyak reason. Tapi dapetin ke arah Hell Cup dan juga. Esmeralda menurut aku udah nilai yang besar. Immortal pecahannya udah nilai yang besar menurut aku. Betul. Karena memang sangat menyulitkan sekali. Tapi kita lihat. Dan ini Liamnya juga gak ada obat. Ini Liamnya juga pas udah kayak gini. Lihatnya boom. Jepit dan dipaksa sama Death Sonata tuturuh. Ya. Itu bener-bener apa ya. Dibilang koneksinya kayak Liam masuk. Beliin damage aja kasih damage. Dan ini sayang sekali. Ya. Ini adalah team fight yang sedikit terpecah. Yang dimana dari tim Fantasy Man. Mereka berhasil mendapatkan Lord. Di sini sayang sekali kepecah. Eli. Siapa ayam jago di pick off. Dan ini malah membuat dari tim Fantasy Man free. Betul banget datang. Tapi ini juga sama ya. Lagi-lagi di sini Finn bener-bener gak logis banget. Dia jago banget di sini dengan menggunakan Glorious PP. Berserta dengan Glorious Pathway-nya gitu loh. Ya. Emang bener-bener Glorious Pathway udah juga revitalized. Sorry gue sampe gak terbata-bata. Dan itu memang ngasih waktu yang sangat panjang. Untuk tim RRQ bener-bener survive. Tapi di sini Broly sangat bagus dalam melakukan pick off-nya. Karena ketika dia di situ. Dia langsung ngelock karena Tuturu yang free hit banget. Nah ini nih. Ini nih. Ini momen dimana mereka ngeluar soft skill buat ayam jago. Lihat. Wild Charge juga udah gak ada. Ayam jago masih ada flickers. Dan Finn. Lihat. Di sana TB semua. Buang atau berapa lama? Belum. Belum ini. Belum apa? Revitalize. Baru revitalize-nya dibuka di sini. Ini gila sih. Dan lihat. Dia jaga Tuturu 4 orang. Eh 3. Lihat. Itu lebih dari 10 detik men. Lebih dari 10 detik. Dia nahan semua damage. Dan dia masih survive. Dan bahkan dia ikut keluar lagi. Abis itu. Untungnya adalah apa? Broly dia gak langsung ke arah ini bitter. Kalau Broly dari awal ke ini bitter. Dia bisa endgame. Betul. Dia bisa endgame. Dan di sini lihat. Tinenya juga sebenarnya masih maksa banget. Dan ini liamnya. Dia masih kebuka. Ini liamnya juga oke banget sih. Dengan blender langsung 1000 pounder gitu kan. Nyari posisinya dan dapetin dua sekaligus gitu. Demaxnya udah pasrah kali ini. Iya. Dan mereka memikirkan. Mereka tuh gak bakal bisa di wipe. Gak bakal bisa di end. Nah ini nih momen-momen dimana gue yang kayak. Oke mereka bisa gak ya. Mereka bisa ya gak ada. Iya liat tutur lagi lor. Liat tutur. Oh iya tutur lagi lor. Jadi mereka punya research yang lain. Kalau misalnya memang. Dia punya. Dia di gambling ini. Dia di gambling. Maksudnya dia punya dua. Dua. Teng yang. Tengki. Ditambah. Oh Kamboja. K.K.K.K.H. Iya. Kamboja. Oh Kamboja. Kamboja kali ya. Kamboja belakangnya. Kamboja ya. Kamboja. Impunity Kamboja ini bakal menjadi match terakhir. Kita gak tau kalau misalnya kita habis ini ada tiebreaker. Ada tim yang memiliki poin yang sama. Berarti habis ini kita masih ada match tambahan guys. Tapi kalau kita gak ada tim yang poin yang sama. Berarti ini akan menjadi match terakhir untuk hari ini. Harusnya kalau Ararki dapetin satu poin aja. Hmm. Udah pasti. Ararki sama fantasy main. Oke. Ararki berarti. Tadi dia juga. Sekarang dia. Dia menang 2-0. Dapetin 3 poin. Sama dia menang 2-1. Jadi sekarang poinnya harusnya 5. Oke. Dan kalau fantasy main. Dia juga sama. Menang 2-1. Dan juga menang 2-0 lawan impunity. Oke. So disini bakal jadi babak penentuan. Untuk tim Ararki berarti ya. Iya bener. Apakah mereka akan mendapatkan match tambahan lagi. Atau mereka bisa menutup dengan cukup clean. Di match terakhir ini. Tapi sudah ada X-Work. Dan juga Halos. Yang diband dari sisi Ararki. Sedangkan dari impunity. Sudah ada Esmeralda dan juga Baxia. Juga. Harus dibilang juga ya. Sorry to say. Untuk impunity kayaknya. Udah gak bakal bisa deh. Untuk dapetin 2 teratas. Udah gak bisa ya. Karena dia dari tadi. Kalah 0-2-0-2 terus. Oke. Berarti. Dia lawan kalau gak salah. Contoh sebelumnya dia lawan fantasy main. Dua. Sama. Satunya lagi. Lawan EVOS SG. Oke. Apa menurut. Emang memang menurut Cornet. Apakah impunity emang agak sedikit sulit untuk. Catch up dengan tim-tim yang lain. Tim-tim yang lainnya. Ya mungkin ya. Tapi. Biasanya bukan gitu gak. Misalnya kayak gitu gak sih. Kayak misalnya dulu MTL juga. Kayak awal-awal. Ya. Tim-tim yang under itu pasti tiba-tiba bisa comeback. Tapi masalahnya. Ini udah game terakhir mereka. Oh ini udah bener-bener game terakhir. Iya ini match terakhir mereka. Udah gak ada kesempatan lagi untuk comeback. Oke. Ini grup A di hari pertama. Dan ini adalah match terakhir di antara kedua tim. Antara impunity sama RRQ. Berarti mereka nyawanya tinggal ini doang. Yes. Kalau mereka kalah. Ini final match bener-bener kayak penentuan. Bakal ada tiebreaker. Atau bahkan kayak RRQ bakal menang dengan gampang ya. At least dapetin satu poin. Udah dapetin posisi atas. Untuk grup A nya. Oh ini bagus sih. Berarti buat impunity. Kalau misalnya mereka gak bisa menang 2-0 aja. Berarti PR mereka cukup banyak. Ini tapi dari RRQ sendiri. Aku udah ngeliat juga mereka tadi pagi main 2-0 itu bagus banget sih. Dan ya meskipun agak sedikit. Ada sedikit berbagi poin ya. Akhirnya tadi di match kedua mereka 2-1. Tapi aku rasa mereka masih bisa catch up. Dan kita tau juga tim Kamboja Impunity ini. Dari berada di posisi yang kurang bagus. Dari draft yang kita udah bisa liat. Dari RRQ mereka punya Kufrah. Punya Harit. Punya Grok. Dan punya yang selalu dijagokan dari tim RRQ. Yaitu Ehalkart. Sedangkan dari Impunity mereka punya Kari. Mereka punya Kajah. Mereka punya Cange dan juga Tamus. Mereka belum ada satu tank yang bener-bener pure tank banget. Meskipun kita tau juga sebenernya Kari nya udah menjadi counter dari Grok sendiri. Tapi kalo aku rasa sih dari RRQ draft nya udah kuat banget. Ada Kufrah. Ada Harit. Apakah mau dipaksa MM juga? Oh enggak. Lebih ke arah Fighter Badang. Dan ini kayaknya tutur nya pakai Badang ya. Feeling ku tutur pakai Badang. Ayam Jago bakal pakai Harit. Dan juga scene nya. Bagai salah satu top Indonesia Hell Card ya. Dia banyak banget soalnya top satunya apa? Iya banyak banget ya list nya. Kayak Kornet banget. Kayak Kornet. Baru udah bilang kayak kamu dong. Kornet itu top tank satu semua hero tank. Wow. Hahaha. Aminin dulu. Aminin dulu ditunggu ya di season berapa gitu. Dan sudah ada Gatot Kacanya menjadi Shadow Pick dari Infinity. Yang kacau. Wow. Gatot Kacau. Entah kenapa aku suka banget sih dari draft pick nya RRQ. Kayak kesannya tuh strong banget. Ada hero yang mobilitas nya tinggi Harit. Terus ada tutur juga yang bisa dituruh dengan Badang nya dengan damage nya juga yang lumayan sakit juga. Badang nya tuh sakit loh. Sakit ya. Lat game tuh menang. Apalagi kalau misalkan dia combo dengan flicker nya jalan ya. Kayak musuhnya cuma untuk kabur. Tapi dia flicker kayak yaudah kena. Mau kemana lu gitu ya. Iya pasti. Dan mini stun nya juga yang ngeselin tuh dari Badang sebenarnya. Itu yang bikin dia pakai item. Aduh namanya apa sih. Apa tuh. Golden Staff. Golden Staff. Jadi gak main critical tapi mainin attack speed. Attack speed. Biar dapetin stack nya itu. Oke menaik sekali. Jadi menurut Kornet apakah. Dari draft pick ARK masih bisa mendapatkan satu poin mereka di awal. Aku boleh pikir gak. Boleh. Harusnya ini menjadi game yang gampang untuk ARK. Iya aku juga feel nya kayak. Dengan apalagi dengan draft pick nya dari Impunity. Tadi kita lihat juga mereka cuma punya hero inisiasi ada kaja. Paling dari damage nya cuma ada. Samus dan juga Cange. Cange pun kayaknya harus jaga posisi di belakang gitu. Maksud aku udah sedikit sulit. Apalagi ada harinya Harith gitu kan. Dengan Chrono Dash. Dengan Sinco Vision. Itu bakal gemamat. Apakah teman-teman setuju dengan kita. RRQ menjadi. Ya game yang mudah. Untuk last match hari ini. Iya. Langsung ketik. Indopride. Indopride ya kan. Atau RRQ. Hashtag Indopride. Hashtag RRQ. Video yang pastinya. Langsung di-share. Langsung di-like juga. Biar Momo Chan makin cantik. Wih. Apa hubungannya kalau video. Jadi kalau dislike sayangnya jelek dong. Enggak. Kalau dislike akunya jelek. Waduh. Akunya jelek. Kok kamu mirip OG lah mama. Ya. Dan langsung saja kita masuk ke game. Yang pertama antara match RRQ. Melawan Impunity dari Kamboja. Ya sebenar banget. Dan Liamnya yang akan dimitain bersama Badang juga ternyata ya. Mereka bakal lakuin rusuhan dulu kayaknya. Oh. Dia yang ambil skill 2 dulu dari tuturunya. Iya langsung di-face break juga terlebih dahulu. Dan sudah ada. Kena silence. Wah Paragon dalam kondisi yang gak bagus di situ. Bang langsung dikitir sama sini. Masih ada. Di makanan Kak. Enggak tapi masih cukup thank you dari seorang Gatot Kaca. Dan sudah ada make up juga Chang'e. Sudah terlihat rotasinya bersama dengan kaja dari arah mid. Masih ada spell kemenangan atau ini ya. Apa itu spell kemenangan? Apa itu spell kemenangan? Apa itu spell kemenangan? Or Revitalize. Untuk Early itu benar-benar kayak mengganggu banget. Bahkan gak berhasil ngebunuh Gatot Kacanya. Walaupun terkena silence dari pasifnya Hellcard ya. Dan dari arah mid lane-nya juga masih belum menuju ke arah atas. Ludi mengamankan buff sendiri-sendiri ya dari kedua PC. Ya masih mengamankan go buff juga di arah bawah dari Zenz. Seorang kari yang bisa dibilang menjadi titik tumpu. Titik tumpu buat impi unit tapi kita pin sudah maju. Dengan air defense dan dikombokan dengan bouncing ball. Serbat. Sekarat tapi tampaknya lebih milih untuk kabur dulu. Dan bahkan 719. Oke. Wow cukup kaya karinya. Untuk mendapatkan satu sepatu duluan ya. Berwarna orange untuk dapetin attack speed. Let's go back. Scene kayaknya bakal fokus banget untuk farming terlebih dahulu mengejar level 4-nya. Cangeh. Disini udah level 4. Oke. Langsung membuka vision saja. Dan tuturuh disana. Yang bersiap untuk menghadang. Tapi sepertinya dari Cangeh juga gak akan terlalu memaksakan. Oke. Masih. Di tarik ulur dari kedua belah tim. Yes masih coba untuk dibersihkan saja. Belum ada yang menuju turtle. Oh sudah. Dari Kufra nya. Ini ada 2 tank yang bisa dibilang. Overpower ada RRQ ya. Ada Kufra sama Grok nya. Bahkan sudah mulai ditarik turtle nya. Sudah ada ambrekable juga dari seorang. Gatot Kaja. Belum mengenai kedua tank dari tim RRQ. Hanya sedikit untuk mengharas. Belum dikeluarkan. Zaman Force yang kali ini dikeluarkan. Dan bahkan di sini juga ada Dardai Fall. Di Silas. Paragonnya masih ada spell kemenangan. Dan bahkan Force Blood didapatkan oleh seorang ayam jago. Scene nya. Mencoba untuk kabur. Dan tidak bisa. Langsung diamkan kami. Gitu saja oleh tamus nya. Dan Fit. Dan kita lihat masih ada bouncing ball. Dan juga Liam. Berusaha untuk memberikan damage. Tapi dia harus di takedown. Dan bahkan triple point. Didapatkan oleh tamus nya. What the play. Tapi tuturuh datang dari arah belakang. Di situ memberikan fish crack. Dan juga. Seagong fish nya dari seorang badang. Tapi agak sedikit terlambat sih kalau. Agak sedikit terlambat. Benar sekali. Dan bahkan harus kehilangan satu persatu. Dengan perlahan ya. Kayak benar-benar. Tunggu kajanya. Dapetin. Oh abis-abis dari sini ya. Dari grog kalau gak salah. Set. Dapet level 4. Dan dia langsung flicker. Ke arah Harithnya. Pas banget kajanya ada divine judgements sih. Jadi. Ya Harithnya mau gak mau juga harus ke pick off. Terus itu. Thank banget sih tadi. Oke katanya Paul. Gak kena breakable nya. Coba untuk diputurin aja. Shadow rush ke arah belakang boom. Belum di whatsapp. Dan langsung di whatsapp begitu saja. Bahkan ada. Apatah penggandian. Mengenai dua orang. Ada meter shower juga. Dapak harus hilang. Dan kita disini range nya baik sekali. Dan ada tutur. Dan 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 dan. Langsung hilang begitu saja. Jangan memakan sense. Harus kabur. Karinya masih bisa. Untuk phantom step ke arah belakang. Wow. Lagi-lagi kedatangan. Dari seorang beda yang mencoba untuk menyelamatkan. Ya meskipun. Harus bertukar. Akhirnya satu untuk satu. Gak masalah. Araki masih mencoba untuk mengejar. Tapi kalau kita lihat. Network nya sebenarnya gak terlalu bergantung jauh sih. Iya. Masih dikit banget. Bahkan. Tartel nya cuma ditarik. Ulur. Tari. Tartel. Gimana rasanya kamu kalau di Tartel. Saya rasanya pengen pulang aja. Biar jadi kelelawar. Oh tapi face crack. Kombo kan dengan face break juga disitu. Langsung mendapatkan satu lagi. Dan di arah atas. Tartel nya. Bagus banget dari seorang Finn. Wow. Hari ini Finn. Keren banget ya. Udah nyolong lor. Iya. Udah nyolong lor. Udah nyolong lor. Terus udah gitu. Ya. Ada satu juga di atas. Semayan. Kita lihat avatar guardian. Hanya untuk. Menggocek dan musir pergerakan. Dari seorang M jago. Dan juga liang di arah middle. Masih diawasin untuk Tartel yang pertamanya. Dan bahkan. Untuk Turet di arah atas. Seharusnya menjadi Turet yang mudah untuk RRQ. Dari Surah Hellcard nya. Mengamankan Turet pertama untuk tim RRQ. Dan kita disini juga. Di arah Tartel nya. Sudah ada tiga hero. Dan bahkan empat. Langsung ditarik. Defiancement. Masih ada flicker. Masih mencoba untuk kabur. Dan bahkan ada barier juga. Dan serang liang. Belom ditojok. Tapi ada Finn. Dengan menambah simbolnya. Zaman forti keluargan ayam jago. Mengicar ke arah belakang. Watt nya. Yang bukan Watt dari Indonesia. Harusnya lah begitu saja. Dan kita disini juga Finn nya. Mencoba untuk maju lagi. Belom ada. Oh Tuturu datang disini. Dengan Feastbreak. Dan juga Feastbreak. Istimu mendapatkan. Dua lagi. Tiga. Sudah mulai hilang. Dari Impunity. RRQ. Oh malah kita lihat. Di arah middle scene nya. Ternyata masih mau lebih. Kita lihat. Sudah dibuka. Tapi ATF nya. Masih bisa survive. Karena belakang masih punya Inferno. Masih ada backup juga. Dari seorang Finn. At least dapetin DHS. Dari Hellcard nya. Udah. Jadi kerupuk. Aku yakin bakal jadi kerupuk. Ini dua item aja sih. Kayaknya udah cukup ya. Dapetin DHS. Ini bagus banget sih. Ini iya. Bener-bener. Tapi sayangnya masih bisa flicker ya. Dari seorang kajak nya ya. Masih punya flicker. Kalau nggak kayaknya udah bisa dapetin. Empat juga ya. Sekaligus ya tadi. Bener banget. Kayak. Udah kejebak. Di ruang nostalgia itu tuh. Wih. Eh maaf. Di ruang. Eh copyright. Eh maaf. Oh Tyrant Revenge. Kenapa kan ada seorang Atef. Atef nya sepertinya bakal. Oh Rage nya lagi lagi. Kena. Di situ tapi. Bakal dikejar. Info nya bakal dikeluarkan. Dan masih dikejar sama Finn nya. Masih mau lebih. Bouncing Ball masih dikeluarkan. Sebesin. Masih mencogak untuk. Oh Dark Knight Ball lagi lagi. Wow. Deadly Poison Stinger. Di situ. Tarik ulur yang dilapan oleh LLK. Bagus menerangkan ke arah bawah. Tapi tuh tuh tuh. Lihat tunjukannya. Mega Akili dapatkan. Dan bakal langsung dikasih tembok juga. Ada possible juga. Wild Charge. Oh. Dan bakal menghilangkan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tembakkan satu lagi. Apakah wipe out. Mencoba untuk kabur juga Finn. Kasih boleh ke wipe out. Belum dikejar tangan nya. Dan tidak bisa. Masih bisa untuk kabur. Dari selanjang nya. Ayo dikejar sama Liam. Gak dikasih pulang. Yang bakal di gocek terus. Di goyang-goyang. Lebih ternyata award nya. Masih bisa survive. Wow. Iya sudah banget. Wow. Wow. RRQ. Tiba-tiba mengubah keadaan. Dapatkan juga di arah bawah. Dari Harit nya. Ayam Jago. Ayam Jago bukan kaleng-kaleng. Setelah beristirahat di MPL ya. Iya ya. Cukup lama. Kita akhirnya melihat lagi. Performa dari Ayam Jago. Ya Tuturu juga sama ya. Ayam Jago juga Tuturu ya. Ya. Kucir Rahat dulu dan Tuturu. Tapi kan. Dia main beladang nya juga ngeselin banget gitu. Walaupun bisa dibilang. Dia salah satu raja Mars main di Indonesia. Iya. Dan. Gimana ya. Kayaknya dari Alkit sendiri. Mereka juga nyimpen ini kali. Nyimpen saat ini. Nyimpen saat ini. Nyimpen saat ini. Yeay. Bakal bertemu nih. Sesama dua tank. Buka pulang kes. Sampai besok. Sampai besok. Sampai besok. Oh iya maaf ya. Hahaha. Gisil. Gisil. Oke. Turtle nya juga. Terbuka bebas harusnya. Dapatkan oleh Ayam Jago. Langsung diri di musik gitu aja. Dan diamanin. Diam nya menjadi observer nya. Untuk melihat pergerakan dari musuh nya. Dan bahkan dia sini. Terkena Silas. Dan bahkan dia damage nya terlalu besar dari scene nya. Langsung mengamankan seorang tamus di arah toe plate. Iya. Tev yang tadi awalnya bermain sangat amat baik sekali. Sebenarnya di early. Sebenarnya mendapatkan triple point. Sekarang. Justru malah dibalikin keadaannya sama arah Q. Dia yang sekarang dibully-bully. Barier. Tentu. Oh bukan ya. Tembok barier. Oh bukan ya. Tembok barier. Bukan pacar anda bukan. Oh iya maaf maaf. Aduh. Orangnya di depan tadi nengok ya. Oh tapi kita lihat. Zaman 4 sudah mulai dikeluarkan Finn. Sudah sempat mengeluarkan bouncing ball juga. Tapi sepertinya bangun mundur gak akan terlalu memaksakan. Karena ini biasa momen-memen kursial ya. Menit ke delapan sampai menit ke sepuluh. Kita lihat Natal Shower hanya dikeluarkan untuk membersihkan lane di arah middle saja. Masih tarik ulur. Masih mencari timing yang tepat dari kedua belah tim untuk ngelapan inisiasi. Yes. Dan juga di sini. Sudah didapatkan. Oh Queen Wings ya. Dari Kufra nya. Dan diamnya. Oh sudah ada Tiffle dikeluarkan. Oh sakit banget. Gila. One hit. Langsung hilang. Dan itu kajal. Lihat Finn. Oke. Dia datang ke revenge ya. Tapi belum ada Tyrant Rage. Spell kemenangan dikeluarkan. Dan Avatar Guardian untuk menyelamatkan dirinya saja. Iya. Dia menyelamatkan diri saja. Sebelum ajal menjemput sebenarnya. Bo Simbol tadi juga sudah dikeluarkan spellnya. Revitalize. Tapi sepertinya masih. Dia sakit banget sih. Gila. Tyrant Revenge. Gak kena saya. Bo Simbol. Zaman Force dikeluarkan. Tapi lihat dia. Tiffle. Dan bahkan Chang'e nya yang mendapatkan point kill. Terhadap seorang Finn. Iya. Sepertinya banget. Jadi makanan yang kedua Kak. Kita lihat. Belum ada inisiasi ternyata. Tapi kamu lihatnya. Sip. Oh dia gak berat tembok. Oh dia gak berat tembok. Hilang begitu saja. Hanya dalam waktu beberapa detik. Ternyata ayam jago di sini. Iya. Juga gak kalah damage nya begitu sakit. Wow. Dan langsung mengarah ke arah objektif. Kalau bukan objektif namanya bukan arah Q ya. Gila. Dari istirahatnya cukup lama ya. Tua suruh dan juga ayam jago. Sekalinya dimainkan. Tua-duanya galak ya. Iya. Sangar banget sih. Sangar banget. Abis betapa di mana ini. 6, 1, 6, 3, 1, 4. Wow. Gila. 19 poin mendadak. Oh ini bagus banget sih. Dari Kufra dia udah punya. Langsung bikin. With wing of apocalypse. Dan. Sebenarnya juga bagus sih. Itu untuk ngehalo damage dari Kari juga. Dan dari health card nya. Dia udah punya BOJ. Dia udah punya Endless Battle. Oh dia lebih. Iya. Attack speed ya. Dan juga untuk dapetin stack nya lebih cepet. Tapi jangan nabrak-nabrak juga. Iya tapi. Kamu sadar gak sih tadi? Aku lihat. Tapi kayak masih bertanya-tanya. Ini beneran gak sih? Aku kayak. Oke itu beneran. Oh ternyata beneran nabrak. Beneran nabrak juga. Mungkin salah prediksi. Iya. Atau mungkin gak jadi kan. Iya. Atau gak kepencet ya. Oh iya. Emang scene mode juga bercanda ya. Oh gitu. Aduh. Dan menisahkan inhibitor saja. Lord sudah mulai berjalan. Bergerak ke arah atas. Para Gowenberry paling depan. Breakable. Enggak mau di charge sekarang depan. Oh tapi teori showernya udah keluar hanya untuk. Membersihkan saja ya. Iya beneran banget. Dan Lordnya masih sangat mudah Lord pertama. Berhasil di take down begitu saja. Iya. Oleh tim Infinity. Liam. Selalu berada paling depan. Kasih buff juga lagi. Hehehe. Baik banget ya. Baik banget. Oke. Masuk. Belum ada tarian revenge ternyata. Enggak. Masih sabar ya. Kayaknya harus dibuka dari scene ya. Di arah atas. Minernya masih gede sih. Iya. Oke. Enggak. Enggak bisa. Tapi bahaya banget sih. Mereka kelamaan juga. Karinnya nanti juga gede. Iya. Mereka juga gede. Jadi 12 menit. Perbedaan network. Berbanding 14.000 masih dipegang oleh tim RRQ. Liam. Coba untuk buka vision saja menggunakan power of nature-nya. Apakah mereka akan menunggu luar kedua? Agak sedikit pelamaan sih. Kalau mau harus dibuka dari scene-nya atau dari fin. Tamus ya. Oke. Oke. Di arah bawah. Oh. Tyrant revenge-nya. Dan bakal langsung diamankan dengan bonsing boleh. Tapi liat. Masih ada defense Johnson. Masih ada immortality. Masih awal dikeluarkan fin-nya. Tyrant base. Mengenai tiga. Dan bakal langsung disundulkan. Dan ada tuh turun juga pada dadang arah belakang. Mengincar core-nya. Dan kehilangan dua. Dan kita sih di invitator yang tidak hilang. Kehilangan tiga sekarang. RRQ. Tampaknya akan mengamatkan game yang pertama sebentar lagi. Ya sebentar lagi. Minion juga sudah mulai masuk. Ini Peter sudah mulai digerogoti. Minion sudah mulai datang dari segala arah. Kita liat apakah langsung di finish. Begitu saja akan langsung diselesaikan. Mengarah cara objektif. Masih mau nge-kill scene-nya. Masih mau dapetin. Lumayan satu point lagi. Lumayan satu kill ya. Lumayan satu kill. Dan itu dia game yang pertama. Rasulnya mengawin tim RRQ. Berarti mereka punya kesenatan satu lagi. Kalau mereka benar-benar mau clear. Habis point-nya. Berarti kita sih harusnya aman. Arar kayaknya. Aman ya. Untuk grup A. Kita ucapkan selamat dan bersyukur. Iya. Indonesia at least sudah dapetin. Udah aman banget sih. Untuk play off ya. Iya. Sudah mulai aman. Tapi ini baru hari pertama. Ini baru hari pertama. Kalau untuk EVOS Legend atau EVOS Indonesia. Ada di grup D. D. Jadi harusnya itu di tanggal 14. Di hari keempat. Kita juga mendoakan. Semoga tim dari Indonesia. Dua-duanya lolos ke babak play off. Dan minimal dapetin juara 1-2. Minimal. Minimal dapetin juara 1-2. Minimal banget. Minimal banget. Banget. Kayaknya aku yakin. Minimal 1-2. Yakin ya bagus. Dan ini adalah most statistik. Dari game kita yang pertama. Kita melihat juga sebenarnya. Tapi ini bagus banget. Si early-nya. Early-nya bagus banget. Ketika ATF-nya. Tadi tamunya dapetin triple point banget. Sensei juga sempat survive. Itu meskipun terima damage-nya cukup banyak dari scene. Pas ngomong Sensei. Kayak. Ingat bos ya. Iya. Ya Sensei tabut ke belakang. Iya. Si Sense ke belakang gitu ya. Dan ini adalah beberapa highlight nih. Yang sebenarnya dapetin triple point juga. Pas banget sebenarnya defense adjustment-nya itu. Ngedapetin hard hit-nya. Kalau enggak hard hit-nya masih bisa survive. Dan ini juga sebenarnya di awal-awal masih bisa dibilang. Cukup agak tertindas juga ya RRQ. Tapi ini pas banget. Momennya tutorial masih agak sedikit lambat. Dan Sensei juga masih. Sensei masih sempat balik gitu ya. Iya. Kenapa kamu? Ini udah momen sih. Ini udah jadi momen. Bisa dibilang momen comeback juga. Kayak hampir aja ya. Dan. Bagus banget juga. Itu face crack, face break. Terus udah gitu. Kalau misalnya punya terrain rate juga dari scene. Finn itu bakal kayak bisa dapetin tepat sih. Ini kayak momennya di awal-awal sampai mid. Sebenarnya dipegang sama badangnya ya. Nah. Di akhir-akhir udah tinggal finishing dari. Itu malah tadi immunity aku pikir early game-nya menang loh. Coba ya. Ini kita menghayal aja sih. Menghayal. Coba tadi yang triple kill itu didapetin sama Chang'e atau Kari. Iya itu bakal beda sih. Iya. Apalagi dia pakai bounty hunter Kari-nya. Iya. Itu bakal beda sih. Terus masalahnya kayak yang dapetin awal triple itu kan tamusnya kan. Terus di arah mid game itu tamusnya kebully-bully. Jadi kayak percuma gitu loh. Triple point yang didapetin sama dia di awal. Dia jadi gak bisa ngebully balik arah Q-in. Dan gak tau ya. Aku tuh selalu suka sama permainan dari. Dari traffic ya. Pernah tuh sudah mulai tidak konsen gitu. Selalu tidak fokus. Kayaknya tadi ada suara bantung disana ya. Banyak distrakan ya di studio ya. Mainnya lagi sakit kayaknya. Oh gitu. Aduh. Dan ternyata Acil yang menjadi coach dari. Emang. Oh gitu ya. Woy. Itu Ancil maksud aku. Iya emang. Emang coachnya Acil kan. FPL juga Acil. Iya maksudnya say halo. Hai Ancil. Ternyata dia pergi juga ke Malaysia. Ya iya kan dia coachnya mau mocha. Ya Allah Akbar. Sudah deh kajian dan juga kufra ternyata yang akan diamankan. Memang sebenarnya di game pertama kan ngelepas pusat tuh udah salah banget kan. Iya bener. Ngelepas kamu juga salah banget sih. Iya. Wah. Makanya Barir tidak pernah melepas kamu. Makanya Barir tidak pernah melepas kamu. Saya juga tidak akan melepas kamu. Tapi bentar lagi Barir bakal di nerf gimana? Ya bentar lagi juga Barir akan melepas saya. Wah. Jangan ya. Jangan dong. Jangan. Sudah ada Khary dan juga X-Work yang akan dilepas juga oleh RRQ. Langsung ngamatkan Hylos dan juga Harith. Ngelepas Grok sih aku rasa masih cukup hutung ya. Karena dia dapetin Harith dan juga Hylos kan. Hylos kan juga udah tau udah di buff. Iya. Dari Ring of Punishment nya. Iya. Jadi itu bakal sakit banget ya mix per second nya. Iya. Wow. Terus? Ya udah gila sih. Hahaha. Masel banget ya. Tapi gak tau ya kalau aku berpikir. Kenapa tuh? Hylos sama Grok walaupun Hylos kantanya sudah di buff. Lebih tebal darahnya lebih kuat lebih sakit damage nya. Kenapa? Itu tetap lebih suka Grok. Apa juga? Your team is picking. Kan ada barier. Iya. Jadi aku lebih suka. Hahaha. Karena ada skill bariernya makanya kamu milih Grok. Akai. Kalau diganti namanya itu bisa diulang aja. Your team is playing. Luar biasa ya. Karena ada pacarnya di depan sini. Coba gak ada. Beda makanya. Waduh. Apa? Ini saya akan dilepaskan sepertinya. Hahaha. Sudah ada Akai. Wow. Ini baru menjadi menarik banget. Kita udah lama gak ngeliat Akai nya Liam. Yes. Liam. Halo Liam. Semangat di luar sana. Dan Infinity mereka bener-bener cuma punya satu kesempatan nih. Kalau gak mereka bener-bener kasih poin lagi ke RRQ. Berarti udah. Mereka lagi-lagi mau pake tapus ya. Sebenernya ini game. Kalau main bercanda pun gak apa-apa sih. Kok gitu? Kan dia udah dapetin 6 poin lagi. Your team is up. Iya sih. Terus Fantasimen. Berarti gak ada tiebreaker. Fantasimen tadi dapetin 21 sama 32. 21 juga gak? Oh sama berarti. 21, 21, 20. Oh tapi RRQ sekarang lagi untung 1 poin gak? Bisa anak-anak barusan. Ini sekarang dia 2-0. 2-1. Anaknya juga ya. Berarti memang harusnya. Saya sering. Gue lebih berpikir. Kayaknya dia harus menang 1 poin lagi deh. Dia lebih aman. Iya dia pasti lebih aman banget. Iya lebih di atas. Banget, banget, banget. Banget, banget, banget. Tapi Chang'e jadi dia bakal di-ban begitu saja oleh tim RRQ. Emang tadi Chang'e nya sih jadi problem juga sih. Shiller Meteor nya. Tapi untungnya Haritnya yang di game pertama tadi gak kalah sakit. Kok net masih berhitung ya. Hayabusa. Hayabusa. Bener, bener. Dia main-main pun menang. Oh berarti dia udah ngunggu 1 poin. Iya tapi dia bisa. Nih Fantasimen itu 2-0. 3. Dia 2-1, 5. Iya. Sama dia kalah sama RRQ. 1-2. Oke. Jadi 6 poinnya kan. RRQ dia dapetin 2-0. 2-1. 2-0, 3. 2-1. 2-1, 5. 5. 2-1, 5. Sekarang dia. Sama ini 6. 6. Tapi kan kalo misalkan nanti sama poinnya kayak si Fantasimen. Dia tetep menang head-to-head kan. Iya. Alu Card. Tapi tetep ada tanya Big Bang. Karena poinnya sama. Iya. Makanya aku bilang dia harus menang 1 lagi. Terus yang sebenernya yang bikin aku penasaran juga sih. Untuk masalah si poin samanya dan tiebreaker itu bakal kayak gini. Ih Puturu. Pake Alu Card. Itu Alu Card kah? Oke. Menarik sekali. Sepertinya. Dari RRQ mereka akan coba untuk bermain lebih barbar. Masih dihitung ya Cornet ya. Tolong aku nih. Memberikan kita perhitungan yang lebih akurat, konkret. Karena Cornet masih berpikir. Apakah masih memutar gitu ya. Sudah. Mbak Ni sedang menunggu-nunggu di rumah. Janganlah kamu terlalu fusing anak muda. Ayo aku berpikir. Impiniti punya Lunox. Apakah masih bisa mengembalikan keadaan. Sementara RRQ punya Alu Card. Koronet masih berhitung. Masih. Iya oke. Maksudnya tuh. Maksudnya tuh. Lolos. Sekarang masih 6 sama kan. Enggak. Penentuannya adalah. Kalau misalkan dia menang 2-0 nih. Iya. Dia dapetin posisi 1 di atas. Iya kan emang begitu. Jamilah dari tadi. Cuma untuk masalah amannya. Untuk runner up-nya dapet. Gitu. Gitu. Ngerti gak? Jadi sekarang. Kok dia runner up? Oh iya. Sekarang posisinya dia nomor 2 kan. Iya sayang maksudnya itu. Iya maksudnya aktif. Kaya banget gue sama Bani ya Allah. Oh. Bajar nih gue nih lama-lama nih. Gitu. 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 Tapi aku yakin banget sih. Entah kenapa pilihku kaya Indopride ku tuh. Karena itu bisa dong sama. Di gaming ini. Sama. Karena adanya Alu Card. Habis ini. Nanti malam. Banyak bocil-bocil yang mau pakai Alu Card. Pasti. Kalau menang nih ya. Terus gila banyak. Pasti. Serba salah ya. Gak menang Indopride. Sangat amat yakin saya. Kenapa? Tapi Alu kan bagus sih. Maksudnya dia punya Lifesteal. Dan skinnya Legend gitu ya. Bagus banget. Mulai merusuh. Di arah middle. Grog. Dan juga Lunox. Bersama dengan Clouder. Serai. Maka akan langsung. Melahap. Buff. Milik. RRQ. Wow. Empat hero. Sudah mulai. Tapi Serai akan dibalaskan oleh RRQ. Di arah bawah. Memangkan. Buff. Buff. Yang dipunya oleh Clouder. Oke. Itu turun. Alucard sudah mulai melihat. Ada pergerakan. Empat kilo dari. Impunity. Di arah atas. Langsung saja. Mulai ada call. Dari tim. RRQ. Untuk maaf. Pandemic. Sudah mudah hulu. Yang berada. Iyam. Berada paling bawah. Coba untuk mengamankan. Gold Buffs saja. Beri space. Ke arah scene. Dapetin. Hayabusa. Sama Alucard. Tari. Lebih ke. Rusu. Dan. Langsung di. Arah. Tengah. Sudah tiga orang. Akai. Oke. Dan Haritnya lagi. Bahkan ada IELTS juga. Secara ketutupan nih. Gak kelihatan apa-apa. Nanti loh pimpin. Dan sudah ada. Samus yang berada di paling atas. Oke. Sudah ditungguin. Itu turun. Sepertinya. Gak akan melakukan inisiasi terlalu. Recall cuy. Oke. Oh enggak. Gak tahan dulu. Dia akan tahan. Ada tampaknya recall kah? Oh enggak. Dia cuma pamer ini doang. Apa. Recallnya tuh recall legend ya. Misal ya. Oh. Sudah mulai kelihatan sebetulnya. Tapi Liam sudah mulai bergerak juga ke arah atas. Oh. Dari pion ini mereka main formasi 4-1 sekarang. Rifle ya. Dari Liamnya ya. Kalau gak salah tadi dia langsung muncul kan. Atau lompat. Thousand Founder. Iya. Oke. Karat. Ada spell kemenangan. Tapi didorong. Masih ada Liam juga. Thousand Founder. Dan bahkan Ayam Jago. Mengeluarkan zaman Forceder. First Blood didapatkan oleh seorang grognya. Alucardnya juga. Mendapatkan satu. Tapi Alucardnya mati. Begitu saja. Mencoba untuk kabur. Dan bahkan dua. Dari arah Q harus hilang. Ayam Jago. Masih coba untuk dikejar oleh grog Wild Charge. Langsung hilang. Begitu saja. Haritnya di arah atas. Pertukarannya. Mesti di bilang kurang bagus. Tiga untuk satu. Dan bahkan. Dari Impunity mereka bisa. Ngedapetin ke arah objektif cancel yang pertama. Yes. Benar banget. Dan kita juga nih. Di fight yang tadi. Sayangnya ya. Raven Clash nya. Agak sedikit telat dikeluarkan. Jadi udah sekarang tungguan. Highlights nya. Ini tinggal di Sundul Gun. Sudul Gun. Sundul Gun. Dan Finn juga sepertinya. Langsung meluarkan Gladius Pathway. Di arah middle. Masih ada Liam juga. Aduh. Valiannya sih bener-bener. Ngeselin banget sih. Torennya. Oke. Masih juga. Diberikan space ya. Untuk seorang scenenya. Bahkan. Oke. Tutur dengan menggunakan Alucard ya. Yang mungkin akan dipakai nanti malam. Oleh teman-teman. Public record. Dan bahkan ada Liam juga. Yang menggunakan. Origination nya. Dan langsung mendapatkan seorang tamus ya. Tapi tuturnya harus mati. Satu. Untuk satu pertukaran. Di arah atas. Liam bagus banget sih. Datang. Dengan timing yang pas. Dan langsung hurricane dance. Setidaknya. Ya katanya gak sia-sia dirinya. Oke. Shadow kill. Oh sakit banget. Gila. Solo kill deh. Seorang. Hayabusa. Tiara bawasin. Bermain dengan baik sekali. Oh. Dengan talent. High and dry ya. Bener-bener sendirian. Dapat 6% damage. Dan akhirnya. Ya bisa apa. Pak boss sense ini. Oh sense bukan. Itu. Beda-beda. Oh beda. Zed. 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 Kalau kamu punya sense. Kurang penekanan saja. Sudah ada 3 hero. Sudah ada 3 hero. Dan bahkan 3 hero dari arah-arkin. Sudah mulai muncul. Alucard tutur. Apakah melompat? Oh gak. Dia gak lompat. Dia gak lompat. Pak Aldi. Kadang dulu. Mungkin nunggu. Billing of order dari seorang. Rumah juga. Sudah dipakai sama tutur. Dia maju pelan-pelan. Gak mau dihajar tampaknya. Karena. Highless nya lagi-lagi. Mati duluan. Dan pedang dari tuturnya juga. Masih belum terlalu sakit. Bahkan setelah kemenangan dikeluarkan. Kali ini scene coba untuk nge-push. Masih ada Kocedo juga. Menurut itu mundur. Dan tuturnya juga mundur. Belum ada. Uri Gende. Sekali ini mengarah. Ketua orang ke laut. Dan bahkan ada ayam jago juga. Tapi lihat tuturnya harus tumbang. Liamnya juga dikejar. Sama grog. Sama paragon. Muter-muter. Digocek-gocek. Panda Akai. Masih ada absurd damage. Cry. Baby Cry. Dikeluarkan oleh seorang Akai. Dan langsung diamankan. Sama palirnya. Tapi scene di arah middle. Langsung melakukan objektif. Karena mereka tahu. Mereka harus bermain secepat mungkin. Mencoba untuk menge. Bisa dibilang menggocek pergerakan. Dari tim. PUNITY juga ya. Yes bener banget. Dan bahkan. Ada Heslaw ya. Item pertamanya gitu. Dari seorang tutur. Untuk mendapatkan. Lifesteal. Lebih banyak lagi. Ban Arshali. Betul banget. Emang itu yang paling penting. Jadi seorang alukan tuh ya. Ngoncat. Terus udah gitu. Geprek-geprek. Geprek. Geprek dapet lifesteal. Sudah-sudah. Sudah-sudah. Dan ini ada yang dikeluarkan. Di arah middle. Dan glaring sepetnya juga sudah mulai dikeluarkan. Oh. Hanya untuk seorang. Hylos ABM Jagol. Zaman 4. Dan juga Krono. Jazznya masih dipakai. Untuk mengusir pergerakan. Dari teman-teman. Infunity di arah. Middle. Yes bener banget. Ini aku sambil baca komen Youtube. Ada yang bilang gini. Apa? Kami user Alu selalu sabar saat dihina. Hahaha. Gak gitu. Gak gitu. Kita juga menghina. Kita hanya mengingatkan. Maksudnya di komen tuh lagi pada ini. Lagi pada debat. Lucu. Alu kan tuh jago. Alu kan tuh sakit gitu. Sakit. Tapi tergantung supirnya siapa. Tergantung siapa yang mainnya. Pilotnya siapa. Lihat para Godder kena Shadow Kill. Tapi masih ada darah seperempat. Dan bahkan dia yang mendapatkan scene-nya. Wah. Apa? Ada refertelai soalnya. Iya ada refertelai. Dan oke. Zaman Force dikeluarkan. Dari seorang groknya harus di shutdown. Begitu saja oleh seorang Harith. Masih ada build order juga. Dan bahkan ada blazing duet dari seorang Zets. Yang bukan wreck. Masih cuma sepuluh sakit. Bukan seribu. Hah. Dan kita lihat juga. Masih bertahan ternyata Lunoxnya. Tapi di arah atas. Alu kan langsung mengarah ke arah objektif saja. Dapatkan turretnya. Dan harusnya mendapatkan sedikit. Sedikit space ya. Untuk farming lagi dari Alucard-nya. Akhir lagi menang objektif sih. Iya. Cuma mungkin. Kalau DNA tuan bahwa masih menang seribu. Iya, iya. Tapi kayak. Mereka belum siap mungkin untuk item-itemnya. Dan masih mencoba untuk seri farming terlebih dahulu. Tuh. Terlihat Dan. Masih punya mirror image. Hanya untuk mengambil stack dari seorang Hylos. Wow. Barriernya bagus banget. Reventer harus dikeluarkan. Masih lah. Masih lah. Tapi kita rasa gak bakal bisa kemana-mana. Dan harus cuma begitu saja. Sedangkan secara ini walaupun Finn mati terus-menerus. Dia akan memberikan space juga untuk Hayabusa-nya. Yang selalu speed push ke arah bawah. Lihat turret dua bawahnya. Dan bahkan di arah tengah mencoba untuk bertahan juga. Turunya terbakar dan terjebak di antara kedua tembok. Liamnya juga harus hilang. Tapi masih ada speed push yang dilakukan oleh Hayabusa. Sudah mulai mencim adanya bau-bau turret yang hancur. Langsung mengarah ke arah bawah. Langsung saja di situ dibuka. Kita lihat dari seorang Hylos. Tapi dia lagi tembok. Ada barier dari seorang Groxin. Mengenalan damage sakit banget. Itu turret ya. Inhibitors. Iya. Terkena slow ya dari tamusnya. Oke. 14.6 sekarang dudukkan sementara. Impunity. Sudah mendapatkan cukup banyak banget keuntungan early gamenya ya. Iya. Mulai mengarah ke objektif Lord di sini. Sebenarnya mereka main rapi sih. Karena mainnya formasi 4-1 kan. Menculik RRQ-nya satu-satu. Tapi kita lihat dari objektif. RRQ masih memegang unggul. Dan bahkan Lordnya dicolong. Oleh seorang HRD dibuka begitu saja. Glorious Pathway ya. Hurricane Death menjepit dua. Tapi kita lihat Tuturu. Di sini sudah mulai maju. Oh masih ada mirror image dari seorang Cloud Mjago. Dan juga Tuturu. Bahwa mau mundur sekarang. Masih punya ground splitter juga. Sepertinya nggak bakal diterusin juga. Karena Lordnya sudah mengarah di arah bawah. Dan Impunity mereka nggak mau nggak mau. Harus bang time lagi. Mereka harus coba untuk defense terlebih dahulu. Ini bagus banget sih dari Mjago. Iya. Retribution-nya bener-bener pas banget. Oh dikendensi nge-lock dua loh. Yes. Ya sederhana. Bahkan ini Cloudnya sempet ini ya. Keli banget ya. Semet keli banget. Terus dia sebenarnya juga mau dikejar sama Luka. Tapi akhirnya dibalik dengan mirror image. Dan oke. Lordnya ke arah bawah. Sudah ada rival. Oke. Tapi masih ada purify yang dilakukan oleh seorang Zenz. Dan move ke arah mid lane kali ini. Dari Hayabusa nya langsung. Dapatkan mid lane to range-nya. Iya. Lord pertama masih dengan mudah. Untuk di take down. Kayak cireng ya Lord. Eh gue kayak cireng di lapang ya. Oke. Dan masih menunggu time-nya tepat. Lagi-lagi momentum. Dipegang oleh RRQ. Itu ya kalau main. Iya. Kayak meskipun awalnya kena bully gitu. Tapi di akhir-akhir makanya kayak. Ada momen yang bikin dia balik lagi gitu. Iya kan. Red meenya. Oke red meenya. Red meenya dari ayam jago ya. Safe today ya boleh. Safe today. Emang dari tema RRQ ini juga colong-menyolong. Eh buset dari colong apa nih. Mencolong hati kamu ya. Waduh bukan. Colong Lord. Balir kan dulu di arah-arh. Iya kan. Mencolong hati kamu. Iya kan. Iya kan. Ini pinnya bakal langsung hati lagi sepertinya kan. Masih ada. Setelah kemenangan juga. Zaman Force belum dikeluarkan. Masih ada Akai juga. Lihat dari Genesnya ada sedikit salah. Dan bahkan tidak mau dilanjutkan. Lebih memilih untuk memberikan space-nya ke arah sini. Di arah atas. Iya. Hanya membersihkan Minions saja di arah atas mencoba untuk mengacep pergerakan dari immunity di sini. Hanya pengalihan isu saja. Coba untuk bertahan. Oke. 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 Oke Zip. Oke. Oke Zip. Dari Network masih dipegang oleh tim RRQ. Berbanding 6.000 udah boleh ditutup. Terima kasih. Nah itu tidak kelihatan ya. Terima kasih. 96 detik lagi untuk Bapak Lord yang terhormat akan muncul di lockdown. Lagi-lagi filmnya dikasih ke-pop. Balirnya bagus banget ya. Iya sih ya. Ganteng banget ya. Gak gitu. Maksudnya keren banget. Ada mukanya ya. Ada mukanya banget. Oke lihat. Mendebit 2. Dan bahkan Valirnya yang terkena di sana. Tuturnya langsung maju. Tapi didorong sama seorang Valir. Mencoba untuk menghajar lagi. Karena lifestyle-nya cukup besar. Tuturu. Mencoba untuk balik lagi ke belakang. Dapatkan ayam jagonya yang mendapatkan satu scene-nya. Langsung shadow kill. Mendapatkan satu. Dan shadow-nya habis ternyata. Double kill. Wow. Dari seorang scene. Gak masalah karena mendapatkan tiga di situ. Yang kita lihat di arah bawah. Minion sudah mulai masuk. Mengarah ke objektif. Inhibitor turun zaman Valir dikeluarkan. Gak bakal dikasih pulang begitu saja. Kalau mereka lihat Synchro Vision. Lifesteal-nya masih ada. Tapi Inhibitor. Dan arah Q. Sepertinya bakal langsung mengarah ke arah objektif. Oh oh. Langsung rifle juga. Kita lihat sudah ada rifle dari seorang Liam. Dan sepertinya gak akan terlalu dipaksa. Enggak langsung di-end. Enggak. Kenapa mereka enggak-end? Karena dia nungguin Minion dulu. Nungguin Minion. Dari arah middle. Sama shiker-shiker dulu. Oke terima kasih banyak ya. Cekan. Oke oke. Tapi what-nya yang bukan what dari Eroba. Bakal langsung respon begitu saja. Bikin deg-degan ini. Seru tuh gak apa-apa. Iya, iya. Itu bisa di-end sebentar. Sebenarnya bisa sih. Sebenarnya bisa sih. Tapi. Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Mereka mungkin gak mau terlalu mengambil risiko. Juga mereka mungkin ingin menggibar teman-temannya sedang menonton di sini sekarang ya. Yang sudah mulai rame di Youtube. Gamingnya dari Mobile Legends Indonesia. Oh ada Lord. Ada Lord. Makanya ada Bapak Lord. Jadi mereka gak mau terlalu mengambil risiko. Sopan ya. Jadi pengen ngajak Bapak Lordnya untuk ikut bertarung. Iya, iya. Berapa nama ke base-nya Infinity. Ashilat. 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 Dan juga sudah langsung melakukan solo Lord saja. Dari seorang scene. Tapi sudah mengarah ke arah Grok. Yang masih punya Immortality. Distun oleh seorang Finn di sini. Tapi kita lihat di arah. Liam di situ. Atef. Sama pukul mundur. Dan loadnya hilang begitu saja. Oke. Sudah mulai dibuka. Masih ada Minori Match. Gak paling geja. Oh, dijepit Batu-nya. Walaupun masih ada Immortality. Tapi tidak bisa bertahan. Dan bahkan diamankan oleh seorang Alucard dari tuturunya. Mencoba untuk maju lagi. Liamnya pecah Immortality. Lihat scene-nya damage-nya Shadow Kill. Mengarah ke seorang Wat. Tapi masih bisa untuk hidup. Masih bisa survive titik lagi itu. Karena dengan base-nya. Jadi udah. Gak salah. Bapak Lord sudah mulai mengarah di arah atas. Oke. Masih ditahan Minion-nya. Diturunkan dengan Amjago. Berada di arah mid. Coba untuk mencari timing yang tepat. Kita melakukan inisiasi. Pendangnya sudah dinyalakan. Lihat tuh turun damage-nya. Tapi masih ada fligger ke belakang. Hanya untuk mengarah seorang Cloud-nya saja. Dan bahkan di sini Lord-nya sudah mulai masuk. Lihat fit-nya. Damage-nya terlalu besar. Lihat. Hurricane Dance diusir. Gak boleh keluar sana. Gak boleh kemana-mana. Gak boleh kemana-mana. Gak boleh kemana-mana. Gak boleh kemana-mana. 2-0. 2-0. Wow. Ini berarti mereka berada di posisi. Ketawa mereka. Woy. Ayam jago. Apa Liam? Hehehe. Diusir loh. Gak boleh keluar. Udah sana di markas saja. Di rumah saja. Kata Liam. Gak lihat. Ya Allah. Astaga. Sudah bermain dengan baik sekali Infinity. Namun sayangnya RRQ di sini mereka benar-benar men-secure dengan posisi yang sangat aman banget di posisi pertama. It's okay. Wow. Aduh. Lulus banget sih. Permainannya. Kita melihat bagaimana RRQ mengembalikan keadaannya dengan satu momen. Load yang dicuri. Kenapa kok? Kenapa kok Ornette? Kenapa? Kenapa tiba-tiba ada persatuan kami user Alu selalu sabar. Itu kalau disingkat apa? Kenapa gitu loh? Persatuan AluKart yang selalu diingat. Persatuan AluKart yang selalu sabar. Eh AluKart yang selalu sabar. Yang selalu sabar. PAS. PAS? Kalian apakah kalian yang ngotor dari PAS? Lihat nih ya. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Nih ntar malam nih ya. Topik terakhir AluKart. Bayangkan nih teman-teman ya nih. Buat yang udah lihat scoreboard pasti langsung di screenshot tuh ya itemnya ya. Ada persiakar Fury, ada Hezclaw, ada Endless Battle, ada Queen Wings ya kan. Langsung kalian screenshot pasti langsung dipakai nanti dengan spell flicker ya. Padahal AluKart yang kalah poin loh. Tapi wow mereka memang mainnya objektif banget sih. Dan ini dia beberapa highlightnya. Kita ngelihat sebenarnya dari AluKart. Mereka bener-bener diculik satu persatu, satu persatu, hilang satu persatu. Tapi yang bagusnya AluKart. Mereka kasih space ke arah scene-nya. Jadi scene-nya ini bener-bener punya damage yang sakit banget. Dan yang bagus sih aku bener-bener selalu amazed sama Akai-nya Liam sih. Ini masih, iya sih. On point banget Hurricane Dance-nya. Maslin banget loh Akai Liam nih. Iya padahal Lunox-nya jarang banget matinya. Bahkan tadi yang di bawah yang dia Arrival terus langsung dapet Cloud-nya. Ingat gak? Kalau gak ada Purify itu bakal momen top trending YouTube Gaming fix gitu. Top trending dari Akai Liam. Nah ini juga, untuk retribution-nya juga nih. Wah ini sih momen, bener-bener momen era Q banget sih. Meskipun mereka gak menangin fight disini secara, maksudnya ya secara beruntun gitu ya. Iya, iya, iya. Dan turunnya juga gak sempet dapetin Cloud-nya. Tapi kayak mereka nemuin satu titik comeback gitu loh. Yes, dan walaupun point kill-nya kalah ya mereka. Dari RRQ-nya cuma 8 doang. Tapi lagi-lagi ya, yang bikin mereka tuh bisa dibilang kayak point kill-nya kalah ya. Karena mereka perangnya tuh berempat terus. Hayanya tuh dibiarin farming-farming dan farming. Bener-bener. Sekalinya ada Hayanya liat nih. Setah. Ilang gak tuh failure-nya. Cus, ilang. Bahkan double kill. Ini mau triple kill dia, agak sedikit ini ya. Agak sedikit. Bernafsu tapi gak apa-apa ya, gak apa-apa. Dan dia bikin temen-temennya. Nah ini juga nih. Disini gak langsung di-end ya. Malah emoji stiker tadi. Ah gak dipotong. Gak apa-apa nih. Gak boleh. Pulang, pulang, pulang. Udah malam, udah malam, pulang. Gak boleh main. Pulang, pulang sama Akai-nya tuh. Wah itu bagus banget sih. Liam. Bener-bener. Dia kayak simen. Furiken dance-nya cuma buat. Cuma buat bass doang. Cuma buat bass doang. Tunggu. 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 Terima kasih telah menonton!